So, kali ini kita akan ngebahas cerita dari Pangeran Devi Bagi teman-teman yang belum tau ini alur cerita apa, langsung aja dimulai Dan, bagi teman-teman yang udah pernah menontonnya, mungkin bisa nonton lagi Namun, bagi yang gak tertarik untuk mengulang, silahkan di skip aja Oke lah, langsung aja kita mulai dari part pertama Sejak dulu, ada cerita yang sering diceritakan secara turun menurun Cerita tentang mereka yang mengalahkan para Raja Iblis Mereka adalah 5 pahlawan dan juga 5 dewa dengan kekuatan yang absolut Dan mereka berlima pun mengambil dan memilih seorang anak yang berusia 10 tahun Lalu melatihnya bagai sebuah neraka Setiap hari, bocah itu dilatih tanpa ampun Dia dilatih di sebuah tempat bernama Hall of Heroes Tempatnya para pahlawan sekaligus para dewa Nama bocah tersebut adalah Devi Dan jadi ceritanya, Devi ketika berusia 10 tahun, jiwanya dibawa ke sebuah tempat yang kekal Akan waktu, dia dilatih oleh para dewa selama ribuan tahun Kemudian setelah itu, jiwanya dikembalikan ke tubuhnya yang sudah koma selama 6 tahun Perbedaan waktu antara Hall of Heroes dan dunia nyata membuat 6 tahun di dunia nyata Sama dengan ribuan tahun di Hall of Heroes Devi kembali menjadi seorang pangeran di tubuh yang lemah Tapi jangan salah, di dalam tubuhnya memiliki jiwa yang digembleng oleh para dewa selama ribuan tahun Ketika dia masih seorang pangeran, dia sering disakiti dan dibuli Karena memang dia dikenal sebagai pangeran yang tidak berguna dan lemah Ketika Devi kembali, saatnya pembalasan dendam, jiwa yang dilatih oleh para dewa Akan membentuk kembali tubuh super sehingga dapat mengikuti jiwa super itu pula Walaupun Devi telah sadar di tubuh dunia nyatanya Tapi dia berusaha tetap seperti koma Dan memulihkan dirinya sedikit demi sedikit dengan sihir penyembuhan tanpa ada yang tahu Seorang pangeran yang telah koma sangat lama Tapi yang ditugaskan untuk merawatnya hanya satu mate saja Begitu keterlaluan 6 tahun yang lalu, yang membuat tubuh Devi koma adalah salah satu pangeran yang secara diam-diam memanahnya dari belakang Devi bertekad untuk membalaskan penuh seluruh kesakitan tersebut Ketika di Hall of Heroes, Devi diajarkan tentang kekuatan suci oleh seorang wanita bernama Depin Atau lebih dikenal dengan Freya Awalnya, Devi kesulitan untuk mengeluarkan skill penyembuhan di tubuh kakunya Yang sekarang dan telah koma selama 6 tahun Tapi setelah beberapa kali percobaan Dia berhasil dan bisa menyembuhkan beberapa kerusakan tubuhnya Yang juga akhirnya dia bisa berjalan kembali Walaupun masih agak kaku Karena terbawa suasana bahagia telah kembali ke dunia nyata Devi kecolongan Dan ketahuan oleh mate-nya Ketika dia bergaya di jendela kamar Berita pangeran telah sadar dari koma 6 tahun pun menyebar luas Seorang ratu saat ini yang meracuni ibu Devi dulu datang Ibu Devi dulunya adalah ratu Tapi karena kedengkian Dia harus mati diracuni oleh ratu yang sekarang Dan dia bernama Linus Brides Ratu bertanya seolah gak tahu Tentang orang yang memanahnya dari belakang Padahal pelakunya adalah putranya sendiri Devi melihat putra ratu Dengan wajah sinis dan mengatakan Entah apa yang harus dilakukan kepada orang yang berusaha membunuh pangeran Namun sang ratu mengatakan Kasusnya sudah tutup lama Devi berpikir keras tentang Rencana pembalasan dendamnya dia harus mengatur sekeren mungkin Devi mulai mencukur rambutnya Dan berlatih di kamar Berlatih fisik juga sihir Mengembangkan kemampuannya saat berada di kuil Hall of Heroes Dia bahkan menggunakan sihir untuk mandi Seperti sedikit demi sedikit kemampuan Devi kembali Nah berbicara tentang biaya yang dimasukkan untuk mengurus makanan di Kestil Tempat Devi dirawat lumayan banyak Tapi bahkan semua emas-emas tersebut habis dikorupsi Dan bahkan emas yang ada gak cukup untuk mencabuk rumput Yang mulai tumbuh di lantai istana Bahkan yang mengurus istana dan pangeran Devi hanya satu maid saja Dan terlebih lagi bayaran yang didapatkan oleh maid tersebut Sama sekali gak setimpal dengan pekerjaannya Nama maid tersebut adalah Amy Dan dia sangat setia kepada Devi 6 tahun merawat istana dan juga Devi Sang pangeran yang koma Seorang diri Dengan bayaran yang sangat sedikit Devi mulai bergerak Dia mulai menata keuangannya terlebih dahulu Dia bergerak ke bagian administrasi Karena kalau gak diluruskan Masalah keuangan bahkan untuk makan besok saja mustahil Devi turun ke Departemen Keuangan Yang seharusnya mengurus keuangan istana Devi bertanya kepada orang yang bertanggung jawab disana Tentang biaya yang harusnya Devi terima adalah 500 emas Tapi nyatanya tidak sampai 100 emas yang diterimanya Mereka beralasan itu semua untuk perawatan istana Namun dalam kenyataan Lantai-lantai mulai bolong dan rumput mulai tumbuh di lantai Semua uangnya dikorupsi Ya dalam situasi ini dimanapun Devi bertanya Pasti mereka akan melempar-lempar kesalahannya kepada orang lain Devi mulai sering pergi ke tengah hutan Dan menyerap berbagai mana dari alam Untuk memulihkan mana yang masih sebagian besar Tersel di tubuh lemahnya tersebut Sebuah skill penyerapan mana dari alam sekitar yang bernama Mana Breathing Sebuah teknik yang diajarkan oleh dewa penyihir bajingan bernama Odin Dia membenci Odin Karena latihan dari Odin membuatnya seakan mati tiap detiknya Dengan teknik Mana Breathing ini Mana yang seharusnya terkumpul dalam sebulan Karena batasan tubuh Maka bisa didapatkan hanya dalam beberapa hari saja Jika sebuah kerajaan mempelajari teknik ini Maka sangat yakin akan menjadi sebuah revolusi besar Devi tidak akan pernah membebarkan teknik ini kepada siapapun Dia akan menggunakannya seorang diri Lagipula teknik ini juga gak bisa dipelajari dengan mudah Butuh ratusan tahun untuk mempelajarinya Tapi untung dia bisa mempelajarinya Karena perbedaan waktu yang besar antara Hall of Heroes dan dunia nyata Saat Devi berlatih seorang mengawasinya Devi sadar pasti itu kerjaannya ratu Pada hakikat sihir seorang kelas priest Tidak akan bisa menggunakan sihir penyerangan Dan seorang Maggie gak akan bisa menggunakan skill suci penyembuhan Lalu kelas necromancer seharusnya gak bisa menggunakan keduanya yang tadi Tapi Devi berbeda Dengan gemblengan para dewa Menjadi Devi manusia terkuat yang gak ada duanya Dia bisa menggunakan ketiganya Penyembuhan, sihir penghancur, kekuatan pembangkitan atau necromancer Devi mulai menggunakan sihir untuk merombak aliran darahnya Hal itu dilakukan sampai hari petang Dan dia kehabisan kekuatan Lima bulan pun berlalu Saat ini Devi sudah menjadi seorang master dalam hal sihir Tidak Tetapi dia telah menjadi master dalam segala hal Dia menyebarkan mana di seluruh istana Sehingga dia tahu akan segala pergerakan di istana Seperti haki di One Piece Seorang priest utusan ratu bejahat berusaha untuk mengecek keadaan pangeran Tapi melihat pangeran hanya terbareng di kasur Dia bahkan gak berusaha untuk mengeceknya Dengan kekuatan suci Dia hanya mengatakan bahwa keadaan pangeran yang sangat lemah Sehingga berbahaya menggunakan kekuatan suci untuk menyembuhkan pangeran untuk saat ini Ngomong kosong Bahkan dia gak berusaha untuk mengecek keadaan pangeran Apalagi berusaha untuk menyembuhkannya Beberapa kata-kata yang merendahkan malah keluar dari priest tersebut Membuat Amy sang mate Dewi mengatakan untuk menjaga omongannya di depan pangeran Tapi merasa direndahkan dan disuruh oleh mate Dia pun menampar mate pangeran Tepat di depan pangeran bahkan gak cuma itu Dia mengatakan untuk menyuruh Amy mendatangi kamarnya malam ini untuk permintaan maaf Tangan Dewi udah berurat Melihat hal yang terjadi di depannya Sikap arogan priest itu gak bisa ditolerir lagi Kemarahan yang menggebu Tapi saat ini berbeda Lady Devin atau Freya mengatakan saat pangeran di Hall of Heroes Jika dia tidak bisa mengendalikan kemarahan Maka dia tidak lebih dari binatang Aku akan menahannya untuk sekarang Tapi tidak akan menahan lebih dari 24 jam Kata Dewi Dia tidak bangun saat kemarahannya memuncak Tapi dia menyuruh Amy untuk mengantarkan priest tersebut Di saat mereka keluar Dewi mengambil sebilah pedang dari ruangan sebelah Dan berjalan dengan santai keluar ruangannya Di saat si priest sedang berbicara dan mengintimidasi Amy Dewi sudah duduk di belakang jendela tepat di belakang priest tersebut Dewi memberikan goresan kecil di pipi priest perlahan Tapi pasti priest kebingungan karena sang pangeran bisa bangun Dia menganggap bahwa pangeran masih tidak bisa bangun dari kasurnya Dewi mengatakan kepada Amy dan bertanya kepada Amy Apa hukuman bagi penghina pangeran? Ya Eksekusi di tempat Dewi langsung menebas leher priest sambil tersenyum Tanpa emosi Hanya memberikan hukuman bagi penghina pangeran Saat leher sudah tertebas Dan darah keluar dari lehernya Si priest masih mengoceh saja Kemudian Dewi melepaskan kepala dari tubuhnya Mendengar kejadian itu Ratu datang ke tempat Dewi dan menamparnya Tapi Dewi mengatakan Apakah tingkatan seorang pangeran lebih rendah dari priest? Sehingga Tidak layak menghukum mati seorang priest yang menghina seorang pangeran Ratu kemudian mengatakan bahwa Dewi sama bodohnya dengan ibunya Tidak ada bukti dengan apa yang dikatakannya tadi Mendengarkan itu Dewi mengeluarkan aura membunuh Yang membuat sang ratu terduduk Tapi pasukan asasin Penjaga ratu langsung bergerak melindungi ratu Dewi tidak melanjutkannya Karena itu merupakan tindakan bodoh yang gak matang Jika membantai mereka semua Untuk saat ini Setelah menghabisi si priest dan memberikan peringatan kepada sang ratu Seperti yang diduga Bahwa rumor mulai menyebar Mereka mengatakan Kalau pangeran sudah gila setelah bangun dari koma Ketika sedang bersantai di halaman Datang seorang pengurus Masalah kerajaan bernama Bespus Dia membawa beberapa orang yang korup tadi Yang mengkorupsi dana kerajaan selama ini Dewi pun menanyakan kepada Bespus Tentang hukuman apa biasanya bagi mereka Yang mengkorupsi kerajaan Bespus menjawab Biasanya hukuman pancung di tempat Dan eksekusi mati untuk seluruh keluarganya Sambil tersenyum Dewi mengatakan Baiklah laksanakan Bespus merupakan Salah satu orang yang sangat setia kepada pangeran Dewi Kebetulan dia juga orang penting Dia merupakan kepala seluruh bawahan Di bawah sang raja Seorang yang hebat berada di pihaknya Sangat menguntungkan Tiba-tiba dua orang penting datang setelah itu Ya mereka adalah putri kedua kerajaan Dan pangeran keempat kerajaan Mereka berdua sangat menyayangi Dewi dari dulu Mereka merupakan saudara yang tidak tergantikan Pangeran keempat bernama Barise Dan putri kedua bernama Winley Jadi saat ini ceritanya raja kerajaan Al-Ron Memiliki tiga orang istri Istri utama adalah sang ratu saat ini Dan dua selirnya lainnya Selir pertama memihak sang ratu Sedangkan selir kedua tetap netral Nah Barise dan Winley ini merupakan anak dari selir kedua Jadi mereka berdua tetap merupakan adik Tapi beda ibu Mereka berdua sangat menyayangi Dewi sebagai kakaknya Kedua saudara Dewi Lalu mengajak Dewi untuk pergi keluar kastil Sembari berjalan-jalan Karena sejak koma Dewi belum pernah keluar dari area pekarangan kastil Dewi pun menyetujuinya Mereka menuju ke kerajaan Pelitisi Ketika sampai disana mereka pun dijadawakan untuk bertemu sang raja Ayahnya Dewi Tapi raja bahkan tidak melihat Dewi Dia hanya berkata sambil membelakangi Dewi Dia mengatakan Senang melihatmu sehat-sehat saja Salah satu orang yang dibenci oleh Dewi adalah raja Ayahnya sendiri Saat ibunya mati Diracuni bahkan raja tidak berbuat apapun Mereka bertiga pun kembali pulang ke kastil Dewi Tapi saat ini malam telah tiba Mereka pun berkemah di malam hari Di perjalanan mereka pulang Setelah mengobrol sebentar dengan kedua saudaranya Dewi meminta mereka untuk beristirahat Namun sebenarnya Dewi merasakan Hoa membunuh yang mengincarnya Dewi pun mengambil sebatang kayu kering Lalu melakukan pemanasan ringan menggunakan kayu tersebut Kayu tersebut dialiri mana? Seperti dilapisi haki Dewi menggunakan skill camouflage dan menyembunyikan dirinya dari asasin-asasin tersebut Dengan skill lainnya dia bisa melihat dengan jelas Para asasin tersebut walau di kegelapan Sekitar 20 orang asasin Mereka adalah asasin ahli dari kerajaan Saat para asasin master tersebut meloncat-loncat di dahan kayu Dewi melompat ke arah mereka dari atas Dengan sebuah tebasan bernama sharp swing Empat orang asasin master terbelah tubuhnya Terpotong-potong Dewi mengatakan Orang yang melihat kemampuannya gak akan selamat Dog Gojun Si Pegasus yang mengajari Dewi swordmaster Mengatakan apapun bisa menjadi senjata Bahkan kayu rapuh sekalipun Bisa membunuh ratusan orang jika digunakan oleh orang yang tepat Dewi membantai para ninja tersebut Sampai akhirnya tersisa tiga Dewi mengatakan kepada mereka begini Sampaikan kepada sang ratu Bahkan jika dia gak macam-macam Aku akan tetap menghancurkan segala miliknya Saat itu para ninja langsung melesat kabur Menganggap mereka telah diberi ampun Tapi Dewi tertawa dan mengatakan Tapi bohong Dia menggunakan kecepatan super Dan tiba-tiba Dewi tepat berada di depan para ninja tersebut Semuanya terbantai secepat kilat Ratu mengetahui 20 asasinnya mati Namun dia mengira bahwa bukan Dewi yang membunuh mereka Dia mengira bahwa Dewi memiliki pendukung yang sangat kuat Karena sebenarnya yang dikirimkan olehnya bukan ninja biasa Tapi salah satu dari kelompok ninja hebat Sense dilanjutkan saat momen sebuah pertandingan besar akan diadakan Yaitu kompetisi swordmanship benua Dimana tempat berkumpul seluruh kerajaan Kedua saudara Dewi mengikuti kompetisi tersebut Tapi Dewi memutuskan untuk tidak ikut dan hanya jadi penonton saja Salah satu orang yang mengikuti kompetisi tersebut disebut sebagai Putri Pedang Putri Pedang bernama Elena de Fallon Salah satu alasan Putri Pedang menjadi terkenal karena dia memegang pedang dewa yang legendaris bernama Kaldiras Mendengar nama pedang tersebut seketika Dewi pun mengingat seseorang Guru pedang pertamanya bernama Dewa Harris Itu adalah pedang yang digunakan Harris Ketika melatih Dewi selama ratusan tahun Sebelum kompetisi diadakan ada sebuah jamuan bangsawan Dewi pun ikut menghadirinya Di saat Dewi sedang berdansa bersama Winley adiknya Ada seorang pangeran mendekat lalu memegang tangan Winley Dia adalah pangeran kerajaan Boltis bernama Valetian Ya dia sangat menyukai Winley Karena Winley tidak menyukai Valetian Dia pun mengacuhkannya Tapi Valetian malah esmosi Seketika Dewi memutar tangan si pangeran gak tau diri tersebut Sembari mengatakan maaf tanganku terpeleset Merasa dihina Valetian menantang Dewi berduel Putri Pedang datang Dia mengatakan melihat apa yang terjadi Sehingga dia pun mengatakan duel ini gak pantas karena Valetian yang salah Ketika Dewi melihat sosok Putri Pedang Dia langsung mengatakan Harris Ya Harris merupakan panggilan Dewi kepada Dewa Pedang Harris Guru Pedang pertamanya Dan ternyata Putri Pedang sangat mirip dengan Harris Bedanya Harris pria dan Putri Pedang merupakan wanita Namun ketika Putri Pedang Elena sedang berbicara dengan Valetian Dewi pun mengatakan kepadanya Duel Baiklah kuterima Semua orang terkejut mendengarkan perkataan pangeran Dewi yang baru sadar dari koma Bahkan dia disebut sebagai si pangeran lemah Mendengarkan itu Valetian senang Karena dia sendiri memiliki kemampuan berpedang yang lumayan tinggi Dan merasa Dewi bukan apa-apa Hanya pangeran Sinting saja Ketika duel dimulai Tiba-tiba Dewi melesat dan muncul di depan pangeran Valetian Dia mengayunkan pedang asal-asalan Sehingga pedang Dewi terlepas dari tangannya Namun melihat pedangnya terlepas Valetian menertawakannya Saat dia tertawa Sebuah pukulan menghantam dagunya Dewi seolah gak sengaja melakukan itu Valetian terkapar di lantai Semua orang mengira itu adalah kebetulan Dewi pun mengayunkan pedang seperti asal-asalan Agar terlihat seperti seorang amatiran Tapi serangan asal-asalan bisa menjatuhkan Valetian Sebanyak 3 kali setelah itu Dewi sengaja melakukan itu Agar membuat Valetian malu gak karuan Seperti seorang yang katanya Master kok bisa jatuh 3 kali melawan seorang amatiran Tidak ada orang yang menyadari teknik yang digunakan oleh Dewi Sebenarnya itu bukan mengayunkan pedang asal-asalan Tapi teknik itu bernama Drunk Sword Seperti seorang mengayunkan pedang ketika mabuk Teknik itu milik guru pedang kedua Dewi Bernama Do Gojun Teknik Swordmanship ini diciptakan untuk memalukan orang lain Membuat orang lain seperti tidak bisa berbuat apa-apa Entah berapa kali pangeran Valetian jatuh di depan semua orang Sehingga dia tidak bisa menahan rasa emosi dan malu super besar itu Dia pun melapisi pedang kayunya dengan mana Dan berniat membunuh Dewi Tapi Dewi membuat gerakan bodoh dan menjatuhkan Valetian lagi-lagi ke tanah Membuatnya bertambah malu Putir pedang melihat permainan pedang tersebut Dan seperti ada gerakan yang aneh dari gerakan asal-asalan tadi Telah dikalahkan oleh Dewi Dia pun kembali ke kamar Valetian mengamuk bukan main di kamarnya Dia benar-benar ingin membunuh Dewi Nah disaat keinginan membunuh itu kuat menyelimuti Datanglah seorang iblis yang menawarkan bantuan kepada pangeran tersebut Untuk mewujudkan impiannya Seorang bernama Sharyeo Iblis wanita yang begitu cantik Namun sebenarnya dia adalah seorang vampir Tibalah hari di mana kompetisi benua dilakukan Terlihat semuaman pangeran Valetian cukup aneh Sepertinya dia telah dikuasai oleh sosok iblis Pertandingan sungguh kejam Bahkan pertandingan perdana pangeran Barise adiknya Vudavi Langsung melawan pangeran Valetian Davi dan Winley berada di atas sebagai pengamat pertandingan Davi sendiri gak ikut serta dalam kompetisi yang diadakan kali ini Pertandingan pun dimulai Valetian terlihat memiliki kemampuan berpedang Yang sekarang jauh lebih tinggi dibandingkan kemarin Dalam hati Davi mengatakan ada yang aneh Bahkan jenius pun gak mungkin bisa berkembang sampai seperti ini Dalam waktu satu malam Valetian memberikan tekanan kepada Barise Namun Barise pun sepertinya memiliki kemampuan Yang membuatnya bisa berkembang saat duel berlangsung Adik kecil Davi kini telah tumbuh menjadi pria yang hebat Barise melakukan serangan ultinya Tapi itu dapat dihindari oleh Valetian dengan raut muka yang mengerikan Raut muka yang telah dikuasai oleh iblis Seketika pedang menuju ke tubuh Barise Sebuah mana shield aktif dari tubuh Barise Dan melindunginya dari kematian Membuat pedang Valetian terhempas jauh Ya mana shield itu ditanamkan oleh Davi sebelum pertandingan Untuk kemungkinan terburuk seperti yang sekarang Pertandingan dihentikan Walaupun mana shield aktif Tapi Barise tidak terkenal serangan damage Juri mengatakan pelanggaran kepada Valetian Karena berusaha membunuh sang pangeran Dalam pertandingan ini berusaha membunuh adalah pelanggaran besar Tindakan ini dianggap sebagai pernyataan perang Seorang bawahan Valetian mendekatinya Dan mengatakan kepada Valetian Untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi Pasti ada kesalahpahaman Tapi Valetian kehilangan jati dirinya Dia menjadi gila Valetian membunuh bawahannya itu Valetian berubah menjadi monster Para magi mulai menyerangnya secara terus menerus menggunakan magic Tapi serangan mereka tidak berefek Di sisi lain Davi turun Dia marah Karena Valetian berusaha membunuh adik tersintanya Namun Davi bisa mengontrol emosinya Gak langsung barbar begitu aja Semua orang mencegah Davi turun Karena mereka tahu pangeran Davi adalah orang lemah yang baru bangun dari koma Seketiga Valetian monster berlari ke arah Davi dan menyerangnya Namun itu diganggu oleh putri pedang Putri pedang datang dengan armor lengkapnya Putri pedang melakukan serangan rentetan kuat kepada Valetian Dia terhempas kuat ke belakang Tapi serangan itu seperti tidak mempan Valetian makin gila karena kesadarannya sebagai manusia telah hilang Dia berubah menjadi reinkarnasi vampir Lalu mengeluarkan skill bernama Blood Polish Udara di sekitar diselimuti dengan aura merah Udara ini menyerap energi kehidupan di sekitar Dan menjadikan kekuatan itu miliknya Putri pedang terduduk terkena efek Blood Polish Sementara itu Valetian semakin menjadi monster yang sangat mengerikan Walaupun putri pedang melemah Tapi dia masih bisa mempertahankan kesadarannya dalam Blood Polish itu Sungguh menabjubkan kata Davi Ya walaupun dirinya sama sekali gak berpengaruh dengan skill Blood Polishnya milik Valetian Davi menyentuh tubuh Ileana Dan memberikan Holy Magic kepadanya Sehingga keadaannya semakin membaik Davi mengatakan kepada putri pedang untuk menyingkir dan serahkan kepadanya Tetapi putri pedang memegang tangan Davi sambil mengatakan Kenapa kau tidak berpengaruh dengan skill ini Davi hanya menjawab Entahlah karena dia gak punya waktu untuk menjelaskannya sekarang Kata putri pedang Jangan bicara macam-macam Serahkan situasi ini padaku Dia adalah Noble of Night Darah iblis yang muncul dalam catatan kuno Dan aku punya kewajiban untuk menolong segalanya Dan putri pedang mengatakan Seorang yang tidak bisa merasakan mana seperti mu Bisa langsung terbunuh jika terkena serangan Davi masih diam aja sambil bersilang tangan Davi memukul belakang kepala putri pedang Dan membuatnya terduduk Tapi dia gak pingsan Davi mengatakan Diam aja disana dan perhatikan Lalu Davi mengeluarkan kuda-kuda Bergerak ke belakang monster Valetian tersebut Dan menyerangnya dengan serangan atribut demon Salah satu skill dengan atribut iblis bernama Heavenly Demon Arc Demon Blood Explosion Serangan tersebut membuat monster Valetian Terbang ke belakang cukup kuat dan dasyat Putri pedang hanya menganggam Lihat apa yang terjadi di depannya saat ini Dia sangat bingung Apa yang sebenarnya terjadi Davi berbalik dan mengatakan kepada Elena Pinjamkan pedangmu Tapi Elena mengatakan Pedangku sudah rusak Ternyata yang dimaksud oleh Davi Adalah pedang dewa yang saat ini Hanya menjadi kalung milik putri pedang Karena putri pedang sendiri Belum bisa menguasai pedang tersebut Davi membangkitkan pedang legendaris Bernama Kaldiras Bahkan kontraktornya sendiri Yaitu putri pedang Belum memiliki kemampuan untuk Mengaktifkan pedang tersebut Tanpa bahasa basi Davi melancarkan skill bernama God Sword Resonance Sehingga dia menebas dimensi lain di langit Dimensi tempat iblis vampir Yang mengendalikan Valetian bersembunyi pun terbuka Servan kelas atas muncul Dia menyerang Davi dengan skill vampirnya Tapi Davi hanya menghindar dengan sangat santai saja Davi mencoba memprovokasi vampir tersebut Dia mengingat perkataan Odin dulu Salah satu gurunya Untuk mengalahkan servan kelas atas Maka harus membuatnya kehilangan ketenangannya dulu Setelah itu langsung habisi saja Vampir itu mengatakan Kalau putri pedang yang menguasai pedang dewa aja kalah Dan tidak bisa berbuat apa-apa Jadi apa yang bisa dilakukan oleh pangeran biasa ini Davi tersenyum dan mengatakan Teknik pedang dewa bukanlah teknik semanis dan segampang itu Butuh ribuan kali mengayunkan pedang untuk mendapatkan teknik tersebut Davi meloncat ke atas vampir tersebut Dan melancarkan serangan besar bernama God Claymore Grand Mountain Splitter Melihat serangan besar dengan teknik pedang dewa Membuat vampir tersebut Tidak bisa menutupi muka terkejutnya itu Bahkan saat ditahan menggunakan blood shield miliknya Itu sama sekali gak berguna Sedangkan dengan tingkatan dewa Gak cukup disitu Davi pun mengeluarkan magic skill dengan rank 9 Rank yang gak bisa dicapai oleh siapapun Rank yang hanya bisa digunakan oleh para dewa Skill bernama Saint Sakturi Turun dari langit membuat vampir itu menjadi debu Davi pingsan setelah mengeluarkan skill tersebut Karena kehabisan mana Perbincangan mengenai pangeran sangat ramai dibicarakan Tapi perbincangannya bukan sang pangeran lemah yang membantai si vampir Tapi mengenai pangeran yang di belakang punggungnya Tercipta sebuah stigma yang diberikan oleh dewa Satu-satunya orang yang melihat Davi menggunakan kekuatannya Adalah putri pedang Elena Biasanya stigma itu muncul bagi orang yang dipilih oleh dewa langsung Kemunculan stigma tah Pada pangeran yang terbaring Saat blood police menghilang membuat seluruh negara menjadi heboh Davi memilih untuk tidak menceritakan kejadian sebenarnya Kepada Winley adiknya Davi hanya berlasan kalau dia pingsan saat itu Jadi tidak mengingat apapun Dari kejadian sebelumnya Kata Davi dia memperoleh peningkatan mana yang super tinggi Lalu setelah kejadian itu juga Di depan Davi muncul seperti layar status yang mirip dengan game Dia bisa melihat status dari adiknya Winley Dan juga status dari orang lain Saat Davi melihat status orang Dia pun dikejutkan dengan sebuah suara yang mengatakan Sepertinya kau sangat senang bisa mengintip status orang lain Aku terkejut segi aku bisa terlepas begitu saja Penampakan seorang wanita kecil Tapi cantik dengan sepasang tanduk imut Berada di depan Davi Melihat sosok wanita itu Davi langsung mengingat Ketika Harris melukis seorang wanita di Hell of Heroes sebelumnya Harris mengatakan bahwa Wanita itu adalah salah satu orang yang diajarkan ilmu pedang oleh si Harris Dan ternyata dia merupakan seorang iblis Seorang raja iblis neraka bernama Perserk Von Velen Yang disegel oleh Harris di dalam pedangnya Tapi saat ini entah kenapa wujud si raja iblis menjadi unyu-unyu Raja iblis Perserk diikat oleh Davi dan diintrogasi Dia mengatakan soal stigma yang muncul di belakang Davi Namun dengan sedikit rayuan Davi pun akhirnya melepaskan ikatan Perserk Sebenarnya penyebab utama peperangan antara dunia manusia dan iblis Dalam catatan sejarah adalah ulah dari raja iblis yang berada di depannya saat ini Namun entah kenapa dia merasa berbeda dengan sosok yang berada di depannya saat ini Hawa keberadaan dan auranya sama sekali gak berbahaya Karena Davi menggunakan skill sihir suci tingkah tinggi pada pedang Kaldiras Yang menyegel Perserk sebelumnya Maka dia pun terbebas dari dalam pedang tersebut Namun kata Perserk bahwa dia sedikit tertarik dengan sosok Davi Dan mulai sekarang Perserk akan ikut dengan Davi Raja iblis Perserk melakukan negosiasi dan menjalin kerjasama dengan Davi Sebelumnya seluruh orang dihebohkan dengan kompetisi pedang antara benua Namun setelah adanya penyerangan dalam kompetisi tersebut Dan munculnya stigma tadi negeri tersebut Maka kehebohan semua orang langsung tertuju ke Davi sang pemilik stigma Davi menjadi orang yang terkenal saat ini Davi dan para adik-adiknya menuju ke kota Di perjalanan Perserk mengatakan kepada Davi Apakah kau tidak ingin menjadi pemilik dari pedang dewa Kaldiras Karena Davi lebih cocok memilikinya dibandingkan putri pedang Davi pun hanya menjawab bahwa dia tidak suka mengambil permen dari anak-anak Davi menemui Raja dan Ratu Mereka mengucapkan selamat kepada Davi Karena terpilih menjadi seorang stick mata Tapi tentu saja sang Ratu mengucapkan selamat dengan urat di kepalanya Dan menggihit kipas tangannya Davi melakukan perbincangan empat mata dengan sang Raja Tentu Davi menanyakan tentang kenapa dia mengabaikan ketika ibunya diracuni dulu Raja hanya menjawab menjadi Raja itu sulit Banyak yang harus dipertimbangkan Awalnya sang Raja ingin menjadikan Davi penerus kerajaannya nanti Tapi bahkan sebelum Raja mengatakan hal tersebut Davi telah menolak untuk menjadi Raja dan penerusnya Dia bilang aku tidak akan mengambil jalan yang sama dengan Raja Kalau menjadi Raja itu sama sepertimu Davi langsung pergi tanpa berpamitan Sins berganti keperbincangan antara asasin terbaik kerajaan dengan Master Guil Jadi intinya asasin itu diberikan tugas untuk mengambil kepala Davi Asasin itu mengatakan tidak akan sulit mengambil kepala dari bocah kerajaan Gak lama berselang Ada hal aneh yang terjadi Ketua Guil merasakan hawa membunuh datang Tiba-tiba seseorang sudah berada di belakangnya dan mengancamnya Si ketua Guil langsung mengetahui bahwa orang yang di belakangnya adalah Master dari para asasin Bahkan dia gak percaya kalau ada Master Asasin di kerajaan kecil ini Tentu orang tersebut adalah Davi Ketua Guil meminta pertolongan Tapi gak ada yang bersisa dari Guil terbaik kerajaan itu Semua orang telah mati termasuk asasin terbaik tadi yang ingin mengambil kepala Davi Yang telah tergeletak di tanah saat ini Davi meminta kepada ketua Guil Untuk memberikan seluruh berkas para bangsawan Yang memiliki hubungan dengan Raja Langsung Dan juga daftar dosa mereka Akhirnya dengan ancaman yang menakutkan Davi mendapatkan seluruh informasi tersebut Setelah kembali ke tempatnya Davi mengecek berkas-berkas tersebut Persek mengatakan Sepertinya sebentar lagi akan ada kolam darah nih Davi pun menjawab Bukan ide yang bagus kalau aku membunuh mereka semua Tindakanku harus semulia mungkin Tidak peduli bangsawan ternama sekalipun Mereka pasti memiliki lawan politik Persek bertanya kepada Davi Apa sebenarnya tujuan Davi sekarang? Davi hanya menjawab Bukankah sudah jelas? Menjaga keluarga aku agar aman Tidak kelaparan Dan punya tempat tinggal yang nyaman Tidak terbawa masalah Hidup segar bugar Dan panjang umur Mendengarkan jawaban Davi Persek guling-guling tertawa Dia tidak menyangka mendapatkan jawaban Seperti jawaban nenek-nenek dari Davi Aku akan meninggalkan kerajaan Membuat suatu wilayah Dan memerintahkan kekuasaan di sana Hidup damai Dan juga menjalankan hobiku di sana Sepertinya sih Davi ingin menciptakan sebuah wilayah Yang nantinya bahkan wilayah tersebut akan menghancurkan kerajaan manapun Artinya sepertinya dia akan menciptakan sebuah kerajaan Dia tidak ingin meneruskan sebagai raja dari warisan ayahnya yang diwenci Tapi Davi ingin menciptakan sebuah kerajaan yang terbesar dalam sejarah Namun saat ini Davi hanya mengatakan akan mengatur sebuah wilayah Dia tidak ingin menjadi seorang raja Tapi kita lihat aja nanti Raja dan ratu sepakat untuk mengirimkan Davi ke sebuah wilayah Dengan mendirikan kekuasaannya sendiri di sana Tapi sebenarnya Antara raja dan ratu memiliki alasan yang berbeda Ratu sendiri memilih untuk mengirim Davi jauh-jauh Karena segala rencananya Asasin yang gagal membunuhnya Bahkan setelah menyewa guild terbaik Malahan tujuh guild terbaik terbantai dalam satu malam Dan bukan hanya itu Segala berkas super secret juga disimpan di sana pun diambil Jadi untuk sekarang mengirim Davi menjauh adalah pilihan terbaik menurut ratu Senang raja belum bisa dipastikan maksud sebenarnya Antara dia ingin membuat Davi menjadi orang yang layak dan membuktikan bisa mengembangkan sebuah wilayah Atau mungkin ada alasan lainnya Wilayah tempat Davi akan berkuasa dan dikirimkan bernama Hines Namun wilayah ini adalah wilayah terpencil Yang disebut-sebut sebagai tanah terkutuk Disebut demikian karena itu merupakan tempat tandus yang mana tidak ada tanaman yang bisa tumbuh di sana Namun mendengarkan mendapatkan wilayah yang dianggap gak mungkin untuk dikembangkan Davi merasakan sangat senang Karena kalau dia dapat mengubah tempat tersebut menjadi surga Maka semua orang akan dibuatnya kaget Marquis Patrice Seorang swordmaster kerajaan yang mendukung pangeran Dia merupakan pelindung ibunya dulu Tapi dia merasa gagal karena tidak bisa melindungi ibunya dari kematian Namun demikian Davi tahu kalau Patrice gak menyerah mencari bukti-bukti kematian ibunya Seorang yang memiliki loyalitas yang tinggi Kata Davi Davi mengatakan Lihatlah Marquis Akan keubah wilayah tersebut menjadi surga Dan akan membuat seluruh kerajaan dan bangsawan menggigit bibir mereka Perjalanan pun dimulai Tibalah Davi di wilayah terkutuk tanah Hines Mereka pun tiba di gerbang Davi melihat tangan ketua penjaga di sana penuh dengan luka perban Davi langsung dapat menyimpulkan dan menyadari bahwa wilayah tersebut baru saja diserang oleh monster Biasanya monster yang menyerang sudah pasti sejenis goblin Davi meminta kepada pengawal untuk mengumpulkan semua orang di hall Dia ingin menyampaikan sesuatu Lalu Davi pun mengatakan kepada semua orang Kalau malam ini kita akan menyerang markas goblin Mereka yang mendengar itu shock dong Tentu saja Jelas dari segi kekuatan Mereka sama sekali gak mampu untuk melakukan hal tersebut Itu seperti penyerangan bunuh diri Tapi Davi mengatakan dengan tegas Percayalah padaku Atau setidaknya jika gak bisa mempercayaku Percayalah stigma dewa Aku akan melindungi kalian seperti melindungi diriku sendiri Setelah mengumpulkan pasukan yang akan ikut menyerang Yang hanya berjumlah 13 orang saja Tentu saja itu merupakan jumlah yang sama sekali gak cukup untuk melakukan penyerangan ke markas goblin Belum lagi para penjaga semuanya kelelahan Karena baru kemarin malam wilayah mereka diserang oleh goblin Dan mereka harus mempertahankan wilayah mereka Akhirnya Davi pun menemukan markas goblin tersebut Para goblin sedang melakukan parti di desa yang telah dihancurkan oleh goblin Tapi tanpa banyak cakap Davi menembakkan sebuah panah untuk menembak kepala seekor goblin Para bawahan Davi yang melihat hal tersebut langsung panik dong Mereka mengatakan kalau mereka gak mungkin bisa melawan para goblin tersebut secara langsung Davi mencoba menenangkan mereka Dan hanya mengatakan Tenang saja Kalian gak akan kubiarkan mati Davi langsung mengeluarkan skill buff dan support kepada seluruh pasukan Seperti physical enhancement hard skin Strength enhancement Agility enhancement Stamina enhancement Mana shield High blazing Dan banyak skill buff lainnya Seluruh buff itu diberikan kepada masing-masing pasukan yang datang Terlebih lagi buff itu merupakan skill tier ke enam Bernama amplification buff Skill buff dengan tingkatan yang sangat tinggi Mungkin gak ada seorang pun yang bisa menggunakannya Setelah menerima buff itu Mereka semua sangat bersemangat Malahan penyerangan ini menjadi sebuah pembantaian goblin Davi menjadi merasa kasihan dengan para goblin Tujuan utama Davi melakukan ini adalah menanamkan rasa takut dan kagum kepada semua orang Tapi seperti yang diharapkan Bahkan melebihi semua itu Mereka sangat menyanjung Davi karena keberhasilan pembantaian goblin ini Para warga lainnya yang berada di kota telah berekspetasi bahwa penyerangan ini gagal Tentu saja mereka hanya membawa 10 pengawal dan 3 kesatria Tapi saat berekspetasi demikian Pasukan Davi pun kembali Semuanya mengangah dengan keberhasilan 13 orang Yang digunakan oleh Davi untuk membasmi satu desa goblin Bahkan menyelamatkan para penduk yang diculik oleh para goblin Davi mengatakan target selanjutnya adalah menyapu bersih beberapa desa goblin Yang tersisa di dekat wilayahnya Dalam 2 hari seluruh orang mendewakan Davi Malahan mereka lebih mendewakan Davi Dimandingkan dewa itu sendiri Davi dianggap sebagai penolong dan keajaiban oleh mereka Kehebatan Davi dibicarakan di setiap sudut kota tanpa henti Kita awali dari nasib Putri Pedang Sejak kejadian penyerangan yang lalu Dimana dia adalah salah satu orang yang melihat kekuatan sebenarnya dari Davi Ketika Putri Pedang Elena sedang minum teh Asistennya mengatakan kalau Pangeran Dewi pergi ke suatu wilayah terpencil bernama Hins Seketika Putri Pedang pun langsung naik darah Dan mengatakan Setelah semua ini dia meninggalkan kekacauan ini kepada aku Juga menyebarkan rumor yang menyeleneh Lalu pergi begitu saja Dalam keadaan genting dia menghadapi musuh dan melakukan awakening kepada pedang dewaku Kemudian semua orang mengatakan Kekuatan tersembunyi dari pedang dewa yang membuat stik mata muncul kepadanya Omong kosong Dia lah yang menghancurkan segalanya Dan dia mengatakan kalau aku yang menghancurkan musuh Dan membuat seluruh stadion berantakan Ah Putri Pedang mengamuk dan naik tensi Semua orang mengenal Putri Pedang Elena sebagai putri yang dingin juga penyendiri Terlihat anggun Tapi pada kenyataannya Putri Elena merupakan gadis liar yang agresif Oke kita lanjutkan ke cerita Devi di wilayah kekuasaannya saat ini bernama Hins Setelah mengatasi Goblin dan mendapatkan kepercayaan para penduduk Maka Devi menuju ke masalah kedua yaitu tentang wilayah terkutuk Hins ini Yang mana cara menghilangkan kutukan berkepanjangan dari tanah Hins Devi dan Perserk mulai berjalan-jalan di wilayah terkutuk tersebut Dia mencoba beberapa magic untuk mengatasi kutukan tersebut tapi gagal Dan yang muncul di depannya malahan sebuah enkripsi magic dengan bahasa C++ Untuk bisa mengatasi segal C++ magic itu dibutuhkan kombinasi coding yang sangat rumit Karena upaya ini belum berhasil dan Devi juga berpikir Sepertinya ada suatu tempat yang menjadi kunci kutukan ini Akhirnya mereka pun memutuskan untuk berjalan lagi Sampai mereka menemukan sebuah reruntuhan Yang di dalam reruntuhan tersebut banyak golem yang menjaga Melihat itu mata Devi langsung bersinar terang Ya karena kepala setiap golem itu terdapat berlian yang cukup besar dan kelihatan sangat mahal Devi menemukan ladang uang katanya Setelah itu di ujung jalan Devi menemukan sebuah kristal murni yang sangat besar Dan sepertinya itulah inti yang membuat tanah tersebut terkutuk Enkripsi coding magic C++ kembali muncul Tapi kali ini sepertinya Devi bisa menyelesaikannya Jujur mungkin kurang paham bahasa pemograman dikaitkan dengan magic Hmm tapi ya sudah lah Setelah menyelesaikan beberapa coding maka seperti kutukan daerah tersebut diangkat dan hujan mulai turun Para warga kaget bukan main melihat hujan turun karena udah berapa lama dari terakhir kali hujan turun Dan dengan kristal sihir yang didapatkan di reruntuhan kini Devi bisa memanipulasi pergerakan cuaca, mana dan seluruh wilayah Hines Devi mengumpulkan para penduduk Para penduduk sekarang ini mengagungkan Devi melebihi dewa Devi memerintahkan kepada mereka untuk menggarap pertanian dalam 4 hari Dan mereka akan menanam sebuah tanaman bernama Moongress Devi akan memulai pertanian dengan menanam Moongress di setiap wilayah Untuk menjadikan itu mungkin Devi sekali lagi melakukan buff kepada seluruh warga Sehingga mereka memiliki semangat, stamina dan strength untuk melakukan itu dalam 4 hari saja Moongress merupakan tanaman inti dari sihir Seperti penelitian dari menara sihir atau bahan utama pembuatan potion Kerajaan ini sama sekali gak memiliki kemampuan untuk menanam sendiri Moongress Sehingga mereka mengimpor dari benua sebelah dengan harga yang sangat tinggi Tapi Devi akan melakukan sesuatu hal yang sangat menggemparkan seluruh kerajaan dengan menanam Moongress ini Devi mulai mencari bibit Moongress Dia melakukan interaksi dengan spirit alam dan mendapatkan Moongress itu Proses menanam pun dimulai 4 bulan berlalu Isu mulai tersebar ke seluruh wilayah kerajaan Isu yang mengatakan wilayah Hens menumbuhkan Moongress Itu membuat seluruh kerajaan kocar kacir bukan? Mereka mulai mencoba mengirimkan utusan untuk mengecek kebenarannya Sins berganti ke Hens Sebuah wilayah yang subur dipenuhi dengan tumbuhan Moongress Dari Amy menyebutkan bahwa ada sekitar 20 ribu daun Moongress yang masuk ke penyimpanan Dan 10 ribu daun untuk dijual Sebagai catatan harga daun Moongress ini lebih berharga dibandingkan emas Kisaran harganya adalah 4 daun Moongress setara dengan 100 emas Bisa dibayangkan bukan kekayaan dari Devi Jika dia dapat menjual daun tersebut semuanya Belum lagi produksinya belum terhenti sampai sekarang Tapi yang pasti dengan jatah 10 ribu daun yang dijual Mereka akan mendapatkan sekitar 250 ribu emas Atau setara dengan 5 ribu koin platinum Nah untuk pengeluaran hidup orang biasa perbulannya cukup hanya dengan 1 koin emas saja Sungguh keuntungan yang akan menggemparkan seluruh kerajaan bukan Berkat semua orang di seluruh pelosok kerajaan dan juga benua yang menganggap Devi sebagai pangeran Idion Yang gak bisa melihat realita dengan menanam Moongress bahkan di tanah yang gak bisa untuk menanam biji toge Tapi dengan anggapan dan remehan mereka itulah rencana pertanian Moongress berjalan sangat sempurna Tanpa campur tangan orang luar Oke persiapan telah selesai kata Devi Mari kita sebarkan kegemparan ke seluruh benua Moongress dikirim ke pasar dalam 2 kali sebulan untuk dijual Jumlah ini termasuk banyak Tapi untuk benua timur dan barat ini masih cukup kurang Moongress sendiri merupakan bahan utama untuk sihir dan alkimia Dan juga bahan yang sangat penting untuk pembuatan potion di gereja Jadi kegemparan pasti akan menyelimuti seluruh benua Tapi Devi sadar jika dia menjual dalam jumlah yang bombastis Pastinya harga akan menurun Dengan membatasi penyaluran seolah barang tersebut memiliki stok terbatas Akan membuat permintaan semakin memuncak Dan lagi Devi akan menyebarkan rumor lain Dimana rumor tersebut mengatakan bahwa penguasa pemilik Moongress di Hens jatuh sakit Dengan strategi itu akan banyak penjenguk yang datang di seluruh benua Tapi tentu tujuan mereka bisnis yang tidak ingin terkendala Sebelum Devi memerintahkan semua untuk istirahat Dia memanggil Mount Mader Sang kepala penjaga Devi memberikan sebotol potion dan membisikkan sesuatu kepadanya Mount Mader pun pulang ke rumah untuk beristirahat Tidak lama setelah itu dia beristirahat Maka seseorang datang Dan dia merupakan master tingkat 4 dari Green Tower bernama Halas Dia ingin bertemu dengan Devi Tapi Mount Mader mencegah dan mengatakan Tuanku sedang terkapar karena kelelahan bekerja Padahal tidak Green Tower berusaha mendekati Mount Mader dengan memberikan suap Mount Mader sangat terkejut Dia bukan terkejut karena jumlah yang banyak di depannya itu Dia terkejut karena ini semua sama persis dengan prediksi Devi Devi mengatakan jika ada orang yang memberikan suap Maka ambil aja suapnya Jangan ragu Jumlahnya pasti rumahnya Dan setelah itu tunjukkan sebuah magic elixir Dan katakan kepadanya Kita telah memproduksi elixir sekitar 10 ribu dan siap untuk dijual Melihat magic elixir itu, tangan Halas bergetar hebat Ini adalah elixir tier ke satu Ini adalah tier tertinggi Aku gak pernah melihat elixir semurni ini sepanjang hidupku Kata Halas Devi ingin menyebarkan rumor lain tentang Seberapa hebatnya prospek dari wilayah Hens ke depannya Yang mana akan membuat orang menetap di wilayah tersebut Dan nantinya wilayah Hens akan menjadi sentral perdagangan Mount Mader melaporkan yang terjadi kepada Devi Yang mana itu sesuai prediksinya Devi hanya mengatakan Ya begitulah manusia Juga suap itu ambil aja untukmu sebagai bonus Berita menyebar diantara Master Tower di seluruh benua Bahkan sampai ke telinga Gridshake Yang merupakan guru besar dari Putri Pedang Gridshake sangat mengagumi Devi Dia tahu kalau Moongress ini hanyalah awalan Dan akan ada hal mengejutkan lain yang akan dibuat oleh Sang Pangeran pertama dari kerajaan Roni ini Dia mengingat pertanyaan Putri Pedang kepadanya beberapa waktu yang lalu Putri Pedang menanyakan Mungkinkah seseorang bisa menghabisi serfan kelas atas Hanya dengan sekali tebasan menggunakan kaldiras Dan bahkan dia tidak mengikat kontrak kepada kaldiras Gridshake hanya menjawab Tidak mungkin Itu tidak akan mungkin Kecuali Dia adalah murid terbaik Dewa Pedang Atau dia adalah Dewa Pedang itu sendiri Devi menjalankan pelelangan elixir yang diadakan di wilayahnya Itu bertujuan untuk membuat semua orang di wilayah dan benua datang ke Haines dan membuat wilayah Haines menjadi populer Jujur sih, banyak keributan terjadi karena pelelangan ini Semua orang ingin mendapatkan benda berharga itu Elixir, Super Murni, Pier ke satu Devi mengatakan kalau semua berjalan lancar Maka pendapatan tahunan dari Haines menjadi 1 juta emas Jumlah yang terlampau banyak untuk sebuah wilayah kecil Seeds berganti dari dialog seorang Dewa di Hall of Heroes Yang mengatakan kepada Devi Dia telah meninggalkan sesuatu di bawah tanah di bawah rumahnya Di suatu daerah yang belum dijelaskan di mana Katanya jika Devi bisa menyempurnakannya Maka dia bisa menggunakannya atau menjualnya terserah aja Yang jelas itu adalah sesuatu yang hebat dan sangat berharga Devi pun langsung berangkat Dia ditemani oleh Raja Iblis Cantik Perser Dan dia tidak ingin dijaga oleh siapapun selain Perser Ya, Devi menuju ke kampung halaman Sur Salah satu dewa yang mengatakan kalau dia menyembunyikan Sesuatu di bawah tempat tinggalnya ribuan tahun yang lalu Sesampai di gerbang, Devi menyerahkan identitas palsunya Sebagai tentara F-Klas Seketika dia pun tidak diizinkan masuk karena berbagai alasan Tapi jelas penjaga sangat meremehkannya Setelah melihat identitas palsu Devi Devi mundur dan dia duduk di sebuah batu mengamati keadaan Seorang kakek-kakek datang Kakek tersuhur mengatakan Kau tidak akan bisa masuk jika tidak memberikan sesuatu ataupun suap Kakek itu memberikan beberapa koin emas yang sebenarnya itu untuk cucunya Agar Devi bisa masuk Karena Devi terlihat mirip dengan cucunya Devi menolak dan dia langsung bangun menuju ke tempat penjaga Devi langsung mengatakan Biaya masuk tidak dipungut dari warga Ini adalah tindakan ilegal Kata Devi Mereka semua menganggap Devi adalah bocah ingusan yang mencoba menasih hati Dan memegang kepala Devi layaknya memegang kepala seorang bocah Ini peringatan terakhir Kata Devi Tiba-tiba kakek tadi langsung datang dan meminta ampun kepada para penjaga Karena mereka ingin menebas Devi ketika itu Tapi itu membuat penjaga muak dan mereka berusaha menebasi kakek Devi menendang pedangnya dan pedang tersebut terlempar ke atas Lalu mengatakan mengambil uang dari rakyat Sama dengan mencuri dari kerajaan Dan hukuman pencuri kerajaan adalah Eksekusi di tempat Serak Tebasan santai menebas kepala botak penjaga itu Para penjaga lain kaget dengan apa yang terjadi di depan mereka Mereka berusaha mengepung Devi Tapi dengan santai Devi memotong pergelangan mereka masing-masing Sampai salah satu bangsawan pemilik tempat tersebut datang Melihat Devi dia langsung sadar kalau orang tersebut Yang berada di depannya adalah pangeran pertama kerajaan Tapi seakan dia tidak mau disalahkan Bangsawan itu mengatakan Kalau Devi datang ke wilayah bangsawan tanpa surat resmi Namanya penyalahgunaan kekuasaan Dia jadi nyolot Tanpa banyak berbicara lagi Devi langsung menebas kepala bangsawan tersebut Sampai kepalanya menggelinding di atas tanah Setelah itu Devi dengan lenggang Masuk aja ke wilayahnya Wajar aja sih walaupun penguasanya dieksekusi Tapi yang mengeksekusinya adalah Sang Pangeran Kerajaan Di perjalanan Devi berbicara dengan si kakek Mengenai putranya si kakek Ceritanya cukup panjang mengenai penderitaan Dan penindasan penguasaan di tempat tersebut Mereka pun tiba di daerah bernama Bal Halasat Dan sampai di tempat paling bersejarah di sana Tempat yang dicari oleh Devi Tempat yang ditunjukkan oleh seorang dewa Ketika di Hall of Heroes dulu Sur Merancang kode yang ketat Untuk tempat rahasia itu Kata Devi seluruh tempat dienkripsi Jadi dia mencoba memecahkan pascode Yang diatur oleh Sur Kata Sur dia meninggalkan kehendaknya Untuk menyerahkan segalanya Pada orang yang menemukan warisannya Devi pun menggerutu gini Apa dia berusaha bertindak Sebagai Raja Bajak Laut atau bagaimana? Ini jelas sih nginggung Roger dan One Piece Pintu rahasia pun terbuka Devi dan Raja Neraka masuk ke sana Di ujung jalan Devi melihat Sebuah ruangan sederhana Seperti ruangan Blacksmith biasa Kira-kira harta apa yang ditinggalkan Sur Tiba-tiba cahaya yang sangat terang bersinar Dari sebuah kotak yang berada di sudut ruangan Kendak yang luar biasa Sur merupakan seorang yang memiliki julukan Thousand Day Blacksmith Artinya julukan itu diterimanya Setelah dia melakukan penempaan Selama seribu hari tanpa istirahat Dan julukan lainnya adalah Devil Blacksmith Atau ada juga yang memanggil God Blacksmith Kotak dibuka Devi mendapati dua pedang kembar Tanpa nama yang satu dapat menebas kehidupan Yang satu lagi pedang yang dapat menebas kematian Pedang kembar yang belum disempurnakan Karya terakhir dari seorang Dewa Blacksmith Dan pedang itu diciptakan untuk mencari masternya sendiri Oleh sebab itu pedang itu belum disempurnakan Kata Devi aku memerlukan api Api dari tungku dwarf Untuk menyempurnakan pedang ini Setelah mendapatkan harta terakhir Dewa Blacksmith Sur Devi menuju ke kerajaan untuk Bertemu dengan Raja dan para bangsawan Dia diminta datang untuk membicarakan soal Moongrace Ya tentu semua itu untuk para bangsawan tamak Yang ingin memanfaatkan keuntungan Moongrace Agar bisa masuk ke kantong mereka sendiri Di ujung lorong Devi tiba-tiba bertemu dengan Carlos Salah satu pangeran yang membuat Devi lumpuh dan koma dulu Pangeran dan ratunya Yang bertanggung jawab atas kematian ibunya Devi Tentu dendam Devi padanya sangat besar Tapi Devi untuk sekarang bisa menahan Setelah gemblengan para Dewa di Hall of Heroes Carlos mengatakan kepada Devi Lihatlah dirimu yang menjadi angkuh Karena keberhasilan dengan satu bisnis saja Jika orang sepertimu bisa Maka semua orang pun pasti bisa Devi dengan santai mengatakan Haha Apa kau datang hanya untuk mengatakan itu Terlihat betapa irinya dirimu Apa kau bahkan menyadari Betapa berpengaruhnya tindakanku ini Itu alasan mengapa Semua orang menyebutmu sebagai idiot Seorang pangeran yang gak bisa lepas Dari ketiak ratu linus Carlos yang terprovokasi Mencoba melancarkan serangan tinju kepada Devi Ya tentu saja Devi menganggap itu Kayak pukulan bayi Dan ekspresi muka Devi mengungkapkan itu Devi membantingnya Dan menginjak dada Carlos Kemudian Devi menyentil dahi Carlos Dengan sangat kuat Sampai kepalanya terhempas ke belakang Sebuah sentilan yang bisa membuat Kepalanya berdarah Namun itu bukan sentilan biasa Carlos lari dan mengatakan bahwa Tunggu saja aku akan merampas Semua yang kau punya Devi pun tertawa Tapi tawanya terlihat cukup mengerikan Sampai membuat iblis neraka Persek merinding Dia bertanya Apa yang kau tertawakan? Devi pun menjawab Aku memberikan sebuah hadiah Sins terparah Dari seluruh penjuru kerajaan Itu bahkan gak bisa dipulihkan oleh sihir apapun Kata Devi Lihat saja besok Di aula pertemuan Devi tersenyum kecil Pertemuan di aula pun dilaksanakan Para bangsawan malah ngeceh sendiri Mengenai moon grass Seperti menjadikan bisnis itu menjadi bisnis kerajaan Ataupun semacamnya Anehnya pembicaraan itu dengan sesama mereka saja Tanpa mengikut sertakan Devi Sang pemilik moon grass Dan sang penguasa tempat itu Seolah mereka sedang membicarakan bisnis mereka sendiri Tapi ocehan itu dihentikan oleh raja Raja mengatakan bahwa Mereka harus menghadiahkan Devi sesuatu Apapun akan dikabulkan Karena usahanya kali ini Lebih besar dari seluruh prestasi Dalam 10 tahun terakhir Pendapatan moon grass lebih besar Dan jauh lebih besar Dari pendapatan seluruh kerajaan Selama setahun Kata raja Devi menjawab Dia belum tahu sekarang mau apa Jadi dia meminta waktu untuk berpikir So ini salah satu strategi Devi sih sebenarnya Setelah itu para bangsawan melanjutkan ocehan mereka Soal moon grass Yang harus diikat sebagai bisnis kerajaan Seorang muncul dan mengatakan Kenapa kalian sibuk berbicara sendiri Dan mengatakan harus mengikat bisnis moon grass Untuk kerajaan tanpa berbicara Dengan si pemiliknya terlebih dahulu Kalian tidak memiliki hak Untuk mencampuri kepemilikannya Kata si kawan ini Yah awalnya sih terlihat Kayak dia berada di sisi Devi Namun setelah itu Si kawan yang bernama Duke ini Mengeluarkan secara kertas Yang katanya berasal dari kerajaan suci Di surat katanya tertulis permintaan Untuk Devi menuju ke kerajaan suci Demi memverifikasi kemunculan stigma Dan memberikannya gelar sen kepada Devi Setelah itu dia mengatakan Kalau Devi pergi ke kerajaan suci Maka wilayah hands tanpa penguasa Sehingga harus ditunjuk penguasa baru Untuk mengurus moon grass Nah itulah tujuannya yang sebenarnya Dia kemudian merekomendasikan pangeran kedua Yaitu Carlos sebagai penguasa baru wilayah hands Devi tersenyum tipis Dan mengatakan dalam hatinya Sudah kuduga Dia pasti akan datang dan menjadikan Carlos sebagai penerus Yang gak lain adalah cucunya sendiri Setelah itu dia berniat untuk menggunakan itu Demi keuntungan pribadi Carlos tertawa dengan sombong Sambil melihat Devi Setelah itu dia maju ke depan raja Seperti udah pasti akan menjadi penguasa di wilayah hands Sambil bermuka sok keren tiba-tiba Keluar suara aneh dari mulutnya Krok, krok Seperti suara kodok Seluruh aula kaget bukan main Istilahnya berani sekali si Carlos ini Ngomong bahasa kodok di depan raja Walaupun itu ayahnya sendiri Devi tertawa kecil Carlos malu bukan main Terus tiba-tiba Carlos berteriak Caw, caw Kayak burung gaga Dan tiba-tiba berteriak lagi Krok, dadel, krok, dadel Atau entah apa itu mungkin mirip bahasa kecoak lah Iblis neraka persek Tertawa terbahak-bahak Duk berteriak kepada Carlos Dan mengatakan Apa yang kau lakukan? Candaanmu udah terlalu berlebihan Namun Carlos berteriak aneh ala hewan Raja mulai murka Dia mengatakan Beraninya kau menghina pertemuan kerajaan Cepat angkat kakimu dari hadapanku Masukkan pangeran Carlos ke dalam sel Berikan masa percobaan Sampai perintahku selanjutnya Hardik Raja kepada anaknya itu Carlos memanggil nama yang mulia Tapi Diakhiri dengan kata-kata Wuf-wuf atau krok-krok Raja makin jengkel Tiba-tiba Topi Carlos terjatuh Terlihat jirat mulusnya Dan beberapa rambut berserakan di lantai Sedikit demi sedikit Rambutnya rontok Entah akan menjadi apa nantinya dia Devi tersenyum dan mengatakan kepada Perser Itulah kekuatan dari Sins terkuat kerajaan Dan kutukan terkuat kerajaan Devi mengatakan kepada Duke Farondis Kakeknya Carlos Sepertinya Carlos masih belum dewasa untuk menjadi penguasa Hins Devi melanjutkan Dan juga kenapa kau berbicara omong kosong seperti mereka Lalu kenapa juga kau memegang surat dari kerajaan suci Yang bahkan belum diketahui oleh sang raja Setelah itu Devi menghubungi seorang high priest Dari kerajaan suci Menggunakan bola ajaib Yang fungsinya seperti video call Dan lagi high priest yang dihubungi Merupakan high priest yang cukup berpengaruh di sana Devi langsung pada intinya Dan mengatakan Bagaimana soal keputusan Paus Semua orang kaget mendengar kata Paus Karena itu adalah posisi tertinggi dari kerajaan suci High priest kemudian meminta maaf kepada Devi Dan mengatakan ini tidak akan terulang lagi Kata singkat itu menjelaskan semuanya Artinya Devi tidak perlu lagi pergi ke kerajaan suci Ternyata sebelumnya Devi menghubungi Paus Dan mengatakan bahwa baik dirinya sendiri Atau wilayah Hines tidak bisa dipisahkan Kalau tidak bisnis moon grass akan tamat Mendengar itu Paus dan kerajaan suci langsung mengambil tindakan Karena mereka sangat membutuhkan moon grass Semua orang di aula terdiam tidak bisa berkata apa-apa Rencana duk gagal Dan Devi menang setelah membalas dendamnya kepada Carlos Sebuah pembalasan yang lebih menyakitkan daripada kematian Setelah itu Devi pun menelpon ke daerah kekuasaannya Menggunakan bola ajaib untuk mengecek keadaan di sana Dan mereka mengatakan bahwa para tamu yang memang berniat untuk melakukan bisnis di daerahnya Sudah mulai mendirikan tenda sementara Dan karena sudah ada izin untuk membangun Maka sebentar lagi bangunan megah dan besar kemungkinan akan dibangun satu persatu di daerahnya itu Sedikit demi sedikit daerah Devi mulai berkembang ke wilayah bisnis Tapi kata Devi untuk menjadikan ini daerah yang sempurna Maka setidaknya dibutuhkan lebih dari 10 tahun sih Dan itu bukan sesuatu yang bisa diatasi oleh uang Kalau uang dan harta sendiri Devi udah sangat banyak Bahkan mungkin menyamai sebuah kerajaan karena bisnis moon grassnya yang terus berkembang Lalu Devi pun mengatakan Hmm sepertinya udah saatnya aku menjalankan bisnis kedua nih Aku akan mengunjungi blacksmith terhebat benua Blacksmith terhebat benua? Maksud anda... Rock? Ya nama lengkap daerah dan suku yang akan dikunjungi Devi adalah suku Yellow Rock Devi langsung menjalankan strateginya Dia langsung menuju ke daerah suku Yellow Rock tersebut Ini adalah nama dari desa dwarf yang terletak di bagian utara kerajaan Para dwarf sebenarnya gak terlalu menyukai manusia Mereka adalah makhluk yang pemilih Tapi aku punya sesuatu yang akan sulit ditolak oleh mereka Dwarf juga dikenal sebagai bangsa yang tidak terlalu tinggi Tinggi rata-rata mereka adalah 100-130 cm Namun mereka lebih kuat dari manusia Dan memiliki ketahanan panas yang tinggi Dengan kata alien memang mereka terlahir sebagai blacksmith sejati Kalau dibandingkan dengan Elf yang sudah dianggap sebagai legenda karena jarang terlihat Dwarf sendiri masih menjaga hubungan dengan manusia Walaupun mereka sendiri kurang menyukai manusia Jadi untuk memasuki ke desa mereka terdapat batasan Hanya diperbolehkan seorang yang setara raja atau wakilnya Untuk masuk ke gerbang utama desa mereka Dan mencabut batasan itu adalah tujuanku untuk perkembangan dan keberhasilan bisnisku Kata Devi Ketika Devi mengatakan niatnya kepada raja Awalnya raja menolak karena memang dwarf gak menyukai manusia Tapi Devi berhasil meyakinkan pihak kerajaan Devi pun berhasil masuk ke desa dwarf Karena memang statusnya adalah pangeran kerajaan Dan dia juga gak lupa membawa minuman favorit dari para dwarf Yaitu arak teknologi para dwarf dari sisi bangunan Udah jauh di atas kata wajar dibandingkan dengan negeri manusia Devi bertemu dengan salah satu tetua dwarf Tapi dari raut mukanya mengatakan Heideh merepotkan Setelah mengetahui Devi membawa hadiah berupa minuman Dia menjadi sedikit ramah Itu dianggap sebagai sopan santun olehnya Jadi dia pun menghargai Devi Devi menggunakan skillnya Yaitu observasi Devi menemukan informasi yang sangat penting Dikatakan bahwa berharap untuk bisa ikut serta dalam menciptakan Flare of Beginning Yang merupakan pedang suci para dwarf Devi tersenyum dan mengatakan Gocah Seketika Devi langsung mengingat Perbincangan singkat antara dirinya dan gurunya Yaitu si Dewa Blacksmith Di Hall of Heroes dulu Sur atau Dewa Blacksmith Mengatakan kalau dia pernah membuat senjata Ketika dirinya belum beberapa ahli Namun item itu sungguh berarti baginya Dia menciptakannya dengan para dwarf Jadi itu seperti kolaborasi pertama Antara manusia dan dwarf Nama senjata itu adalah Flare of Beginning Kata Devi begini Gak aku sangka aku mendengar nama itu lagi disini Dan Devi sendiri sangat memahami Cara membuat pedang suci itu Aku memang ingin meminjam kekuatan dwarf ini Untuk mengembangkan wilayahku Tapi aku juga punya tujuan lain Yaitu meminjam tungku sakral dwarf Untuk menciptakan pedang kembar peninggalan short Tapi tentu saja Kalau keadaannya masih begini Meminjam tungku mereka adalah hal yang sangat mustahil Karena mereka sangat keras kepala Devi lalu langsung menuju ke barnya para dwarf Bar dwarf adalah tempat yang gak pernah sepi Hobi dari para dwarf adalah Minum-minum dan juga berjudi Jadi kalau mau mengambil hati mereka Harus dari sini dulu nih Grit langsung duduk bersama ketua Golda Yang sedang memegangi kepalanya Tanda dia lagi puyeng Grit membuka percakapan Bisakah aku mencicipi minuman alkohol para dwarf? Aku dengar itu sangat spesial bukan? Dan berbeda dengan minuman para manusia Mendengarkan berkataan Devi Seluruh dwarf menjadi heboh Kau dengar itu? Manusia ini ingin mencicipi minuman kita? Wahahahaha Berikan minuman kepada pengeran bodoh ini? Wahahahaha Sungguh nekat sekali tapi aku suka Dan dia ingin menantang ketua Golda Wahahahaha Mereka sungguh berisik kata Devi Bartender dwarf memperingati Kalau minuman itu terlalu kuat untuk manusia Tanpa balas ucapan Devi langsung meneguk segelas penuh minuman itu Dan mengatakan Ini tidak terlalu buruk Wow sebenarnya minuman itu sangat menjijikan Kata Devi dalam hati Devi bukanlah peminum berat Jadi dia tidak menikmati minuman beralkohol Devi sekali lagi menantang ketua Golda Dan setiap tantangan maka akan ada taruhannya dong Ketua Golda mengatakan Aku akan mengambulkan satu permintaan Devi Kalau kau menang Tapi jika kalah Devi harus langsung angkat kaki dari desa mereka Ya sebenarnya Bukan karena aku tidak menyukaimu Tapi kami disini juga memiliki banyak masalah sendiri Devi mengatakan dalam hati Yosh Dia memakan umpannya Beberapa jam berlalu Ketua Golda memegangi kepalanya Karena terlalu banyak minum Tapi Devi biasa saja Tanpa mabuk sedikitpun Ketua Golda kalah telak Lomba minum dengan Devi Mereka benar-benar tidak percaya Kalau Devi adalah manusia Ya sebenarnya sih Kata Devi Dia tidak akan bisa mabuk Karena status holy mananya Sudah mencapai tertinggi Jadi segala debuff dan efek Akan langsung dinetralkan dan dimurnikan Jika masuk ke tubuhnya Begitu juga dengan racun tingkatan tertinggi sekalipun Devi memulai dengan menanyakan Kenapa si ketua Golda ini terlihat pusing dan uring-uringan terus Jadi setelah bercerita Singkatnya pedang suci mereka yaitu Flare of Beginning rusak Dan lagi pada masa ini Dimana ayahnya dan dirinya harus merawat Flare of Beginning Jadi dia pusing bukan main Soalnya itu adalah harta tertinggi suku mereka yang diturunkan secara turun-menurun Selama lebih dari 3000 tahun Devi mengatakan Jadi permintaanku adalah Izinkan aku memasuki workshop kalian Betul aku juga memiliki kemampuan menempa Kata Devi Sesampai di workshop Semua pekerja disana heboh Berani-beraninya manusia masuk ke workshop para dwarf Yang dianggap tempat sakral Sampai-sampai ketua pertama Yaitu kakaknya Golda pun bertanya alasan si Golda membawa manusia itu kesana Golda hanya mengatakan kepada kakaknya Kalau ini adalah taruhan Jadi mau gimana pun harus disanggupi Tolong percayalah kepada ku kakak Dan percayakanlah kepada pangeran itu Kakaknya Golda bernama Golgoda Golgoda mengatakan Ya karena Golda juga tetua Jadi mereka harus menghormati keputusannya juga Devi diberikan peringatan Kalau dia bertindak melewati batas Maka kepalanya akan lepas Devi hanya menjawab Akan kuingat kata-kata itu Sebuah pedang raksasa berukuran lebih dari 2 meter Bernama Flare of Beginning Atau nama lainnya adalah Sword that doesn't cut Yang lebih cocok pedang yang gak bisa memotong lah Itu seperti item suci para dwarf Ya walaupun itu bukanlah pedang suci sempurna Terlihat kalau para dwarf saat ini Sedang pontang-panting memperbaiki pedang itu Yang terlihat sudah rusak Devi memperhatikannya dengan seksama Dia mengatakan kepada si iblis neraka Kalau pedang itu gak akan bisa diperbaiki lagi Walaupun itu dibuat dengan cara yang sama dengan pedang suci Namun itu berbeda dengan pedang suci yang sebenarnya Dan kelemahannya mereka memiliki ketahanan yang tidak lama Suku Yellow Rock panik Karena ketika giliran untuk menjaga pedang itu Maka pedang itu pun rusak di tempat mereka Suku dwarf ada macam-macam Yaitu seperti Yellow Rock Black Rock Green Rock Dan semacamnya Tiba-tiba suku dari Black Rock pun datang Mereka mengatakan penghinaan kepada Yellow Rock Yang merusak pedang sakral itu Tetua pertama sampai terduduk Karena memang menyadari pedang itu gak bisa diperbaiki lagi Devi datang ke depan Golgoda Dan mengatakan Apakah kau benar-benar seorang Master Blacksmith? Master Blacksmith sejati Merasakan jiwa Dari setiap karyanya Dan akan menghargainya Namun kau membuang pemikiran itu bukan? Grid maju ke depan pedang sakral itu Dan mengatakan Cih, gak berguna Sudah gak tertolong lagi Sambil menghentamkan palunya Ke pedang suci dwarf itu Sampai pedangnya terbelah Semua orang terdiam Gak percaya apa yang sedang dilihatnya itu Dan semua orang berteriak Apa yang sedang kau lakukan? Akan kulaporkan hal ini kepada kerajaan Golda, gimana kau bertanggung jawab atas ini? Devi meningitikan nandanya Dan berkata kepada para tetua pertama Apa kau benar-benar ingin mengatasi masalah ini? Apa menurutmu egomu bisa menyelesaikan masalah? Pedang ini sudah melindungi desa kalian selama 3000 tahun Bukankah seharusnya kalian melepaskan sebuah item yang telah menjalankan tugasnya dengan hormat? Tapi kalian malah memaksa memperbaikinya Kalian masih menyebut diri kalian seorang blacksmith? Sejak kapan dwarf jadi menyedihkan seperti ini? Kata-kata Devi benar-benar menusuk kebagian dalam seluruh orang Bagaikan tusukan pedang yang menyebabkan luka lebih sakit daripada luka yang sebenarnya Devi mengambil pedang sakral tersebut dan membuangnya ke tungku perapian Semuanya berteriak Tidak! Beralih ke flashback antara dewa blacksmith dan Devi Surut mengatakan setiap karya dari krafman memiliki jiwa Jika kau melihat seorang yang tidak menghormati jiwa di dalam karyanya Maka hancurkanlah benda tersebut tanpa ampun Dan beralih ke Devi lagi Para dwarf sangat marah Mereka akan membunuh Devi Devi mengatakan melihat perlakuan kalian terhadap pedang itu Maka semestinya aku memang melakukan tindakan ini Jangan mencela item suci lebih lama lagi Dengan muka serius Ketika para dwarf lainnya ingin menyerang Devi Tapi ketua pertama menghentikannya Dia mengatakan Hentikan kalian semua Kalian ingin membuat kita terlihat semenyedihkan apa lagi Ya sebenarnya mereka semua menyadari kalau flare of beginning tidak ada lagi Tapi ego mereka terlalu besar Mereka sangat keras kepala Dan dwarf memang terkenal sangat keras kepala Tetua dari Blackrock mendekati Devi dan mengatakan Kau berbuat seperti ini karena gak ada hubungan dengan rasmu bukan? Kau kira siapa kau berani ikut campur urusan kami? Jangan terlalu membanggakan dirimu kalau gak mengetahui apapun tentang pedang suci Apalagi bisa membuatnya Cih bocah brengsek Devi pun menjawab Kau bilang aku tidak bisa membuatnya Si tetua pun berkata Jangan bercanda kau kampret Kami aja gak bisa berbuat apapun Devi maju ke depan tunggu dan langsung menggunakan hammer penempahnya Beralih ke flashback lagi Ketika berlatih dengan sword dulu Ternyata Devi udah membuat pedang Seperti flare of beginning ribuan kali Artinya walaupun dia belum bisa menyamai ketelitian dari Dewa Blacksmith Tapi bisa dibilang kemampuan menempah Devi Hampir menyamai Dewa Blacksmith Dan bisa dikatakan Devi adalah Blacksmith terhebat kedua Sepanjang sejarah Dewa dan manusia Devi menggunakan teknik menempah yang bahkan gak pernah dilihat oleh para dwarf Sepanjang hidup mereka Menggabungkan berbagai metode Yang membuat mereka mengganga Dalam sekejap Devi berhasil membuat kembali pedang suci Flare of beginning Dan akhirnya Devi pun berbicara Bagaimana? Sederhana bukan? Mereka berkeringat Meskipun tampilan luarnya berbeda dengan flare of beginning Tapi pancaran kekuatan suci yang dikeluarkannya Sangat hebat Bahkan ini lebih hebat dibandingkan flare of beginning pusaka mereka sebelumnya Seketika terjadi perubahan besar dari para dwarf yang awalnya sangat sombong Kini sangat merendahkan diri Devi dalam sekejap dianggap master dari para master oleh para dwarf Mereka mengatakan Bisakah kau mengajari skill menempah dari Dewa Blacksmith kepada kami? Devi pun menjawab Tentu saja Tapi tidak gratis Devi mengeluarkan pedang kembarnya Akhirnya inilah saatnya untuk meminjam tungku para dwarf Untuk menyempurnakan pedang kembar terhebat Ciptaan Dewa Blacksmith Sur Seperti apa nantinya eksperisi mereka ketika melihat Seberapa mengerikan dan jauh tingkatannya Pedang kembar yang dibawa Devi Dengan seluruh pedang yang pernah mereka lihat Dan Devi ngeluarin pedang yang sangat ingin disempurnakannya Yaitu pedang peninggalan dari Dewa Blacksmith Sebuah pedang kembar Dan para dwarf terpanah melihat keindahan dan aura yang dipancarkan oleh pedang kembar itu Mereka dengar ragu bertanya Apa kau yang membuat ini? Devi pun menjawab Bukan, bukan aku Orang yang membuat ini sudah lama mati Sudah ribuan tahun yang lalu Mereka pun mengatakan Jangan-jangan Ya, seperti yang mereka duga Orang yang membuat pedang kembar ini adalah si Dewa Blacksmith Mereka para dwarf yang menganggap Dewa Blacksmith adalah panutan tertinggi mereka Pasti sangat kaget Devi bilang pedang ini seperti halnya minuman keras Dimana minuman keras akan semakin nikmat kalau makin lama disimpan Jadi pedang ini juga memiliki perubahan atas umur Dan kekuatan dari pedang ini Sudah melebih 10 kali lipat lebih kuat dibandingkan ketika baru dibuat Dan saatnya sentuhan terakhir Kata Devi kepada para dwarf Dia membutuhkan tungku mereka untuk melakukan itu Devi mulai berpikir tentang bahannya nih Ya, seharusnya dia berharap untuk memakai adamantium atau setidaknya Horikalkum lah Tapi ini bukanlah tempat yang tepat untuk bisa mendapatkan bahan semewah itu Namun karena ini adalah workshopnya dwarf Jadi setidaknya dia bisa lah dapat mitril dengan kualitas yang tinggi ya Ketua Golgoda mengatakan kalau dia mengizinkan menggunakan workshopnya sesuka hati Dan lagi ketua Golgoda memberikan sesuatu yang membuat Devi terpanam Ini benar-benar sinting kata Devi Golgoda mengeluarkan sebuah tulang dari peti harta Wow, itu adalah tulang dari Elder Dragon Mata Devi berbina-binar melihatnya Bahkan itu jauh lebih langka dibandingkan adamantium dan horikalkum Golgoda pun mengatakan kalau dia menyimpan tulang itu secara turun-menurun Karena gak ada yang bisa mengolahnya dengan benar Tapi ketua Golgoda mempercayakan benda itu kepada Devi Gak lama setelah itu para dwarf lainnya berbondong-bondong memberikan bantuan kepada Devi Mereka menawarkan workshopnya Dan lagi mereka juga menawarkan harta orisan mereka kepada Devi Untuk dijadikan bagian dari pedang kembarnya Ada yang menawarkan adamantium sebanyak 100 gram Ada juga yang menawarkan horikalkum Yang itu semua adalah harta orisan keluarga mereka secara turun-menurun yang telah disimpan Kekhawatiran Devi di awal tadi tentang kekurangan bahan ternyata gak berarti apapun Mereka bilang setidaknya kami bisa membusungkan dada karena harta warisan kami Digunakan untuk menyempurnakan mahakarya dari dewa blacksmith Oke saatnya memulai pekerjaan kata Devi Oke kita beralih ke penjelasan apa itu sebenarnya Hall of Heroes Padahal tempat ini dari awal udah disebut-sebut Tapi belum ada penjelasan apapun terkait dimana sebenarnya tempat itu berhadap Jadi Hall of Heroes itu adalah tempat yang dibangun Dari alam bawah sadar para pahlawan Ya seperti tempat dimana para pahlawan beristirahat setelah bekerja semasa hidupnya dulu Jadi berkat Odin dulu di Hall of Heroes Devi berkesempatan menyentuh Elder Dragon Dan kata Surt si dewa blacksmith Kalau tulang dari Elder Dragon adalah bahan tertinggi untuk membuat pedang suci Devi pun dulu disuruh untuk mempelajari cara mengolah benda pusaka itu Saat mempelajarinya dulu Devi merasa males-malesan Karena untuk apa mempelajari benda yang di dunia nyata sangat mustahil untuk ditemukan Namun dia salah Pelajaran saat di Hall of Heroes sangat berguna Dan dia akan mengaplikasikannya sekarang juga Devi benar-benar menempa dengan seluruh kemampuannya Nggak boleh ada setitik kesalahan pun Kalau nggak bahan yang sangat langka itu akan rusak Konsentrasi Devi saat menempa saat ini telah mencapai batasan maksimum Setelah melewati beberapa waktu yang cukup lama Maka pedang kembar pun sempurna Setelah sempurna Devi memberikan nama kedua pedang itu Yaitu yang satu bernama red flag dan satu lagi bernama blue flag Kata Persek Wah selera penamaanmu sungguh parah Devi menguji pedang red flag Dia mengayunkan santai tanpa tenaga dan tanpa mana sedikitpun Tapi ayunan santai itu bisa membelah pengasah mitril terbelah dua Sampai si iblis neraka Persek terkaget-kaget Selanjutnya Devi mencoba pedang blue flag Dia mencoba menebas sebongkah batu tapi pedang itu menembusnya Waduh apa-apaan kedua pedang ini Pedang blue flag adalah pedang yang dapat menebas mana Artinya blue flag bisa memotong segala hal yang nggak ada di dunia nyata Atau mungkin itu seperti memotong elemen kah Aku rasa aku udah membuat sesuatu yang nggak masuk akal Sungguh gila kedua pedang ini Devi keluar dari workshop dan mendapati para dwarf yang menjaga di depan sana Mereka bilang Devi udah menempat selama 4 hari 4 malam tanpa makan Benar-benar konsentrasi yang luar biasa Dan ketika para dwarf melihat hasil pedangnya Mereka udah kayak pengarut dewa Bahkan mereka udah bersiap mati tanpa penyesalan Karena udah melihat maha karya terbaik itu Setelah itu Devi masih menetap di sana selama beberapa waktu Untuk mengajari para dwarf menyempurnakan Sword of Beginning Devi mengajari mereka seperti mengajari bocah yang nggak ngerti apapun tentang menempa Yang artinya mereka semua membuang segala gemenggaan mereka tentang menempa Dan benar-benar mengikuti segala hal dari Devi dari awal Setelah berhari-hari pekerjaan Devi selesai di sana Tetua Golgoda berbicara santai dengan Devi Dia menyadari kalau Devi datang ke tempat mereka bukan hanya untuk menyempurnakan maha karya dari dewa blacksmith itu Tapi Devi memang berencana meminjamkan kekuatan dari para dwarf untuk membangun wilayahnya Tetua Golgoda langsung menawarkan jasa mereka semua sebelum Devi meminta Katanya kalau itu adalah kau, kami bersumpah akan melayanimu sampai kapanpun Devi sangat senang mendengarkan itu Dan dia sama sekali nggak menyangka akan disanjung seperti ini Tiba-tiba sebuah teriakan menghentikan perbincangan mereka Seseorang berteriak kalau ada penyusup yang masuk ke dalam desa Nggak lama sebuah serangan langsung menuju ke depan muka tetua Golgoda Devi dengan sigap dan kenbun shokunya langsung menepis serangan itu Devi menyadari senjata lempar yang menyerang adalah Red Assassination Knife Beralih ke pangeran Carlos yang hampir gila karena kutukan yang diberikan oleh Devi sebelumnya Dia terus berteriak seperti hewan dan rambutnya rontok sedikit demi sedikit sehingga udah botak tengah sekarang Carlos langsung sadar semua itu adalah ulahnya Devi Dia sangat marah kepada Devi bukan main Nggak lama berselang seseorang datang Dia bernama Pace Dan dia mengatakan kalau sebelumnya kinerja kami kurang baik di mata ibumu Karena itu dia ingin mengubah pandangan itu Pace menawarkan kontrak dan dia juga mengangkat kutukan yang ditanamkan oleh Devi kepada Carlos Wah sekawanan ini adalah halawan yang kuat Karena dia bisa mengangkat kutukan yang dikatakan Devi adalah kutukan terkuat sebenua Carlos mulai menjelaskan tentang jati diri Devi Carlos bilang Devi adalah pemilik stigma Dan sepertinya ada pelindung di belakangnya Pace mengatakan tenang dia masih manusia biasa bukan Jadi gampang lah itu Sekarang udah aku kirimkan salah satu pelayan terbaikku ke tempatnya Seharusnya dia udah membereskan si pangeran itu sekarang Hahaha kata Pace dengan sangat percaya diri Beralih ke Devi yang menahan sebuah surikan terbang tadi Devi menyadari Red Assassination Knife itu bukanlah senjata sembarangan Bahkan itu adalah teknik darah Dan satu-satu yang bisa menggunakan itu adalah kekuatan dari Vampire yaitu Blood Energy Seekor demonic beast bertengger di atas tebing Kata Persek itu adalah demonic beast kelas atas Si demonic beast itu langsung menyerang dengan serangan dari mulutnya Dengan sigap Devi menahannya dengan barrier yang sangat kuat Si beast mendekati Devi dan mengeluarin teknik Blood Aura Persek mengatakan bahkan diantara vampire kelas atas Hanya beberapa yang bisa menggunakan skill ini Pasti dia adalah vampire expert Persek mengatakan kepada Devi Berhati-hatilah dia berbeda dengan demonic beast pada umumnya Devi dengan kecepatan luar biasa langsung menyerjang demonic beast itu Dan meninjunya sampai melayang di udara Devi ngeluarin pedang kembarnya Dia menggunakan Red Flag Dan melancarkan teknik bernama demonic spirit blade draw style ke-24 Egg Entity Anhation Strike Si demonic spirit itu langsung tertebas sekarat Persek mengatakan dia belum mati tuh Devi menjawab Iya aku tahu Hampir akan meregenerasi luka mereka Jadi cara memusnahkan mereka Kalau bukan membelah mereka menjadi molekul kecil Berarti harus menyerangnya dengan kekuatan ilahi Ya pada umumnya seperti itu Jadi selama sumbernya gak hancur Maka vampire akan abadi Tapi Devi gak menggunakan dua cara tadi Devi ngeluarin pedang Blue Flagnya Lalu menebas dengan santai Demonic beast itu hancur lebur seketika Persek bilang Wow semudah itu menghancurkan sumbernya Apa pedang ini juga dapat membunuh dewa Sur sebenarnya benda apa yang kau buat ini Sungguh mengerikan Setelah itu Devi merasakan sesuatu Dia mengatakan He deh lain kali bersembunyi lah dengan benar Devi menggunakan Blue Flag untuk menebas dimensi Dan tempat persembunyian orang itu terbuka lebar Dengan kecepatan kilat Devi udah berada di depannya Devi bilang cilup babacingan Seharusnya si kawan itu bilang Anjir kaget bangsa Vampire itu lari sekuat tenaga dari kejaran Devi Serangan Devi pun mengejar dengan santai sambil bermain-main Si Vampire itu padahal udah lari dengan panik-paniknya loh Kalau aku tertangkap Aku pasti akan mati katanya Devi menebas si Vampire dengan bercanda Hei 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 kau berusaha kabur setelah makan Bayar dulu dong Ejek Devi kepadanya Si Vampire kelas atas itu benar-benar dipermainkan oleh Devi Dia mengatakan Sial-sial Apa-apahan orang ini Ras kami adalah ras terhormat Artinya kami jauh melebihi manusia dalam berbagai aspek Tapi apa-apahan orang ini Selain dia membantai demonic beast kelas 1 Dengan sangat gampang Dia juga bermain-main denganku sampai dia merasa bosan Tuhan peace Aku rasa penilaian kita tentang dirinya adalah malah petaka besar Sangat jelas orang ini gak normal Setelah bosan bermain Devi duduk di atas punggung Vampire itu sambil menginterogasinya Dia sama sekali gak bisa bergerak Dan dia berteriak Kau apa akan tubuhku manusia rendahan? Devi bilang kalau dia harus mengecek sesuatu sebelum membunuhnya Si Vampire itu bilang kalau dia adalah orang yang setia Jadi Devi gak akan bisa mendapatkan informasi apapun darinya Devi tanpa banyak basi-basi Menggunakan skill black magic Flame interrogation Sebuah skill untuk penyiksaan Sebuah penyiksaan yang sangat menyakitkan Seperti membakar seluruh elemen dalam tubuh Persek bilang bukankah ini terlalu kejam Devi menjawab Apa aku harus memberikan kasihan ku kepada orang yang berusaha membunuhku? Devi mulai bertanya lagi Siapa kau? Awalnya si Vampire itu bersikuku untuk menutup mulut Tapi setelah diancam menggunakan flame interrogation lagi Dia langsung menjawab kalau namanya adalah Pet Kid Devi bertanya kenapa mereka menargetkan Devi Dan ternyata karena Devi pernah mengalahkan Vampire Maid sebelumnya Devi langsung bertanya siapa yang memberikannya perintah Namun sebelum dia menjawab Si Pet Kid meledakan diri Devi bilang sepertinya dia meledakan diri bukan atas keinginannya Devi juga mengatakan kutukan yang ditanamkan kepada Carlos sudah diangkat Hmm sepertinya ada bajingan hebat di belakang ini semua Setelah itu Devi dan beberapa dwarf kembali ke daerah kekuasaannya yaitu Haynes Para dwarf dan ketua dwarf yang melihat Haynes mengatakan Akan kubuat daerah kediamanmu menjadi tempat yang pantas untuk blacksmith terbaik dunia Beberapa bawahan Devi sampai kaget melihat kedekatan Devi dengan para dwarf Kok bisa sih dwarf yang sangat sulit ditemui menjadi sedekat ini Devi kembali ke ruangan tidurnya dan ingin beristirahat Namun tiba-tiba di balik kasurnya ada yang menunggu Sebuah bayangan hitam muncul di balik kasur Devi dan... Dalam hati Devi bilang kalau kejadian kayak gini udah terjadi beberapa kali dan membuatnya kesal Orang yang mengirimkan wanita-wanita untuk memikat Devi Tapi Devi juga udah mengirimkan peringatan kepada mereka untuk gak melakukannya lagi Seberapa busuknya mereka? Mereka mengirimi seorang anak-anak kepadaku Aduh imut pula lagi Perserk mengatakan hatiku gak kuat ngeliat keimutannya Devi menanyakan kepada Amy, salah satu mate-nya Siapa yang membiarkan ada yang masuk ke kamarnya? Amy cuma bisa menjawab kalau dia gak tahu apapun Ketika Amy akan membawa anak itu pergi Tiba-tiba si bocil itu mengatakan Papa, sambil menunjuk ke arah Devi Hah? Hah? Keadaan mulai membuat bingung Si bocil berambut merah memeluk Devi sembari mengatakan Papa, dan ternyata masih ada seorang bocil lagi berambut biru Keluar dari kasur Makin bingung dong Devi Jangan-jangan Dan benar Mereka adalah pedang kembar Devi yang bisa berubah fisiknya Nama bocil berambut merah itu adalah pedang merah Devi yang bernama Red Flag Dan yang berambut biru bernama Blue Flag Hah? Siapa yang menyangka pedang bisa berubah menjadi manusia? Kata Devi Dan ketika Amy memberikan makanan kepada mereka Ternyata mereka juga bisa makan kayak manusia pada umumnya Ajaib benar Devi pun mencoba sesuatu Devi memanggil Red Flag dan Blue Flag kemudian mengatakan Apakah kalian bisa kembali ke wujud asli kalian? Mereka dengan mudah mengerti kata-kata Devi dan berubah menjadi pedang kembali Red Flag meminta kepada Devi untuk makan kue Tapi Devi mengatakan nanti gigimu lubang tuh banyak makan kue Terus kalau giginya berlubang apa pedangnya akan berlubang juga ya? Nggak lama setelah itu Winley datang Ya adiknya Devi Devi mengatakan kepada Winley kalau anak-anak ini adalah anak adopsi yang dirawat olehnya Winley sangat menyukai keimutan mereka Winley mengatakan kalau dia sangat kagum dengan kakaknya itu Kakaknya bisa mengubah tanah mati menjadi tanah yang penuh dengan harta Dan lagi Devi bisa merekrut para dwarf yang konon katanya mereka itu sangat jarang untuk dijumpai Dan sangat jarang keluar dari desanya Winley pun mulai membicarakan hal inti Kenapa dia menemui Devi sekarang Dia ingin meminta bantuan Devi dalam menggunakan stick mata Jadi ada temannya yang saat ini sedang sekarat Dia melindungi Winley ketika bandit menyerang Segala pengobatan bahkan tabib udah dikerahkan Tapi sama sekali nggak membuahkan hasil Setelah menceritakan itu dan menangis Winley tertidur Devi tahu seberapa seriusnya dia dengan permintaannya itu Setelah tertembak temannya itu mengalami gejala yang aneh Seperti demam yang sangat tinggi Lalu bintik-bintik biru mulai keluar dari seluruh bagian tubuhnya Devi merunungi sambil melihat ke jendela luar Devi bilang demam tinggi Bintik-bintik biru ya Gejala yang sama Kalau melihat dari gejalanya hanya ada satu penyakit yang berada di dalam pikiranku saat ini Dan permasalahannya seharusnya penyakit ini nggak berada di benua ini Bahkan nggak berada di dunia ini Kata Devi berbincang dengan Perser Beberapa waktu berlalu Devi sedang terduduk di meja kerjanya Dan tiba-tiba Devi mengatakan Kau nggak perlu membuang-buang waktu Langsung ke intinya aja Devi mengatakan itu kepada sesuatu yang di depannya Dan ternyata di depannya ada seseorang yang sedang melakukan skill camouflage Seseorang pria berjubah dan sepertinya kelas asasin Jadi Devi memang meminta bantuan organisasi untuk mencarikan informasi Devi pun meminta kepadanya untuk mencarikan keberadaan porna Yang nggak lain adalah pengawal pribadi adiknya Winley yang sekarat saat ini Devi meminta berbagai informasi tentang porna Sebelum dia sakit dan setelahnya Devi memberikan segepok uang sebagai uang muka Tapi asasin bilang Aku nggak menerima uangnya sekarang Aku akan mengambil hadiahnya setelah kerjaanku selesai Dalam hati Devi mengatakan Sepertinya dia ingin membangun sebuah hubungan baik Dan membuat sebuah image yang baik kepadaku Tapi ada yang aneh dengan asasin di depannya ini Hal ini diketahui ketika Devi menggunakan skill observasinya Nama orang ini adalah Jack Tapi ada penjelasan tersembunyi Yang mengatakan nama sebenarnya adalah Ina Helishana Dan jenis kelamin sebenarnya adalah wanita Belum lagi dia adalah Dark Elf Kenapa dia menyembunyikan jati dirinya yang sebenarnya? Tanya Devi dalam hati Nggak lama asasin itu pergi dan berpamitan Sambil mengeluarkan boom asap Dalam hati Devi bilang Kenapa nggak pergi secara normal aja ya? Apa karena kebanggaannya? Setelah dua hari berlalu Devi udah bersiap pergi ke tempat bernama Ordemi Untuk menemui pasien Masalahnya si Winley adiknya memaksa ikut Padahal keadaannya belum cukup kuat untuk ikut Tapi tiba-tiba seorang datang Ketika pria itu datang Winley sangat antusias Nama orang itu adalah Yulis Melihat kedekatan adiknya dan orang ini Membuat naluri seseorang kakak memberontak Pria itu pun memperkenalkan dirinya Namanya adalah Yulis Seorang magi sirkel kelima Dan anggota dari Red Tower Si Yulis mengatakan Kalau Tuan Putri sering Membangga-banggakan tempat ini Dan kakaknya Jadi dia sangat ingin berkunjung Ke wilayah Hines Yang udah dikenal di seluruh benua ini Terlihat kalau pria ini Begitu dekat dengan Winley Itu membuat Devi makin kesal aja Devi bertanya Kenapa dia mengenal dengan adiknya Namun si Yulis menjelaskan Kalau waktu perjalanan menuju Hines Mereka berpapasan di jalan Dan mereka melakukan perjalanan Bersama kemari Si Yulis ini mengatakan Kalau dia bisa menggunakan Sihir teleportasi Jadinya bisa menghemat waktu Untuk perjalanan mereka Kalau dia membantu Sihir teleportasi harus digunakan Menggunakan artefak khusus Yang sangat langka Tapi Red Tower memilikinya Jadi mau gak mau Devi pun mengiakan bantuan darinya Mereka pun sampai di tempat tujuan Dalam sekejap menggunakan sihir teleportasi Ketika sampai Devi pun Langsung mencium sesuatu hal yang aneh Bau protein yang dibakar Ini adalah bau ketika Seseorang baru saja dibakar Tiba-tiba Seseorang datang Dia menggerakkan pasukan Dengan gelagat yang aneh Winley pun bertanya Bukannya penguasa wilayah Ordeme ini adalah Faris Yaitu saudaranya Orang itu pun menjawab Saat ini dia gak ada Jadi kekuasaan sementara Dititipkan kepadanya Ketika Winley memanggil Penjaga keamanan untuk mengantarkannya Ketempat porna Yaitu temannya Tapi gak ada satupun yang datang Orang di depannya mengatakan Kalau sekarang ini Seluruh penjaga di karantina Jadi di wilayah ini Sedang marak-maraknya Menyebar virus yang mematikan Virus dengan demam yang tinggi Bintik-bintik biru yang berakhir Dengan muntah darah Lalu meninggal Jadi mau gak mau Banyak orang yang harus di karantina Demi menekan penyebaran penyakit tersebut Ada yang aneh Devi langsung menuju Ketempat pasiennya Devi sendirian Tempat pengawal Winley Tergeletak lemas Dengan tabung oksigen Di sampingnya Ketika Devi sampai Langsung menyadari satu hal Dia mengatakan Ini adalah bunga rinitis Bunga yang tumbuh Di wilayah ekstrim Dan memiliki racun Yang sangat pekat Suhu tubuh porna Sudah mencapai 39,7 derajat celsius Kalau begini Sel otaknya bisa terbakar Kata Devi Kulitnya dingin Seperti mayat Sedangkan organ dalamnya Sangat panas Devi mengatakan Gak aku sangka Kenapa penyakit ini Ada di dunia ini Perserik pun menjawab Apa maksudmu Nama virus ini adalah Melting Acceleration Virus Seharusnya ini virus Yang berasal dari dunia lain Devi mengeluarkan Sebilah sedotan Dan mengatakan Kita harus membuat Antibodinya Sesegera mungkin Sebelum terlambat Tapi tiba-tiba Tangan Devi ditahan Seseorang mengatakan Sedang apa kau Orang luar Dilarang masuk kemari Dia adalah Baron Gorneo Petugas satuan Penanggulangan penyakit pusat Devi memperkenalkan diri Baron pun menjawab Ya walaupun kau seorang pangeran Tapi gak boleh berada disini Baron juga mengatakan Maskernya Woy Mana masker Pakai masker Pakai masker Ini lagi wabah virus Mematikan Lagi mengobrol Seorang pasien Udah sekarat Dan hampir mati Tapi tim penanggulangan penyakit Hanya berniat Menyuntikkan obat Perada sakit Devi pun bilang Kalau kau menyuntikkan itu Dia akan mati Devi membuka baju pasien itu Dan mengatakan Darah yang menumpuk Menyumbat paru-paru Dia memegangi Tubuh orang itu Dan membenamkan sebuah sedotan Di paru-parunya Dengan melapisi sedotan itu Menggunakan kekuatan suci Namun sianggota medis yang melihat Tindakan Devi dianggap Semena-mena menarik bajunya Dan mengatakan Kau anggap apa nyawa seorang itu Apa yang kau lakukan Menurutmu Nyawa itu mainan Gak lama berselang Orang yang ditancapi sedotan tadi Kembali bernafas Dengan normal Dan petugas medis lainnya Mengatakan Kalau detak jantung pasien Kembali normal Darah yang tersumbat tadi Kembali normal Devi mengambil sedikit darah Dari pasien sebagai contoh Dan dia mengatakan Kepada Baron Yang sedang ternganga Melihat apa yang terjadi Di depannya Devi mengatakan Jangan samakan aku Dengan Hyde Priest Aku itu kebal Dari semua penyakit Devi pun pergi Setelah itu Devi bilang Kalau dia harus membuatkan Vaksin sesegera mungkin Untuk mengobati wabah ini Gak lama berselang Jack si asasin informan Datang Tentu dengan teknik Kamuflakenya lagi Tapi lagi-lagi Devi menyadari Keberadaannya Dan mengatakan Kalau dia gak perlu Sembunyi-sembunyi Ya sebenarnya Sebagai asasin Kebanggaannya Dalam still Agak tercoreng Dan dia bingung Kenapa pangeran ini Mengetahui selalu Keberadaannya Asasin menyerahkan Hasil kerjanya Dan permintaan Devi sebelumnya Namun setelah itu Devi memintakan Kepadanya lagi Untuk mencarikan Beberapa bahan Yang diperlukan Untuk membuat vaksin Devi bertemu dengan Beberapa anggota Penanggulangan penyakit Di kota itu Devi meminta Untuk menyerahkan Pengobatan kepadanya Karena dia akan Segera menemukan Obatnya Awalnya ditentang Tapi dengan beberapa Negosiasi Akhirnya Devi Mendapatkan Kesempatan itu Baron yang sangat Menentang permintaan Devi Terus mengawasinya Melihat segala Tindakannya Dia gak percaya Seorang pangeran Bisa menemukan Obat yang bahkan Ahli dari segera Ahli sekalipun Kewalahan Devi mengatakan Dalam hati Aku tahu Di mata mereka Aku itu ibarat Segumal tanah Yang berpura-pura Atau berlagak Menjadi batu Hadeh Ini melelahkan Kata Devi Devi langsung Menuju ke tempat pasien Dan mengatakan Penyakit ini Adalah virus varian Menyebabkan Perubahan suhu Dan melelehkan Bagian dalam organ Pertama itu Akan melelehkan Otot tubuh Persendian Tulang muda Baru seluruh tubuh Ia akan melegakan Kalau cuma itu Yang terjadi Kata Devi Tapi ketika Tulang-tulang organ Telah meleleh Maka organ Dalamnya juga akan meleleh Mulai dari Dubur Testis Ginjal Usus besar Dan kecil Dan ketika itu terjadi Maka cairan Di dalam tubuh Akan keluar dari Lubang-lubang di tubuh Dan itu yang menyebabkan Adanya bintik-bintik biru Dalam hati Baron Dia mengatakan Apa? Bagaimana dia bisa tahu Semua proses terjadi Menyakit ini Dengan sangat akurat Keraguan kepada Devi Semakin menipis Jangan bilang Dia benar-benar bisa Devi pun mengatakan Pokoknya kau percayakan Aja padaku Tiga hari kemudian Terlihat Portna Telah membaik Kulit-kulitnya yang hitam Kembali seperti semula Baron hanya bisa Terengangam Melihat semua ini Nggak bisa Kupercaya Kata Baron Sambil terduduk Semua orang Sudah menyerah Tapi nggak kusangka Sebuah keajaiban Seperti ini Akan datang Tiga tahun Tiga tahun Waktu yang kami habiskan Untuk menemukan obatnya Tapi kau menemukannya Hanya dalam waktu Empat hari Benar-benar Gila kata Baron Ulis sangat terkesima Oleh tindak tanduk Devi yang sangat luar biasa Dia pun melakukan Komunikasi dengan Artefak komunikasi Ke masternya Di Red Tower Dia menceritakan Berbagai hal yang Sangat luar biasa Dari Devi Masternya cuma bilang Sepertinya kau telah Menemukan orang Yang sangat luar biasa Ya Ulis Tapi bagaimana Dengan misimu Ulis ditugaskan Untuk mengawasi Para tim penanggulangan Penyakit di wilayah itu Karena tindak tanduk Mereka yang sangat Mencurigakan Lagi berbicara Tiba-tiba ledakan Yang luar biasa terjadi Kaget dong Ulis langsung menyadari Ledakan itu terjadi Di tempat putri Winley berada Dia panik Dia mengatakan Walaupun pangeran Devi Jago dengan medisnya Tapi dia gak bisa bertarung Aku harus melindungi mereka Di sisi lain Devi terkepung Oleh satu pasukan Yang sangat banyak Devi sambil tersenyum Mengatakan Coba lihat ini Baron Gurneo Apa ada masalah disini Ulis terlihat Menggunakan sihir api Dan airnya Melawan segerombolan orang Yang mencegatnya Sampai dia akhirnya Bertemu dengan seorang Yang bernama Konkolew Ulis pun bertanya Dimana Tuan Putri Winley Beralih ke pasukan Yang menghadang Devi Pasukan itu mengatakan Kalau mereka harus Menjalani perintah Dan membunuh mereka Termasuk Baron Disana Jangan berusaha Untuk melakukan Perlawanan yang sia-sia Kata mereka Ketika seseorang Menyerang Devi langsung menghadang Dan menepis pedangnya Dengan tangan kosong Sampai pedangnya patah Dan Tangan satunya lagi Devi mengeluarkan Sihir tingkat 5 Bernama Zero Charge Thunder Dan membuat orang itu Gosong Dan juga mati Devi mengatakan Kalau kalian berusaha Membunuh seseorang Harusnya kalian Sudah bersiap juga Untuk dibunuh Kata Devi Menatap mereka Dengan tatapan yang tajam Devi pun Tanpa basi-basi lagi Langsung membantai Sekelompok orang Dengan skill yang sama Sehingga mayat-mayat Bergelimpangan Mayat yang gosong Jack Panggil Devi Tiba-tiba seorang Asasin bayaran Yang sebelumnya datang Anda memanggil Katanya Yo Bereskan mayat-mayat Disini Dan bunuh Semua orang Yang berusaha Masuk ke tempat ini Kata Devi Kepada asasin tersebut Oh Baiklah Ini juga akan masuk Ke biayanya ya Kata si asasin Oke Jawab Devi Tiba-tiba Devi Merasakan Kalau Mantra pelacak Yang ditanamkan Kepada Winley Adiknya Bergerak Itu artinya Winley diculik Merasakan adiknya Dalam bahaya Devi langsung Membumi hanguskan Pasukan yang Tersisa disana Dengan skill Petir yang Menggelegar Lalu langsung Menuju Keluar gedung Tapi di luar gedung Pasukan yang menunggu Juga cukup banyak Devi langsung Melesat Dan masuk Ketengah-tengah Kerumbunan mereka Pasukan yang Melihat ada musuh Langsung berusaha Memberikan perlawanan Mereka mengatakan Dia gak punya senjata Hajar Devi pun menjawab Gak punya senjata Itu menurut kalian Terlihat Devi mengeluarkan Pedang Kembarnya Sebuah serangan merah Menembus tubuh-tubuh mereka Serangan yang tepat Mengincar jantung Dan bagian vital mereka Sehingga kemungkinan Untuk hidup Menjadi 0% Apa-apaan ini Pedang itu hidup Ya Pedang merah Devi bernama Red Flag Membantai mereka Satu persatu Devi mengatakan Aku menggunakan Sebuah teknik Bernama Air Burst Sword Sehingga membuat Mereka terbang bebas Lalu beginilah Seharusnya menggunakan Ego mereka Devi mengeluarkan Skill Ego Devi Sword Movement Sword Dance Devi melepaskan Dua pedang kembarnya Membantai setiap Individu di depannya Devi benar-benar Mengendalikan penuh Pedang itu Dia bahkan Gak perlu repot-repot Mengejar musuh yang lari Karena pedangnya Yang akan mengejar Dan mendebas mereka Oke Berhenti ke Yulris Yang sedang berhadapan Dengan Kon Koleo Yulris sebenarnya Merupakan seorang Penyihir yang kuat Tapi ternyata Kon Koleo Jauh lebih kuat Yulris sebenar-benar Gak berkutik Di hadapan Koleo Sampai Linton Mengeluarkan Winley Kedepannya Yulris sangat marah Karena mereka Menculik Winley Ya sepertinya Memang Dia memendam Sebuah perasaan Terhadap putri Winley Tapi Kalau Winley disini Harusnya seseorang Akan datang juga Bukan Soalnya ada Sehir pelacak Yang ditanamkan Terhadap Winley BTW siapa Sebenarnya Selington ini Dia adalah Seorang yang terlahir Di kerajaan Bernama Ryutis Sebuah kerajaan Medis yang berada Di benua timur Dia merupakan Seorang jenius Yang memiliki Potensi yang luar biasa Tapi hal yang Dilakukannya Membuatnya dihukum Kerajaan Dan dilarang Menggunakan tindakan Medis apapun Semua gak membuatnya Berhenti Di umur 15 tahun Dia menculik 200 orang Lalu menjadikan Ribuan kali eksperimen Dia memang Berhasil Mengembangkan Sebuah obat Dari eksperimen itu Ya memang 10 dari 200 orang Yang diculik Hasil uji coba Itu selamat Tapi mereka yang selamat Menjadi cacat Lalu mati Beberapa hari Kemudian Dia adalah orang Yang menghalalkan Berbagai cara Untuk mencapai tujuannya Orang yang membunuh Seseorang itu Disebut pembunuh Membunuh puluhan orang Disebut pembunuhan berantai Membunuh ratusan orang Disebut pembantaian Tapi yang lucunya Membunuh ribuan orang Malah disebut Sebagai pahlawan Dia mendapatkan Sebuah kehormatan Atas penemuannya Yang luar biasa Tapi jarang Orang yang tahu Kalau untuk menjadikan Satu obat itu Dibutuhkan ribuan orang Sebagai tumbal Oke Beralih ke waktu yang sekarang Konkolio mengatakan Kalau kemungkinan saat ini Orang-orang di bawah Gedung lainnya Sudah dihabisi Dan Pasti sebentar lagi Pangeran Devi Juga akan dibawa kemari Dia sangat percaya diri Mengatakan hal tersebut Oke Beralih ke asasin Bernama Jack Yang membantai setiap orang Sesuai dengan perintah Devi Sebelumnya Baron pun mengatakan Kepada si asasin Kenapa membiarkan Pangeran Devi Pergi ke sana sendirian Dia gak akan bisa bertahan Karena disana Ada seorang kesatria hebat Bernama Konkolio Si asasin pun Menghala nafas panjang Ya Memang tingkatan dari Kesatria itu berbeda Dan Konkolio tentunya Berada di tingkatan Yang sangat tinggi Tapi Biar kuluruskan Satu hal kepadamu Kata si asasin Kepada si Baron Kau mengkhawatirkan Pangeran Devi bukan Ya Wajar sih Kalau dia memang Merupakan pangeran Yang sama Seperti pangeran lainnya Tapi sebenarnya Mengkhawatirkan Orang itu Merupakan tindakan Paling sia-sia Di dunia ini Kau tahu Di waktu yang sama Konkolio akan memotong Sebelah tangan Dari Yulris Karena perintah Dari Linton Agar Yulris Gak bisa mengeluarkan Skill sihirnya Yang benar lagi Mereka tertawa Mereka tertawa Dan mengatakan Ha 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 Apa kau bodoh Ada sebuah bencana Yang sama sekali Gak bisa ditangani Oleh satu orang Di dunia ini Ketika Konkolio Akan menebas tangan Yulris Seseorang dari belakang Yulris berteriak Kau salah Bajigan Tengi Kalian itu sama sekali Gak termasuk bencana Yang gak bisa ditangani Oleh seseorang Devi datang Dengan kecepatan gila Dan langsung Mengeluarkan sebuah skill Bernama Way Sebuah pukulan yang sangat kuat Menghunjam dasyat Ke arah Konkolion Disusul dengan pukulan Meruntun yang membuat Konkolion Muntah darah cukup banyak Dan terlempar Kuat ke belakang Devi mengatakan dalam hati Waduh Apa aku kebablasan ya Aku kan gak berniat Mengakhirinya dalam sekali teknik Ya semoga dia masih sadar Devi kemudian Menghampiri Yulris Mengeluarkan skill Healing Kelas 7 Bernama Holy Magic Sanctuary Yulris langsung Sembuh sepenuhnya Padahal dia tadi sekarat Yulris bilang Emang Pengguna stigma itu Punya kemampuan healing Yang hebat Dikira oleh Yulris Devi cuma jago Dalam skill healing doang Devi pun langsung Menuju ke tempat Winley disekap Dan Linton berada Disamping Winley Devi langsung Memotong sebelah tangannya Dan menendang Jatuh Linton ke bawah Lalu menyelamatkan Winley Winley pun terbangun Namun tiba-tiba Kone Kolion datang Dari belakang Dan langsung berusaha Menebas mereka Dengan teknik pedang Tingkat tingginya Namun sayang Serangannya berhasil Ditahan oleh Pedang merah Devi Yang melayang-layang Puff Seorang swordmaster Tingkat tinggi berusaha Menyerangku dari belakang Begitu memalukan Kolion kaget Bukan main Melihat pedang Devi yang luar biasa itu Dia bilang Sialan Kau punya pedang Sihir Devi langsung Meloncat ke depan Yulris Dan meminta Yulris untuk Melindungi Winley Sepuat tenaganya Oke Tolong jaga Winley ya Akan kurus sisanya Kata Devi Hah Kau mau apa kau Kau ingin melawannya Bukankah lebih baik Kita kabur sekarang Haha Gak usah khawatir Aku itu gak selemah Perkiraanmu loh Kolion berdiri Di depan Devi Dia bilang Wah Pedang yang menarik Pedang itu sangat berbahaya Untuk pemula Sepertimu Karena itu Akan kau ambil pedang itu Setelah membunuhmu Wah Gimana ya Kata Devi Kau harus tanya Pendapat pedangnya dulu Untuk itu Tapi Gak ada gunanya sih Kalau kau berpikir begitu Devi langsung Melesat maju Kedepan Kolion Dan mengeluarkan Skill tinjuannya lagi Ke arah perutnya Gigih sekali Sepertinya kau memang Mau menjadi samsak Gak masalah juga Kata Devi Devi melanjutkan Serangan pukulannya Bertubi-tubi Pukulannya terus Menyerang bagian perut Kolion Kolion benar-benar Kesakitan Tapi tubuh Swordmaster tingkat tinggi Emang beda sih Walaupun Devi sendiri Baru menggunakan Beberapa persen Dari kekuatannya saja Kolion yang marah Pun berteriak Sialan Berhenti Mengincar perutku Puff Gimana Sakit Kata Devi Dalam hati Devi bilang Yah Danya tahan tubuhnya Emang oke Tapi dia sedikit Mengecewakan Bagi seorang Swordmaster High Class Devi pun Mengungkapkan Sebuah Informasi Kepada mereka Devi mengatakan Kalau patogen penyakit Yang tersebar Di kota ini Adalah ulah mereka Bukan Itulah informasi Yang didapatkan Menurut hasil Pekerjaan si assassin Mereka semua Kaget Karena Devi Mengetahui hal tersebut Yah Kalau ini tersebar Keluar sih Satuan penanggulangan Penyakit Akan menjadi Satuan sasaran Bulian Pastinya Dan mereka akan Menjadi bulan-bulanan Bangsawan juga Setelah digebukin Akhirnya Kolio sadar Kalau Devi itu Bukanlah pemula Dalam berpedang Setidaknya Dia udah dapat Tingkatan Swordmaster Dan lagi Dia bahkan Bisa menggunakan Sihir ilahi Tingkat atas Dilihat secara teori Mustahil orang Dengan seumurannya Mendapatkan Kekuatan sebesar ini Bahkan mungkin Dia menjadi Keajaiban Di zaman ini Dan tercatat Dalam sejarah Nantinya Aku harus menghabisinya Sebelum dia tumbuh Makin kuat lagi Kedepannya nanti Devi pun bilang Oke lah Aku gak akan memukul Perutmu lagi kali ini Jadi kau bisa tenang Sekarang Kolio pun langsung Menerjang Devi Dengan sekuat tenaga Devi menghindari serangannya Dengan sangat mudah Dan mengatakan Tapi Boong Sambil tersenyum polos Devi mengeluarkan teknik Way of the Demon King Yugre Double Punch Beat Smash Serangan ganda dari teknik Demon King Yugre dikeluarkan Dan diarahkan Kembali ke perutnya Kolio terhempas Sangat jauh ke belakang Dan Si Demon King Perserk bilang Dari belakang Kejamnya Njir Siapa yang iblis disini BTW emang kejam sih Soalnya ngelawan Sword Master Pake tangan kosong Dihajar Dan dibully lagi Pasti kena tuh mentalnya Udah mentalnya Dijatuhin Dikasih harapan Untuk gak mukul perut lagi Malah kena tipu Devi emang The best lah overpowernya Double Punch Dari Devi Kepada Kone Kolio yang akhirnya Ngebuat Kolio Berlutut dan Akhirnya Ambruk pingsan Kolio mengatakan Sialan Sebenarnya Siapa kau ini Setelah Kolio pingsan Devi pun menjawab Ya seharusnya Aku sih yang kaget Pukulan terakhir tadi Kutujukan untuk Menghancurkanmu Berkeping-keping loh Tapi kau benar-benar Bisa bertahan Mengagumkan Yuliris dan Winley pun Menghampiri Devi Yuliris bilang Kalau dia benar-benar Gak menyangka Devi sekuat ini Tapi ada satu orang Yang melarikan diri Yaitu Linton Yuliris bilang Mananya gak cukup Untuk mengejarnya Ya woleh lah Kalian duduk santai aja Kata Devi Biar aku yang mengurus sisanya Devi mengeluarkan Skill teleport Kaget dong mereka Awalnya dikira Devi itu hanyalah Jago dalam Berpedang aja Tapi bahkan Dia bisa ngeluarin Sihir yang Bahkan Sihir ini Sangat sulit dikeluarkan Tanpa Bantuan item suci Devi bisa Mengeluarkannya Hanya dengan Jentikan tangan Devi Mentransfer mereka Bertiga ke tempat lain Sehingga dia bisa fokus Mencari Linton Dan Linton Benar-benar lari Pontang-panting Menghindari Devi Sambil mengatakan Dasar monster Linton berlari Menuju ke sebuah Altar Devi pun menemukannya Dan langsung Menebasnya Dengan suhur aura Tapi serangan Devi Dipentalkan Sebuah barrier Yang sangat kuat Berada Mengitari Linton Linton pun Tertawa Sangat puas Dia mengatakan Kau gak akan Bisa menghancurkan Barrier ini Ini adalah Pertahanan mutlak Dengan harga Yang menggelegar Sebuah kartu as Terakhir Kata Linton Dalam henti Devi bilang Wah Itu udah kayak Udara yang dipadatkan ya Itu gak bisa dipotong Devi berdiri Di depan Linton Dan diantara Barrier itu Linton sangat percaya diri Mulai ngebacot Kenapa kau gak Coba potong aja Dengan pedang sirmu itu Kata Linton Ngejek Barrier ini Memiliki kemampuan Untuk mentransfer diriku Keluar Dan pergi menghilang Liat aja kau Gak akan kubiarkan Kau hidup tenang Akanku pastikan Kutangkap kau hidup-hidup Dan memasukkanmu Kedalam tabung Percobaanku Kau gak akan bisa Menyelamatkan siapapun Vaksin yang kau buat pun Semuanya udah berada Di tanganku Ha 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 Linton tertawa Sangat puas Devi masih diam Lalu dia mengatakan Udah selesai Bacotnya Mulai bosan Soalnya Jadi sekarang Ya Selamat Tinggal Devi menebas Dengan rentetan Tebasan ganda Antara kedua pedangnya Barrier pecah Dan Linton terbelah Lalu mati Hadeh Baca doang Mau barier Kayak atau apa Kayak gak ada gunanya Di depan dua pedang ini Oke Jadi yang ngancurin Barrier itu adalah Pedang Devi Bernama Blue Flag Karena pedang itu Punya kemampuan Bisa menebas Apapun yang gak berada Di alam Nyata Setelah itu Gak lama Terdengar suara Yang cukup besar Devi bilang Waduh Linton ini Sampai akhir pun Masih cukup merepotkan Dia berusaha Menghapuskan Semua bukti-bukti Oke Beberapa menit Kemudian Pasukan kerajaan Datang ke kota ini Itu adalah Pangeran Veris Penguasa wilayah ini Dan mereka semua Keheranan Ketika ngeliat Mayat Kesatria Bergelimpangan Gosong Di alun-alun kota Apa yang sebenarnya Terjadi Ini benar-benar Lebih buruk Dari yang dilaporkan Pangeran Veris Langsung Mencari Baron Gorneo Karena mengkhawatirkannya Baron merupakan Salah satu Bawahan Kepercayaan Pangeran Dia bertanya Kepada Baron Apa yang terjadi Dan Baron mengatakan Pangeran Devi Dan Putri Winley Itu disini Dan Pangeran Devi Yang luar biasa itu Dia bisa menciptakan Vaksin yang selama ini Gagal Menciptakan Selama bertahun-tahun Dan dia dapat Membuatnya Hanya dalam waktu Tiga hari aja Terus mayat Kesetiaan di depan Itu apa Tanya Pangeran Oh Itu sepertinya Bawahannya Konko Leo Mereka berusaha Membunuh kami Setelah obatnya Ditemukan Kaget dong Si Veris Hah Jadi gimana Dengan kakak Dan Winley Pangeran langsung Panik Dia berpikir Mungkin udah terjadi Sesuatu Kepada mereka berdua Padahal Baron Udah mengatakan Tenang Pangeran Tenang Sampai akhirnya Winley tiba-tiba Udah ada di belakang Si Pangeran aja Euleris bilang Wah Sepertinya Pangeran itu Lebih menyayangimu Dari yang kau bicarakan Winley pun malu Jadinya Gak lama berselang Tiba-tiba Terjadi gempa besar Dan suara teriakan Monster dimana-mana Apa itu Ternyata Berbagai jenis monster Kayak Cimera Werewolf Dan yang lain Mulai melakukan Invasi Menuju wilayah Ormede Belum ditahui Kenapa Para monster-monster Yang jumlahnya Ratusan Atau mungkin ribuan Ini menyerang Wilayah tersebut Devi langsung mengatakan Wah Apa-apaan ini Ya Mereka berkumpul Berarti bisa Kupsenahkan aja Sekaligus Tapi cukup sulit Memberaskan mereka Jika mereka Bersembunyi di hutan Gitu Perster mengatakan Lebih baik kita mundur Dan mengatur pertahanan dulu Namun Devi langsung menggunakan Skill tingkat limanya Yaitu Fly Terus Devi mengecek Kelembapan udara Dia mengatakan Wah Udah pas nih Sebenarnya Circle kelima Gak bisa ngeluarin Sihir Super tier level Dengan skala besar Tapi dengan manaku sekarang Dan dengan bantuan dari Red Flag Gak ada yang gak mungkin Hey Red Flag Ku pinjam sedikit manamu Devi mengacungkan pedangnya ke langit Dan mengucapkan mantra sihir Yang mana mantra itu Bahkan gak pernah didengar oleh Raja Neraka Persek Persek bilang Apakah itu bahasa rune Devi mengatakan Aku akan menggunakan Sambaran petir Ratusan lingkaran sihir muncul di langit Oke Super Tier Magic Level Bencana Lightning Strike Summon Mati Kata Devi berteriak Ceduar Sambaran petir mirip Ulti Enel Yang udah menggunakan Raygo Dikeluarkan Sambaran petir Membumi hanguskan Para monster Monster itu Di sisi lain Terlihat di luar hutan Ada para anggota Kerajaan Dan juga Kesatrinanya Sedang dikejar-kejar Oleh para asasin Sepertinya Seorang kapten prajurit Bernama Belus Melihat di sebelahnya Ada hutan Yang dipenuhi Sambaran petir Dia berpikir Ya daripada mati Di tangan para asasin itu Maka Menuju ke hutan petir itu Punya sedikit peluang Dia memerintahkan Para prajuritnya Menuju ke hutan petir itu Di sisi lain Devi berlutut di langit Dia sedikit kelelahan Ngeluarin skill Skala besar Yang masih berlanjut Sampai dengan sekarang Persek mengatakan Devi Hentikan Ini bukanlah sesuatu Yang bisa dikendalikan manusia Ini adalah magic Yang hanya dewa bisa kendalikan Tenang Tenang Kata Devi Aku hanya perlu Menyelesaikannya sedikit lagi Dan beristirahat di rumah Di atas kasur Namun tiba-tiba Devi menyadari Kalau ada sebuah kereta kuda Yang masuk area penghancurannya Wah Kok ada kereta kuda disini Dan lagi Lambang itu Itu adalah Lambang kerajaan Bukan Wait 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 Tunggu Karena warna lambang itu Adalah platinum Berarti itu merupakan Pasukan kekaisaran Di sisi lain Putri yang sedang berada Di kereta kuda itu Menyadari Seseorang sedang terbang Di langit Dia melihat Devi Dengan sangat jelas Beberapa lama Pandangannya sama sekali Nggak bisa teralihkan Dari Devi Devi pun melihat putri itu Devi bilang Wah rasanya Kayak menyegarkan pikiranku Berarti kemungkinan Dia adalah Spiritualis ya Devi mengarahkan tangannya Ke para asasin Yang mengejar Kereta tersebut Lalu sebuah penerdasnya Terbelah dari langit Dan langsung membuat Para asasin itu Menjadi puing-puing debu Wah tanganku terselip Aku nggak lihat apapun Kata Devi Devi pun terbang pergi Tapi beberapa saat kemudian Eh 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 Kesadaran Devi hilang Dan dia jatuh Setelah semua itu Pihak kekaisaran turun Dari kereta Sang putri meminta maaf Kepada semuanya Dia mengatakan Maafkan aku Karena aku yang berdarah Campuran ini Kalian pun jadi ikut Menderita Kapten kesatria Mengatakan Apa yang kau katakan putri Menyalahkan diri sendiri Karena berdarah campuran itu Sangat nggak masuk akal Akanku cari Siapa yang mendalangi ini Eh Tapi BTW Mengenai petir tadi Kalau sekalas apapun Kita berpikir Petir itu mustahil Sebuah bencana alam Bukan Itu jauh lebih Mengirikan daripada Bencana alam Apa sires level itu Bahkan mungkin Dikeluarkan oleh seseorang Kalau memang Itulah seseorang Maka bisa dipastikan Kalau penyihir terkuat Sebenua Sedang berada disini Tapi kalau dipikir-pikir lagi Mustahil manusia bisa Mengeluarkan sihir Se level itu Lebih cocok Kalau itu dikeluarkan oleh Naga yang sedang Berada di puncak sihir Sedangkan si putri Mengatakan dalam hati Orang itu Memiliki rambut hitam Wajah pucat Dan juga polos Beraroma Bunga kornus Terlebih lagi Dia memancarkan Aura Orang yang bisa Dipercaya Serangan Devi saat ini Sedang pingsan Di bawah pepohonan Ketika bangun Devi mendapati Muka panik Dari si Perser Devi tanya Udah berapa lama Aku pingsan Perser menjawab Cuma dua jaman Tapi itu pasti Udah cukup Ngebuat panik Wilayah Ormede Ratusan hujan petir Sekala bencana Tiba-tiba terjadi Di depan wilayah mereka Apa enggak Nggak lama Devi bertemu dengan Feris Ya seperti biasa Feris sangat-sangat Mengkhawatirkan Devi Feris bilang Dia sebenarnya Udah membentuk Tim pencarian Untuk mencari Devi Tapi karena Tiba-tiba muncul Ratusan hujan petir Nggak mungkin Memasuki area hutan Feris sendiri Sebenarnya sangat bingung Kenapa ada hujan petir Yang dasyat tiba-tiba Seperti Enel Yang turun dari bulan Setelah kembali ke kota Devi pun bertemu Dengan Winley Dan Yulris Yulris terlihat Sangat lesu Karena dia bilang Kalau vaksinnya hilang Namun Setelah itu Devi mengatakan Maksudmu ini Ya aku mengambilnya Dari LinkedIn Muka semua orang Langsung berubah drastis Nah malamnya Saat mereka mengajukan Banyak pertanyaan Yang selama ini Berputar-putar Di kepala mereka Devi bilang Wajar Soalnya aku selama ini Nggak pernah memberitahukan Apapun kepada mereka Tapi yang pasti Yang udah kelewati Selama ini adalah Sesuatu yang mustahil Untuk dipercayai oleh mereka Seni pedang Luar biasa Menggunakan aura Teknik bela diri Yang bahkan bisa Membantai salah satu Sword Master Tingkat tertinggi Pemilik stigma Dan juga Pemahaman tentang Pengobatan yang jauh Lebih hebat Dari para ahli Obat sendiri Dan juga Devi mengeluarkan Sihir Circle 5 Yaitu Teleport Saat aku Mengirimkan Yulris Dan Winley Sebelumnya Dalam pikiran mereka Pasti apa benar Ini adalah Kemampuan dari Anak 20 tahun Bahkan kekuatannya Jauh melebihi Jenius pedang Putri Ileana De Fallon Dan bahkan Kemampuannya jauh Di atas Yulris Yang dianggap Sebagai keajaiban Terhebat benua Dan jenius Dalam sihir Nggak ada yang menyangka Pemuda 20 tahun Yang menghabiskan Sepertiga hidupnya Dengan koma Bisa melampaui Mereka semua Ya aku yakin Mereka nggak akan Bisa percaya Apa yang udah Kulalui dalam Kehidupan dimensi lain Selama Seribu tahun Yulris bertanya Gimana bisa Anda melakukan Sihir tanpa rapalan Dan lagi Mana yang kurasakan Pada anda Bukan jumlah mana Yang ada Pada manusia Pada umumnya Bagaimana itu mungkin Devi menyeruput tehnya Dengan santai Dan mengatakan dalam hati Ya untung Mereka nggak sampai Mengira bahwa Hujan petir itu Dilakukan olehku juga Secara akal Sehat itu Memang mustahil Dilakukan oleh manusia Devi masih menyeruput tehnya Lalu menjawab Itu karena Aku berlatih dengan Cukup keras Apa Mereka semua berharap Mendapatkan sebuah jawaban Luar biasa Tampak sangat kecewa Berat sih Seperti yang Kukatakan tadi Aku berlatih dengan Sangat keras Dalam waktu singkat He he Fuh Itu benar-benar Waktu yang singkat ya Kata Devi dalam hati Bahkan seribu tahun Nggak cukup Bagiku mempelajari semuanya Mulai dari subuh Sampai senja Aku berlatih Tanpa ampun Para pahlawan dan dewa Benar-benar Memerasku latihan mati-matian Sampai di titik Aku menjadi muak Dengan mereka semua Fiery pun menjawab Haha Kakak bercanda bukan Nggak peduli Sekarang siapapun kau Berusaha Nggak mungkin bisa Seperti itu Dalam waktu Satu tahun Devi kembali menjawab Ada banyak hal Di dunia ini Yang masih belum Diketahui oleh kalian Dan lagi Aku nggak mengatakan Cuma setahun Yah Tapi baiklah Suatu hari nanti Suatu hari nanti Akan kuceritakan semuanya Kepada kalian Akan kuceritakan jika Waktunya sudah datang Dalam eti Devi bilang Kalau dia belum bisa Menceritakan tentang Hall of Heroes Kepada mereka Untuk saat ini Yang bisa kukatakan Kepada mereka Adalah aku udah Bekerja keras Untuk bisa mencapai titik ini Untuk sekarang Di dunia ini Hanya ada satu orang Yang mengetahui Kebenaran sebenarnya Yaitu Raja Iblis Perser Dan Entah kenapa Mereka menerima Penjelasanku Yang nggak wajar ini Apa karena mereka berharap Dan percaya Kalau aku akan Menceritakannya Suatu hari nanti Yah Nggak masalah Tapi akhirnya Pembicaraan ini pun Selesai Namun Seperti biasa Jika suatu masalah Terselesaikan Maka biasanya Masalah lain Akan datang Red Flag Untuk sebuah pedang Yang memiliki ego Dan mana yang luar biasa Dengan menggunakan Mananya seperti sebelumnya Dan jangan menguras Mananya Maka akan terjadi Sedikit perubahan mood Dalam dirinya Yah Seperti anak-anak Yang sedang Bad mood lah Devi mencoba Merayu Red Flag Dengan kukis kesukaannya Tapi karena Devi Malah keasikan Dengan raut Muka imut Dari Red Flag Jadinya Devi malah bikin Mereka nangis Perserk yang melihat Dua anak loli itu Nangis Langsung mengatakan Apa yang kau lakukan Devi Membuat anak-anak Menangis seperti itu Perserk langsung Mengubah tubuhnya Menjadi ukuran manusia normal Dan memeluk Mereka berdua Devi kaget dong Dan mengatakan Eh 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 Tunggu Perserk Kau bisa mengubah Ukuran tubuhmu Perserk menjawab Emang apa susahnya Mengubah ukuran tubuh Dengan kekuatan demoniku Bahkan aku bisa Mengubah setelan Apapun yang Kusuka sih Waduh Waduh Makin asik aja nih Di dalam pikiran Devi Eh enggak deh Bukan di dalam pikiran Devi Tapi di dalam pikiran Mimin Red Flag Dan Blue Flag Yang menangis Mengatakan kepada Perserk Mama Mama Papa jahat Kata-kata itu Membuat si Perserk Malu dong ya Dalam hati Devi bilang Wah kayaknya Dongeng-dongeng Dan cerita rakyat Mengatakan Kalau Raja Iblis itu kejam Kayaknya salah paham tuh Kayaknya ada kesalahpahaman Penulisan sejarah Lihat aja nih Raja Iblis Kok kayak emak-emak Penuh kehangatan gini Oke Jadi setelah melewati Situasi pandemi besar Wilayah Ordomi Kembali berangsur pulih 300 nyawa melayang Tapi sebenarnya Itu adalah jumlah yang Sangat sedikit Untuk ukuran Virus sehebat ini Kalau enggak cepat Dikendalikan oleh Devi Sebelumnya Malah akan terus menyebar Kayak virus covid Keseluruh dunia Beralih ke Devi Dan assassin Kepercayaannya itu Karena assassin itu Sudah melakukan banyak hal Yang diminta oleh Devi Dengan sangat sempurna Devi menanyakan tentang Bayarannya Apa yang kau inginkan Tapi si assassin itu Menjawab Belum saatnya Aku mengatakannya Pangeran Aku harus mengumpulkan Lebih banyak poin Kinerjaku Dan kupastikan Akan membuatmu Untuk tidak bisa menolak Permintaanku Kedepannya nanti Eh Aku jadi ngeri Seberapa besar Sebenarnya permintaanmu itu Dan akhirnya Satu minggu berlalu Sejak kejadian sebelumnya Kini keadaan Normede Sudah pulih sepenuhnya Dan kembali Berjalan normal Tapi Sangat sempurna sih Kalau gak ada Pengagungan Seperti ini Kata Devi dalam hati Devi dianggap sebagai Pahlawan penolong Wilayah itu Sang Sein Setelah itu Akhirnya mereka pulang Devi akan kembali Ke wilayahnya Yaitu Haynes Kali ini Winley ikut ke Haynes Karena permintaan Feris Sebelumnya Feris meminta Kepada Devi Untuk menjaga Winley Karena Akhir-akhir ini Dunia dalam keadaan Gak bagus Ada sebuah kejahatan Baru yaitu Seperti penculikan Beberapa anak Di Pantiasuhan Menghilang Tanpa diketahui Dan kejadian ini Sebenarnya terjadi Di berbagai tempat Termasuk Haynes juga Jadi lebih aman Kalau Winley Berada di sisi kakak Yang dianggap kuat Dan sangat dapat Melindungi adiknya Setelah beberapa hari Ke akhirnya Mereka akan sampai Ke Haynes Devi mengeluh He deh Padahal aku pengen Nyampe selamat mungkin Emang kenapa kak Tanya Winley Apa terjadi Sesuatu di Haynes Ya aku dengar Ada orang yang Gak disambut Sedang berada Di sana Menungguku Tiba-tiba Satu pasukan Datang Menghampiri mereka Pasukan kereta kuda Mereka Kepala pasukan Berbicara kepada Devi Dan langsung Tuduh poin Mereka meminta izin Supaya putri Yang mereka kawal Untuk bertemu dengan Devi Tapi saat itu Devi langsung menolak Persek bilang Kalau gak salah ingat Bukankah dia Wanita kontraktor Kaldiras Ya begitulah Kata Devi Anak berharga Dari kekaisaran Valad Sedang berkeliaran Di wilayah Kecil Haynes Beralih ke seorang Kaisar dari Kekaisaran yang lain Bernama Theor Al Lindis Dia adalah seorang Kaisar dari Kekaisaran Lindis Sang kaisar Sang ahli dalam Memanah Dia sedang berbincang Suatu hal Terutama tentang Berita Serlington Dan Kaun Koleho Yang dihabisi oleh Satu orang Yaitu Pangeran Kerajaan Rhone Dan lagi Yang lebih mengagetkan Adalah orang Yang menemukan Vaksin virus Demoning Bukanlah Pasukan penanggulangan Penyakit Tapi seorang Pangeran Yang juga Menghabisi Linton dan Koleho Yaitu Pangeran Devi Pangeran dari Kerajaan Rhone Wah Namanya benar-benar Menjadi topik Pembicaraan Di mana-mana Saat ini Terus Seseorang lagi Mengatakan Gimana Gimana Kaisar Apakah Rindis Tetapan hinaan Kepada Sang Putri Makin besar Aja Kira-kira Ini Dan lagi Seperti yang terjadi Sebelumnya Orang-orang Mulai Mengirimkan Asasin Untuk Membunuhnya Sang Putri Yang baru Nyampe Mengatakan Salam Kaisar Hentikan Kata Sang Kaisar Kenapa Kau Enggak Memanggilku Ayah Karena Orang-orang Akan Makin Jengkel Dengan Keperadaanku Darah Campuran Kata Sang Putri Apa Sang Kaisar Menggebrak Meja Albus Kaisar Memanggil Orang Kepercayaannya Albus Mengatakan Haruskah Kita Mengeksekusi Mereka Kaisar Pun Menjawab Melakukan Tanpa Meninggalkan Jejak Berani-beraninya Mereka Menghina Putri Kutsayang Ayah Jangan Lakukan Itu Nanti Reputasimu Akan Memburuk Kata Sang Putri Namun Sepertinya Sang Kaisar Gak Terlalu Memperhatikan Itu Dia Sangat Menyayangi Putrinya Itu Oke Beralih Ke Hent lagi Ami Si Pelayan Mengatakan Pangeran Tuan Putri Ileana Dari Kekaisaran Fallan Memohon Lagi Untuk Bertemu Dengan Anda Oke Tolak Permohonannya Kata Devi Percark Mengatakan Hey Apakah Gak Takut Dengan Apa Yang Akan Mungkin Terjadi Nanti Sambil Nempel Dengan Devi Mengiri Aja Nih Si Kampret Dan Setelah Itu Hari Demi Hari Berlalu Sampai Sekitaran 12 Hari Permohonan Untuk Bertemu Terus Diajukan Dan Tentu Devi Terus Menolak Sampai Muka Si Ami Menjadi Nggak Enakan To The Max Dan Kesatria Suruhan Sang Putri Juga Mulai Jengkel Dan Kehilangan Kesabaran Malamnya Devi Tertawa Tenang Kita Akan Mendapatkan Harga Tinggi Jika Melakukan Ini Ini Dinamakan Bus Marketing Namun Lagi Tertawa Tawanya Seseorang Datang Entah Dari Mana Menghampiri Devi Ketemu Kau Kata Ileana Sang Putri Devi Berbalik Arah Apa Putri Di Jaman Sekarang Hobi Parkour Nyilip Istana Orang Ya Kata Devi Ileana Mendekati Sambil Berurat Hei Tenang Tenang Tampaknya Kau Sekarang Tambah Emosian Kata Devi Berlain Lagi Kekaisaran Lindis Kaisar Dan Putrinya Membicarakan Suatu Hal Sang Putri Mengatakan Ayah Kau Ingat Bukan Dengan Janji Kita Jika Suatu Hari Nanti Penyakit Kusembuh Kau Berjanji Mengizinkanku Menikah Dengan Siapapun Yang Kucintai Bukan Putri Mengatakan Sambil Tersipu Malu Orang Itu Menyelamatkanku Di Perjalanan Sebelumnya Dan Aku Sangat Ingin Bertemu Dengannya Lagi Si Kaisar Yang Lagi Ngeteh Tiba-tiba Menghancurkan Gelasnya Albus Ya Yang Mulia Sepertinya Ada Hama Yang Berusaha Hinggap Di Bungaku Albus Menjawab Haruskah Aku Mengirimkan Permintaan Kepada Guil Untuk Menghabisi Hama Itu Dan Mempersembahkannya Kepadamu Kaisar Hah Sang Putri Kaget Jangan Ayah Aku Mohon Jangan Mereka Tidak Sadar Kalau Orang Yang Mereka Bicarakan Itu Orang Yang Sama Dengan Orang Yang Menuntaskan Masalah Di Ormede Dan Menemukan Obat Dari Demonic Blood Dan Orang Yang Sama Juga Dengan Orang Yang Mengangkat Kutukan Putri Aeria Tapi Hari Pertemuan Mereka Masih Jauh Kedepan Dan Season Satupun Berakhir Jadi Ini Adalah Part Pertama Untuk Season Keduanya Let's Check it out Oh ya Lupa Lupa Bagi Kauan Yang Mau Traktirin Kopi Biar Lebih Semangat Uploadnya Bisa Cek link Traktirin Kopi Di Bawah Juga Kita Langsung Check it out Aja Videonya Cerita Part Satu Ini Dimulai Dari Putri Ileana Yang Sedang Melawan Sebuah Golem Dia Desak Lihatannya Sedangkan Di Samping Sana Devi Sedang Memperhatikan Pertarungan Mereka Sambil Tersenyum Sebuah Golem Yang Sangat Overpower Putri Ileana Yang Disebut Sebagai Jenius Pedang Atau Putri Pedang Dikalahkan Oleh Golem Itu Golem Yang Bahkan Bisa Mengeluarkan Barrier Dan Serangan Jarak Jauh Ileana Marah Dan Bilang Golem Curang Apa Ini Kenapa Kau Membuat Golem Ini Golem Macam Apa Yang Bisa Mengeluarkan Magic Tier 3 Ke Atas Apa Kau Mau Menghancurkan Benua Tapi Devi Cuma Tersenyum Sembari Bilang Wah Aku Mendapatkan Data Pertarungan Yang Hebat Kali Ini Dengan Ini Kekuatan Dari Golem Bisa Ditingkatkan Lebih Tinggi Lagi Oke Jadi Kita Akan Mundur Ke Beberapa Waktu Dan Beberapa Hari Yang Lalu Ketika Akhirnya Putri Ileana Berhasil Menjumpai Devi Setelah Lama Penantianya Di Kota Hines Ketika Ileana Berhasil Bertatap Muka Empat Mata Dan Mengobrol Serius Pertama Yang Dia Katakan Adalah Ungkapan Kekesalannya Karena Devi Yang Sangat Sulit Dijumpai Bahkan Dibandingkan Raja Sebuah Kerjaan Sekalipun Lebih Sulit Menjumpai Devi Setelah Mengungkapkan Kekesalannya Itu Putri Ileana Juga Mengucapkan Terima Kasih Karena Devi Sebelumnya Menyelamatkan Nyawanya Waktu Melawan Vampire Kelas Atas Bagi Yang Sudah Lupa Ngalur Ceritanya Coba Langsung Nonton Di Part Satu Link Ada Di Deskripsi Di Tengah Ucapan Terima Kasih Itu Tapi Ileana Juga Marah Marah Dengan Devi Karena Devi Meninggalkan Segala Buntut Masalah Kepadanya Lalu Terakhir Dia Mengatakan Aku Sudah Membangkitkan Kaldiras Aku Berhasil Membangkitkan Kaldiras Berkatmu Cahaya Pedang Bersinar Terang Di Depan Mereka Lalu Cahaya Pedang Itu Membentuk Beri Pedang Yang Bernama Kaldiras Ya Rata-rata Wujud Pedang Hebat Di Cerita Ini Bentuknya Loli Kaldiras Menggenggam Kerah Devi Semari Bilang Dasar Kau Bocah Sialan Kaldiras Masih Menggunakannya Di part Pertama Bahkan Dia Membangunkan Teknik Dewa Pedang Yang Ngebuat Demek Kepada Pedangnya Sendiri Lalu Sikap Kaldiras Langsung Melunak Ketika Per Serk Menampatkan Wujudnya Dengan Meminjam Mana Dari Devi Ya Kaldiras Dan Per Serk Adalah Teman Dan Mereka Sepertinya Adalah Teman Dekat Putri Ileana Sendiri Keheranan Dengan Sikap Dari Kaldiras Yang Gak Pernah Dilihat Seperti Itu BTW Ileana Gak Bisa Melihat Sosok Keraja Iblis Neraka Per Serk Sebagai Permintaan Maaf Devi Mengatakan Kepada Ileana Kalau Dia Akan Menjawab Semua Pertanyaannya Ileana Tanpa Basa Basi Langsung Nanya Siapa Kau Sebenarnya Karena Memang Sangat Aneh Bagi Seorang Pangeran Yang Dikenal Adalah Pangeran Lemah Yang Baru Yang Kau Tahu Aku Adalah Salah Satu Dari Pangeran Ron Putra Dari Ratu Sebelumnya Namaku Devi Al Ron Prak Ileana Menggebrak Meja Bukan Itu Yang Kutanya Ya Baiklah Kalau Kau Gak Mau Mengatakan Sekarang Maka Kita Masih Punya Banyak Waktu Bukan Akanku Peras Semuanya Sampai Gak Bersisa Kata Ileana Dengan Pandangan Yang Sangat Ambisius Setelah Itu Ileana Meminta Devi Untuk Mengikutinya Dia Lalu Meletakkan Sebuah Pedang Di Atas Meja Pedang Kata Devi Devi Mengayunkan Beberapa Kali Pedang Itu Devi Langsung Menyimpulkan Kalau Itu Pedang Yang Berat Dan Gak Efisien Kalau Orang Biasa Yang Mengayunkannya Namun Dengan Berat Ini Ini Sangat Sempurna Untuk Teknik Hevy Sword Di Salah Satu Teknik Dari Sword God Ileana Mengatakan Kalau Pedang Itu Pedang Yang Biasa Digunakan Olehnya Lalu Ileana Mengatakan Kepada Devi Devi Tolong Ajari Aku Teknik Pedang Hevy Sword Dari Sword God Dengan Santai Devi Mengatakan Kalau Kutolak Gimana Ileana Bersikeras Mengatakan Kuminta Sekali Lagi Tolong Ajari Aku Teknik Hevy Sword Dari Sword God Devi Kembali Ngejawab Kalau Kutolak Lagi Gimana Ileana Mulai Kesel Dan Mengatakan Aku Punya Cara Agar Kau Gak Bisa Menghindari Lagi Ini Adalah Surat Pertunangan Hah Eh Apa Tanya Devi Kagen Ya Aku Akan Melakukan Ini Dan Jika Kita Bertunangan Lalu Menikah Maka Gak Ada Alasan Bagimu Untuk Menolak Permintaan Mengajar Kupukan Hei Bukankah Kau Terlalu Jauh Kata Devi Kalau Kau Terus Menolak Akanku Kirimkan Surat Ini Secara Resmi Kekerajaan Ron Ayahku Adalah Orang Yang Memberikan Kebebasan Kepadaku Memilih Pasangan Siapapun Orangnya Bahkan Budak Sekalipun Apalagi Kalau Orangnya Adalah Penguasa Hensi Yang Terkenal Dan Sedang Naik Daun Dasar Gila Kata Devi Gimana Kalau Benar-benar Disetujui Bukankah Kau Kurang Menyayangi Dirimu Menggunakan Pernikahan Yang Sakral Untuk Hal Ini Ileana Ngejawab Dengan Mata Berbinar Wah Aku Memang Orang Yang Nekat Dan Lagi Aku Tidak Keberatan Bersanding Dengan Orang Sebat Dirimu Ho 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 Ah Devi Memegang Kepalanya Dia Mendorong Ileana Ke Jendela Arah Ileana Menyelinat Masuk Sebelumnya Lalu Mengatakan Wah Udah Malam Nih Udah Bisa Pulang Bobok Sana Ileana Kesal Dan Mengatakan Kepada Devi Kalau Dia Adalah Orang Yang Keras Kepala Dan Pasti Akan Terus Melakukan Apapun Demi Bisa Mempelajari Surga Setelah Itu Putri Ileana Setiap Hari Terus Mengunjangi Devi Bahkan Dia Membawa Pekerjaannya Ke Kantor Devi Dan Mengerjakannya Di Sana Sampai Winley Adiknya Devi Dan Yulris Datang Kesana Keheranan Dengan Sikap Dari Putri Ileana Itu Putri Ileana Mengaku Dia Datang Setiap Hari Menjumpai Devi Karena Mereka Berdua Adalah Teman Dekat Katanya Gitu Ileana Nanya Kenapa Si Yulris Juga Disini Sebenarnya Niatan Yulris Datang Ketempat Devi Dan Ngaku Sebagai Kawan Dekatnya Juga Adalah Supaya Devi Mengajari Si Yulris Ini Sihir Tanpa Rapalan Yang Pernah Dikeluarkan Sebelumnya Teknik Sihir Tanpa Rapalan Yulris Gak Pernah Mendengar Ada Seseorang Pun Yang Bisa Melakukan Itu Kecuali Devi Tapi Kata Devi Walaupun Dia Menjelaskan Caranya Sangat Sulit Dipraktekan Dalam Waktu Dekat Karena Itu Sangat Rumit Dari Keliatannya Setelah Itu Devi Membawa Mereka Semua Ketempat Para Dwarf Yang Sedang Bekerja Tentu Mereka Semua Kaget Melihat Dwarf Yang Anti Manusia Bekerja Di bawah Devi Memanggil Devi Sebagai Master Apa Apaan Ini Kaget Mereka Aku Bahkan Gak Pernah Melihat Dwarf Sepanjang Hidupku Kata Ilyana Kenapa Bisa Mereka Disini Dwarf Itu Mengatakan Kepada Devi Kalau Pembangunan Disini Udah Jauh Meningkat Dibandingkan Sebelumnya Terlihat Bangunan Bangunan Mega Hasil Karya Dwarf Yang Sangat Mengagumkan Lalu Dwarf Itu Juga Mengatakan Si Besar Udah Siap Master Bisa Diuji Coba Si Besar Tanya Yang Lain Devi Mengajak Yang Lainnya Ketempat Khusus Dan Betapa Kaget Semua Orang Melihat Sosok Golem Yang Sangat Besar Di Depan Mereka Kerajaan Elit Memang Menggunakan Golem Yang Diciptakan Dalam Wujud Yang Sangat Kecil Untuk Membantu Saat Perperangan Tapi Dengan Penampakan Sebesar Ini Maka Ini Adalah Golem Tingkat Pertama Kata Yulris Mereka Benar-benar Tidak Habis Pikir Devi Bisa Membuat Ini Dan Mengatakan Apa Yang Tidak Bisa Kau Buat Devi Lalu Mengatakan Kepada Putri Ileana Untuk Berlatih Tanding Dengan Golem Seluruh Kekuatan Melawannya Ini Gak Akan Mudah Seperti Yang Kau Pikirkan Loh Kata Devi Dan Seperti Yang Kita Tahu Di Awal Video Sebelumnya Tadi Akhirnya Putri Ileana Dikalahkan Dengan Sangat Telak Oleh Golem Itu Devi Senang Karena Dia Mendapatkan Data Pertarungan Yang Bisa Ngebuat Golem Tersebut Meningkat Kekuatannya Dengan Pesat Golem Itu Diberi Hari Dimana Kebangkitan Deception Akhirnya Akan Tiba Tanya Berbinar Membayangkan Apa Yang Ada Di Pikirannya Itu Namun Lagi Serius Seriusnya Lagi Lagi Malam Malam Gini Putri Ileana Datang Dan Soak Krap Apa Engkau Lakukan Malam Malam Gini Kemari Tapi Ileana Cuma Ngejawab Kalau Dia Sedang Bosan Aja Jadinya Untuk Memastikan Devi Melakukan Observasi Kepananya Dengan Teknik Observasinya Yang Udah Cukup Tinggi Devi Ngeliat Status Perasaan Adalah Bingung Dan Khawatir Kenapa Ya Kira-kira Tanya Devi Dalam Hati Namun Tiba-tiba Devi Ngeliat Status Yang Nggak Disangka Dari Ileana Di Karakteristik Unik Ileana Disebut Dia Adalah Sehelai Daun Giyok Emas Terakhir Anggota Kekaisaran Valan Wah Devi Sergi Tersenyum Kaget Ngeliat Itu Dan Dia Tersenyum Tipis Setelah Itu Devi Langsung Bilang Ke Ileana Mari Kita Keluar Devi Meminta Ileana Untuk Ngeluarin Pedang Dewa Kaldiras Dan Devi Sendiri Memakai Pedang Kayu Ileana Ngejawab Kukira Kau Nggak Mau Mengajar Aku Devi Bilang Ya Anggap Aku Mau Ngeliat Sekilas Dan Mau Mengubah Sedikit Suasana Kita Apa Kau Nggak Mau Tentu Aku Mau Jawab Ileana Sedikit Panik Karena Dikira Devi Berubah Pikiran Tunggu Apa Lagi Serang Aku Kata Devi Dalam Hati Ileana Bilang Aku Memegang Pedang Dewa Dan Dia Memegang Pedang Kayu Secara Penglihatan Awam Ini Sama Sekali Nggak Adil Tapi Aku Tahu Perbedaan Kemampuan Dia Dan Aku Jadi Nggak Ada Yang Bisa Kesombong Walaupun Aku Memegang Pedang Dewa Serang Aku Dengan Seluruh Kemampuan Yang Kau Punya Kata Devi Ileana Langsung Menerjang Dewi Dengan Raut Muka Yang Sangat Serius Tepasan Pedang Saling Berhadu Menghasilkan Ledakan Yang Cukup Terasa Pedang Dewa Yang Berat Dan Kecepatannya Dalam Mengayunkan Sangat Baik Kata Devi Tapi Tentu Dewi Bisa Menahan Dan Menghindari Seluruh Serangan Ileana Bahkan Ketika Ileana Berusaha Mendebas Pedang Kayu Devi Maka Devi Meluarkan Teknik Pedang Seperti Air Mengalirkan Dan Melakukan Bending Seperti Ilusi Lalu Melakukan Counter Di Perut Dengan Cukup Terasa Ileana Meningkatkan Kecepatannya Tebasannya Makin Berat Dan Tajam Devi Bilang Wah Kalau Dengan Kemampuan Gini Aku Yakin Megatron Gak Akan Bisa Mengalahkannya Kemarin Untung Kemarin Dia Cuma Pake Pedang Biasa Ternyata Ileana Ketika Udah Pake Pedang Dewa Kemampuannya Jauh Berbeda Devi Meluarin Teknik First Heavy Sword Boulder Crush Duar Ileana Terpelanting Mundur Cukup Jauh Devi Mengatakan Wah Apakah Udah Menyerah Ileana Bada Teriak Aku Gak Mungkin Menyerah Gini Aja Kalau Nyerah Cuma Disini Mana Mungkin Aku Akan Selalu Setiap Hari Berusaha Mendekatimu Ileana Maju Dengan Raut Muka Yang Kesal Lalu Melompat Mengeluarkan Sebuah Teknik Devi Sangat Kaget Melihat Itu Ileana Mengeluarkan Teknik Bernama Ernomus Mountain Cleaver Ledakan Yang Sangat Dasyat Menghancurkan Tanah Dan Pijakan Disana Wah Wah Kata Devi Dari Jauh Perser Bilang Itu Adalah Teknik Yang Kau Keluarkan Ketika Melawan Vampire Bernama Sherry Itu Bukan Devi Menjawab Sungguh Bakat Yang Hebat Beneran Ini Aku Ata Butuh 10 Tahun Untuk Menirukan Teknik Itu Ileana Sedikit Terhuyung Melihat Itu Devi Mengatakan Oke Oke Cukup Sampai Disini Tapi Ileana Tetap Bersikeras Gak Mau Berhenti Disini Devi Mengambil Tangkai Kayu Kecil Lalu Menusuk Bagian Belakang Badan Ileana Terduduk Lemas Dia Mengatakan Aku Gak Mau Mengakhiri Ini Tanpa Bisa Melakukan Apapun Dan Tanpa Mendapatkan Apapun Dia Mewek Cukup Keras Ngebuat Devi Panik Woy Berhenti Nangis Kalau Ada Yang Lihat Gimana Dikira Aku Berbuat Sesuatu Kepadamu Devi Menghelan Napas Panjang Lalu Mengatakan Ha Baik Baik Berhentilah Menangis Sekarang Dan Perhatikan Lalu Fokus Baik Baik Devi Mengayunkan Pedang Kayunya Dengan Sangat Sangat Lambat Bahkan Itu Benar Benar Terlihat Diayunkan Secara Perlahan Tapi Ketika Pedang Menyentuh Tanah Sebuah Ledakan Besar Tercipta Dan Membuat Tanah Retak Juga Hancur Lebur Bahkan Terlihat Seperti Bekas Aliran Api Magma Diantara Retakannya Mata Ileana Terbuka Lebar Dalam Hati Devi Dibilang Teknik Heavy Sword Pada Umumnya Adalah Teknik Sederhana Yang Menunjukkan Daya Hancur Yang Hebat Oleh Sebab Itu Biasanya Teknik Heavy Sword Dibarengi Oleh Pedang Yang Berat Untuk Menciptakan Daya Hancur Itu Sendiri Tapi Apa Ini Bahkan Mungkin Devi Mengatakan Aku Bisa Membuat Demek Sebesar Ini Dengan Pedang Kayu Yang Sangat Ringan Loh Bisa Kau Bayangkan Kalau Aku Gunakan Sword God Itu Hmm Devi Sedikit Menjelaskan Prinsipnya Kepada Ilyana Inti Dari Penjelasan Devi Kita Bisa Mengontrol Kecepatan Dan Kekuatan Dari 0 Sampai 100 Tingkatan Tergantung Dari Penguasaan Mana Ada 100 Tingkatan Yang Bisa Dikeluarkan Di Setiap Ayunan Pedang Ilyana Berpikir Keras Kemudian Mengatakan Baiklah Sepertinya Aku Sudah Sedikit Memahami Sesuatu Devi Kemudian Mengatakan Kepada Ilyana Hei Setiap Aku Melihatmu Ilyana Aku Seperti Melihat Kau Ketakutan Dan Dikejar Kejar Oleh Sesuatu Ada Apa Kau Bisa Menceritakannya Kepadaku Kata Devi Ilyana Sedikit Kaget Karena Devi Menyadari Itu Dia Pun Menceritakan Kalau Ada Sebuah Ordo Rahasia Yang Dibentuk Untuk Menggembleng Bibit-bibit Pahlawan Untuk Sesuatu Di Masa Depan Dan Melindungi Dunia Devi Langsung Mengingat Perkataan Salah Satu Dewa Di Masa Lalunya Memang Ordo Seperti Itu Dibentuk Ketika Dewa Pedang Haris Berhasil Mengalahkan Raja Iblis Persert Dan Mendapatkan Kembali Kedamaian Setelah Itu Ya Walaupun Raja Iblis Persert Saat Ini Berada Disamping Devi Jadi Jadi Untuk Terus Menjaga Keamanan Di Masa Depan Yang Gak Diketahui Mungkin Akan Ada Serangan Iblis Besar Besaran Nantinya Maka Dibentuk Sebuah Ordo Rahasia Yang Mengebleng Para Calon Pahlawan Atau Para Kesatria Lalu Ilena Termasuk Salah Satu Dari Mereka Ya Lebih Tepatnya Adalah Calon Dari Anggota Mereka Ilena Sangat Ingin Masuk Sebagai Salah Satu Anggota Resmi Dari Ordo Tersebut Tapi Ada Syaratnya Dan Dia Menceritakan Kalau Dia Memerlukan Suatu Pasangan Yang Sangat Kuat Untuk Membuatnya Berkembang Setiap Anggota Ordo Memiliki Satu Kesempatan Untuk Mengajak Seseorang Yang Kuat Untuk Bergabung Dan Tujuan Ordomu Memburu Demon Spirit Yang Berbahaya Dan Menyimpang Bukan Hei Hei Davy Kembali Tersenyum Melicik Baiklah Aku Menyetujuinya Jadi Niatan Davy Yang Sebenarnya Menjadikan Demon Spirit Atau Orang-orang Di Ordo Tersebut Sebagai Bahan Untuk Memperkuat Megatron Oke Beberapa Minggu Berlalu Hari Ini Adalah Hari Dimana Davy Dan Elena Akan Pergi Ketempat Ordo Rahasia Itu Davy Mengambil Sebuah Rubik Cube Elena Nanya Apa Itu Davy Ngejawab Ini Ini Adalah Megatron MK2 Apa Golem Yang Mengalahkanku Sebelumnya Dan Bisa Kau Bawa Bawa Gitu Aduh Aku Bisa Gila Akal Sehatku Rasanya Nyempit Ketika Terus Bersamamu Hah Yaudah Berpegangan Aku Akan Menggunakan Artefak Teleportasi Berpegangan Dengan Erat Ataukah Terlempar Entah Kemana Nanti Davy Tersenyum Sambil Bilang Siap Non Padahal Kalau Soal Teleport Davy Bisa Melakukan Abahkan Tanpa Menggunakan Artefak Apapun Akhirnya Mereka Sampai Di Bunua Tengah Utara Di Sebuah Hutan Bambu Di Bawah Wilayah Pandora Yang Akan Mereka Tuju Mereka Harus Sedikit Ngelewati Hutan Ini Untuk Sampai Namun Di Perjalanan Mereka Ketemu Dengan Demon Beast Ileana Mau Maju Untuk Melawan Demon Beast Tapi Davy Mengatakan Sambil Kesat Tunggu Tunggu Enak Aja Mau Ngambil EXP Orang Lain Davy Ngeluarin Golem Dan Mengatakan Saatnya Panen EXP Bantai Mereka Semua MK2 Belum Berapa Saat Kemudian Pembantaian Benar-benar Terjadi Kekuatan Golem Tersebut Sudah Jauh Berkembang Dari Sejak Pertama Kali Dia Ngelawan Ileana Aku Mulai Kasian Dengan Para Demon Beast Ini Kata Ileana Davy Benar Menikmati Pembantaian Itu Dan Panen EXP Gak Lama Berselang Davy Dan Ileana Ada Di Dalam Kereta Yang Bergerak Sendiri Ileana Makin Pening Lihatnya Golem Bisa Berubah Menjadi Kereta Aduh Kepalaku Sakit Kata Ileana Terus Kenapa Ada Suara Kudanya Apa Ini Sound Efek Setelah Beberapa Saat Mereka Memasuki Area Barrier Mereka Bisa Ngelewati Barrier Tersebut Karena Item Yang Digunakan Oleh Ileana Namun Gak Lama Mereka Baru Memasuki Barrier Tanah Pijakan Mereka Ambruk Dari Atas Beberapa Orang Muncul Hei Ileana Kau Kira Apa Yang Sedang Kau Mengeksekusi Orang Itu Sekarang Ini Adalah Aturan Mutlak Gak Peduli Dia Punya Status Atau Gelar Apa Orang Tersebut Meluarkan Pedangnya Sedangkan Devi Menatapnya Dengan Cukup Tajam Sambil Tersenyum Seseorang Bernama Theo Mencari Masalah Tanpa Bertanya Terlebih Dahulu Dia Menganggap Memasukkan Seseorang Kedalam Kawasan Ordo Itu Merupakan Sebuah Kejahatan Jadi Dia Berniat Mengeksekusi Devi Tentu Putri Eliana Gak Diam Gitu Aja Dia Pun Mencabut Pedangnya Namun Gak Berselang Lama Sebuah Pesan Yang Disampaikan Oleh Burung Sampai Ke Mereka Perintah Untuk Membawa Putri Eliana Dan Orang Yang Bersamanya Untuk Masuk Devi Meloncat Ke Arah Orang Yang Bernama Theo Itu Devi Bilang Wah Kau Kau Muncul Dengan Cara Yang Megah Ku Beritahu Kau Untuk Berhati Hati Lain Kali Gak Ada Kesempatan Kedua Di Lain Kali Kata Devi Sambil Menepuk Pundak Theo Theo Marah Tapi Rekannya Menghentikannya Karena Sudah Ada Perintah Dari Petinggi Ordo Jadi Ketika Masuk Ke Wilayah Ordo Itu Devi Sedikit Terkesima Dengan Bangunan Mereka Sebuah Bangunan Tua Tapi Dirawat Dengan Cukup Baik Begitu Juga Dengan Perser Dia Sangat Menyukai Bangunan Dari Ordo Kesatria Itu Theo Meminta Kepada Rekannya Yang Bernama Trev Untuk Membawa Devi Ke Asrama Dan Menahannya Sampai Keputusan Diberikan Trev Pun Mengikat Kedua Tangan Devi Dengan Sihir Hitam Sesampai Di Asrama Trev Bilang Ke Devi Kalau Lebih Baik Dia Diam Disini Gak Membuat Tapi Aku Biasanya Gak Menggunakan Ini Kepada Manusia Devi Sambil Lerbahan Santai Tanpa Peduli Dengan Perkataannya Mengatakan Ya Aku Sangat Menantikan Itu Bro Devi Mengingat Perkataan Salah Satu Dewa Di Half O'Hero Ada Beberapa Dengan Wujud Manusia Yang Memiliki Kemampuan Unik Ya Sejatinya Mereka Gak Terlalu Cocok Disebut Sebagai Manusia Karena Sebenarnya Mereka Gak Terlahir Sebagai Manusia Dan Sepertinya Trev Adalah Salah Satu Dari Mereka Jadi Setelah Itu Devi Dipanggil Ke Aula Untuk Di Introgasi Oleh Banyak Tetua Dan Disaksikan Oleh Seluruh Anggota Ordo Itu Dan Saat Ini Devi Juga Ilyana Sedang Dalam Tahap Introgasi Serius Di Antara Para Master Ordo Kesatria Devi Ngeliat Sekitar Wah Kalau Dilihat Dari Auranya Mereka Memang Master Sepertinya Tetua Ordo Nanya Ke Ilyana Ilyana Kau Melanggar Peraturan Dengan Membawa Orang Luar Masuk Kedalam Ordo Kesatria Ini Jawab Apa Yang Hanya Ditanyakan Saja Ilyana Menjawab Benar Dan Ilyana Dengan Itu Berarti Kau Merendahkan Anggota Pemegang Wenang Ordo Apa Itu Benar Ilyana Cuma Bisa Menjawab Iya Salah Satu Master Yang Menggunakan Pedang Mengatakan Kalau Begitu Masalah Ini Tidak Perlu Dilanjutkan Lagi Murid Ilyana Akan Menerima Hukuman Disiplin Dan Orang Luar Akan Dihapus Ingatannya Kalau Dia Menolak Kami Akan Membunuh Ilyana Pun Angkat Bicara Dia Mengatakan Bagaimana Kalau Dia Bukan Orang Luar Apa Maksud Tanya Yang Lain Aku Akan Menggunakan Hak Istimewaku Dan Menjadikannya Sebagai Salah Satu Anggota Ordo Tetua Wanita Disana Mengatakan Kalau Hak Istimewa Itu Hanya Satu Satunya Kesempatan Yang Dimiliki Ilyana Harusnya Kau Menggunakannya Dengan Lebih Bijaksana Tapi Ilyana Terus Meyakinkan Yang Lain Kalau Dia Sudah Memikirkan Sematang Mungkin Untuk Menggunakan Kesempatan Itu Kepada Devi Theo Pun Tiba Tiba Angkat Bicara Dengan Marah Guru Ilyana Cuma Bicara Omong Kosok Itu Dia Lakukan Untuk Menutupi Dua Kesalahannya Yang Tadi Kita Nggak Bisa Membiarkannya Untuk Memasukkan Orang Yang Nggak Jelas Kita Nggak Tahu Dia Berkemampuan Khusus Ataupun Bakat Dan Lagi Dia Orang Yang Bahkan Nggak Kurasakan Aliran Mananya Siapa Tahu Dia Adalah Seorang Mata Mata David Cuma Tersenyum Melihat Drama Mereka Teo Pun Ditegur Oleh Tetua Karena Angkat Bicara Sebelum Diizinkan Elena Kesal Dengan Colotean Si Teo Dia Pun Menerjang Dan Menarik Pedangnya Elena Bilang Aku Nggak Mau Membonoh Karena Kita Sesama Murid Disini Teo Tersenyum Dan Mengatakan Kau Kira Kau Bisa Membonoh Ku Elena Kembali Jawab Kau Menyum Saja Berserk Bilang Ke Devi Tumben Kau Masih Sabar Dalam Diam Hei Akan Ada Waktunya Untuk Berbicara Sebentar Lagi Para Tetua Menghentikan Pertengkaran Elena Dan Salah Satu Mereka Juga Bilang Kalau Mereka Memang Tau Apapun Mengenai Devi Kemampuan Atau Apapun Itu Dan Lagi Memang Aliran Mananya Sangat Lemah Pertama Devi Sepertinya Memang Menyegel Aliran Mananya Sendiri Dan Menahannya Dengan Sebuah Item Ataupun Sebuah Teknik Terus Devi Pun Mengangkat Tangannya Dan Mengatakan Bukankah Kalian Terlalu Kejam Hanya Menilai Seseorang Itu Dari Jumlah Mananya Saja Salah Satu Mereka Bilang Jadi Apa Menurutmu Kau Itu Berkualifikasi Untuk Bergabung Bagaimana Kau Membuktikan Kemampuan Mu Itu Devi Tersenyum Sembari Bilang Kenapa Enggak Orang Yang Berisik Dari Tadi Di Ujung Sana Aja Yang Langsung Mengetes Kemampuanku Sekarang Teo Turun Dan Bilang Dasar Bacingan Sombong Guru Memerintahkan Kepadaku Untuk Enggak Berlebihan Tapi Jangan Berharap Aku Akan Memberikan mu Keringanan Walaupun Sedikit Teman Teman Elena Yang Berada Di Sampingnya Mengatakan Hei Elena Teman Itu Gak Apa Mananya Benar Sangat Lemah Sebanding Dengan Orang Biasa Bahkan Jika Dia Penuh Keyakinan Sekalipun Elena Bilang Hah Gak Masalah Kalian Gak Perlu Khawatir Tapi Sebelumnya Terima Kasih Udah Khawatir Kalau Aku Sih Lebih Khawatir Dengan Bagaimana Cara Dia Mau Pamer Kali Ini Tapi Davy Belum Mau Menunjukkan Kekuatan Sebenarnya Disini Dia Mengeluarkan Kau Adalah Orang Yang Bergantung Dengan Rongsokan Besi Itu Ayo Maju Dengan Kemampuan Penuh Kata Davy Theo Pun Menyerang Dan Mengeluarkan Magic Bernama Release Davy Tertawa Geli Dan Bilang Yang Benar Aja Dari Tadi Bacotan Gede Banget Tapi Yang Kau Lakukan Cuma Meluarkan Magic Release Hahaha Sungguh Hebat Kau Pengguna Berkah Mana Emang Hebat Kata Davy Dengan Nada Ngejek Ya Penerima Berkah Mana Theo Adalah Salah Satunya Jadi Pada Umumnya Bagi Seorang Penyihir Untuk Melancarkan Sebuah Sihir Dia Harus Merapal Mantra Yang Cukup Panjang Tapi Bagi Penerima Berkah Mana Mereka Bisa Memadhatkan Rapalannya Menjadi Cukup Sederhana Theo Terus Menyerang Bertubi Tubi Dengan Teknik S Tanpa Henti Davy Memandanginya Dengan Muka Sedikit Mengejek Tapi Davy Juga Bilang Kalau Kemampuan Si Theo Lebih Tinggi Daripada Penyihir Biasa Di Menara Sihir Perser Bilang Kalau Kemampuannya Gak Lebih Hebat Daripada Yulris Davy Tertawa Dan Menjawab Kalau Kemampuannya Lebih Hebat Dari Yulris Malah Aneh Yulris Adalah Orang Yang Menerima Julukan Genius Benua Kalau Genius Benua Itu Banyak Bukan Udara Dingin Terus Menerus Sistem Perlindungan Otomatis Bereaksi Lambat Davy Pun Mencatat Beberapa Kekurangan Golem Dan Akan Diperbaiki Kedepannya Nanti Terus Davy Mengatakan Kepada Golem Kalau Sudah Cukup Bertahannya Serang Dia Dengan Serangan Sederhana Perintah Davy Ketika Golem Bergerak Menyerang Serangan Itu Cukup Kuat Ngebuat Theo Sampai Berlutut Padahal Itu Cuma Serangan Sederhana Theo Mengatakan Golem Gila Apa Ini Apa Dia Berniat Membunuhku Davy Mengatakan Berhenti Membual Seperti Orang Lemah Apakah Kau Nanti Akan Bersikap Gini Ketika Menghadapi Musuh Dengan Mempertaruhkan Nyawamu Orang Orang Yang Menonton Membicarakan Kehebatan Golem 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 Yang Luar Biasa Golem Tingkat Satu Super Atau Semacamnya Salah Semurid Yang Berada Di Sebelah Ileana Mengatakan Itu Benar Kuat Ileana Temanmu Yang Disana Apa Dia Seorang Penyihir Golem Yang Terkenal Ekspresi Ileana Cuma Bisa Menghalar Napas Panjang Melihat Orang Orang Yang Kagum Hanya Dengan Boneka Yang Diciptakan Oleh Davy Dalam Hatinya Bilang Apa Maksud Mereka Penyihir Golem Dia Itu Monster Yang Bisa Menghancurkan Seluruh Tempat Ini Tanpa Menggunakan Boneka Golem Jika Dia Mau Ya Walaupun Bonekanya Sendiri Juga Berada Di Luar Nalar Normal Manusia Para Master Mulai Berdiskusi Dan Menilai Davy Mereka Mengatakan Golem Benar Luar Biasa Tapi Sepertinya Dia Terlalu Bergantung Dari Golem Terlihat Pertahanannya Yang Begitu Lemah Dan Kurangnya Pengalaman Tapi Kukira Itu Bukan Masalah Dia Bisa Melatih Itu Disini Seiring Waktu Mendengar Para Master Menilai Davy Elena Coba Bisa Tertawa Hambar Halah Sedangkan Theo Terus Mengelawan Golem Itu Sekuat Tenaga Dan Kini Dia Bisa Memungkus Poros Dan Tubuh Golem Itu Dengan Es Karena Sejatinya Setiap Terkena Sihir Es Fisik Golem Yang Terbuat Dari Baja Ataupun Besi Akan Semakin Dingin Dan Makin Lama Melawan Sihir Es Maka Golem Akan Semakin Gampang Membegu Mereka Semua Mengatakan Itu Benar-benar Golem Yang Luar Biasa Tapi Theo Sepertinya Menemukan Cara Mengalahkan Golem Itu Ini Sudah Berakhir Bukan Dia Sudah Kehilangan Golem Dia Theo Mulai Ngebacot Lagi Dia Bilang Camkan Ini Baik-baik Inilah Perbedaan Kemampuan Orang Yang Sengim Dan Bilang Kau Masih Aja Berlagak Sombong Sialan Theo Bergerak Cepat Kebelakang Devi Dan Akan Mendebas Orang Disamping Iliana Berteriak Iliana Kau Harus Menghentikan Mereka Iliana Cuma Ngejawab Menghentikan Siapa Emang Temannya Bingung Apa Maksudnya Menghentikan Siapa Devi Menghindari Serangan Tersebut Lalu Melakukan Counter Keras Kesamping Kepalanya Sampai Dia Pingsan Tergeletak Di Lantai Tapi Setelah Itu Devi Seolah Terpeleset Karena Es Di Lantai Apakah Aku Menang Kata Devi Berpura-pura Polos Iliana Melihat Pemandangan Ini Dan Mengatakan Ini Benar-benar Dejavu Di Chapter Pertama Kayaknya Aku Pernah Melihat Hal Semacam Ini Orang Orang Kaget Dan Mengatakan Wah Ini Benar-benar Keajaiban Para Tetua Dari Ordo Kesatria Juga Bilang Itu Luar Biasa Ya Walaupun Cuma Kebetulan Tapi Tetap Luar Biasa Ada Yang Bilang Kebetulan Juga Termasuk Kemampuan Si Theo Pun Sadar Dan Dia Tentu Tidak Terima Dengan Hasil Pertandingan Ini Dia Benar-benar Tidak Mengakui Kemampuan Devi Dan Hanya Mengacu Kepada Kebetulan Belaka Tapi Bacotan Theo Cuma Dianggap Sebagai Bacotan Orang Kalah Oleh Orang Orang Yang Lain Dengan Ini Devi Diterima Sebagai Calon Murid Di Ordo Kesatria Saat Mau Pergi Theo Mengatakan Kepada Devi Cih Anggap Aja Kau Beruntung Kali Ini Kau Pasti Akan Mati Jika Bukan Karena Keberuntungan Mu Itu Tapi Devi Masih Senyum Santai Dalam Hati Liana Bilang Devi Ini Benar-benar Saat Pertarungan Tadi Ketika Dia Menghindari Serangan Pedang Theo Aku Ngelihat Mukanya Senyum Mengerikan Devi Itu Sekarang Aku Bisa Ngelihat Dengan Jelas Devi Dia Adalah Orang Yang Benar-benar Menghancurkan Lawannya Sambil Menyembunyikan Kekuatannya Yang Sebenarnya Ya Tapi Dia Memang Bukan Orang Jahat Setelah Semua Itu Devi Dipanggil Untuk Mengobrol Empat Mata Dengan Salah Satu Tetua Disana Tetua Itu Memberikan Segelas Minuman Kepada Devi Devi Tersenyum Dan Mengatakan Sepertinya Itu Bukanlah Alkohol Biasa Setetua Tertawa Lebar Dia Mengatakan Ya Kau Seorang Alchemis Tentu Matamu Cukup Tajam Juga Atau Kau Mendengarkan Hal Ini Dari Ileana Ya Itu Adalah Tabu Sebuah Minuman Yang Ditanamkan Mantra Si Ketua Menjelaskan Terlebih Dahulu Kenapa Dia Mengeluarkan Minuman Itu Dan Menyuguhinya Kepada Devi Tapi Dia Kaget Devi Langsung Meminumnya Gitu Aja Hei Harusnya Kau Kan Tanya Dulu Itu Minuman Apa Gak Asal Minum Gitu Devi Tertawa Asal Kau Tahu Aku Ini Pandai Membaca Suasana Si Tetua Mengatakan Apa Kau Mau Bersumpah Untuk Gak Membocorkan Tentang Lion Force Alfa Dan Last Wip Ke Siapapun Iya Lion Force Alfa Dan Last Wip Adalah Organisasi Ordo Ksatria Ini Devi Menjawab Bukankah Ini Alasanku Meminum Ini Si Tetua Menjawab Iya Benar Jadi Minuman Tadi Sebenarnya Adalah Minuman Yang Menenamkan Kutukan Atas Sumpah So Ketika Seseorang Meminum Itu Dia Gak Akan Bisa Melanggar Sumpah Yang Diucapkan Tapi Dalam Hati Devi Bilang Ya Walaupun Minuman Tabu Itu Gak Mungkin Mempengaruhiku Yang Udah Mencapai Penyihir Di Tingkatan Asimilation Jadi Ya Maaf Aja Minuman Seperti Itu Gak Akan Mempengaruhiku Walaupun Minum Segentong Sekalipun Devi Pun Menjawab Kepada Tetua Itu Karena Udah Kuminum Pastinya Aku Udah Menyetujuinya Bukan Oke Keesokan Harinya Putri Eliana Mengajak Devi Sedikit Berkeliling Sampai Waktu Latihan Dimulai Namun Di Perjalanan Mau Kelatihan Devi Melihat Para Tetua Sedang Berbicara Cukup Serius Devi Penasaran Dengan Perbincangan Mereka Devi Pun Meminta Putri Eliana Untuk Duluan Aja Nanti Dia Akan Nyusuh Dengan Secepat Kilat Devi Meluarin Teknik Steel Dan Mencuri Dengar Percakapan Para Master Lion Force Alpha Ini Ternyata Mereka Sedang Membicarakan Tentang Devi Salah Satu Tetua Masih Ajar Hagu Dengan Kemampuan Devi Dia Dianggap Sangat Amatiran Walaupun Sebagai Seorang Penyihir Golem Intinya Mereka Meremehkan Devi Dan Ragu Apakah Devi Bisa Mengimbangi Iliana Sebagai Partner Kedepannya Nanti Padahal Devi Sudah Mempermalukan Theo Sebegitunya Tapi Bukan Kepercayaan Yang Didapat Olehnya Malahan Kehilangan Kepercayaan Dalam Hati Devi Bilang Sepertinya Mereka Ragu Dengan Pengaruh Seorang Penyihir Golem Dalam Pertempuran Besar Apa Dikira Golem Tidak Bisa Melakukan Apapun Ketika Melawan Banyak Pasukan Devi Bilang Tidak Ada Pilihan Lain Selain Menampar Mereka Dengan Kekuatan Sebenarnya Dari Golem Devi Menyusul Iliana Ketempat Latihan Dengan Berapi Api Bersemahan Ketika Latihan Dimulai Devi Dengan Golem Dia Benar Benar Menggunakan Golem Dengan Serangan Dasyat Sampai Semua Orang Diratakan Tembakan Sihir Jarak Jauh Dengan Skala Besar Membuat Seluruh Orang Tidak Bergeming Bahkan Dengan Devi Seorang Yang Menggunakan Golem Itu Dia Bisa Menjatuhkan Seluruh Lawan Di Lapangan Tentu Wajah Yang Diperlihatkan Oleh Para Master Ordo Saat Ini Adalah Kaget Yang Luar Biasa Kemampuan Yang Diluar Akal Sehat Dari Sebuah Golem Setelah Latihan Berakhir Tentu Seluruh Pandangan Jengkel Ditujukan Kepada Devi Mereka Kesal Terbantai Sepihak Dalam Latihan Devi Hanya Menikmati Pandangan Mereka Saja Dan Tujuannya Juga Sudah Tercapai Yaitu Mengumpulkan Data Pertarungan Yang Lebih Signifikan Tapi Nggak Semua Orang Jengkel Dengan Devi Beberapa Orang Yang Walaupun Terbantai Saat Latihan Mereka Malah Memuji Kekuatan Devi Yang Luar Biasa Dengan Golem Itu Jadi Waktu Demi Waktu Pun Berlalu Dengan Cukup Lama Sejak Devi Memulai Karirnya Sebagai Murid Dari Lion Force Alpha Bahkan Nggak Jarang Para Murid Disana Menguji Latihan Dengan Golem Devi Ya Devi Sekarang Udah Bebas Keluar Masuk Wilayah Ordo Ksatria Itu Berhubung Dia Juga Udah Mendapatkan Cincin Anti Barrier Dari Ordo Ksatria Tersebut Jadi Di suatu Hari Sebuah Informasi Berkembang Yang Mengatakan Kalau Ditemukan Lokasi Bersejarah Baru Dan Belum Dilakukan Ekspedisi Kesana Akan Ada Kegiatan Ekspedisi Ke Wilayah Dari Murid Ksatria Itu Malah Seperti Orang Yang Mau Piknik Bahagia Ya Mungkin Berhubung Mereka Ini Udah Sangat Lama Mengurung Diri Hanya Di Wilayah Ordo Aja Jadi Ketika Keluar Mereka Merasa Seakan Bebas Devi Sedikit Kaget Ketika Mau Memasuki Reruntuhan Itu Dia Melihat Bentuk Reruntuhan Tersebut Benar Mirip Dengan Reruntuhan Di Namun Seseorang Bangsawan Wanita Yang Sepertinya Adalah Penggemar Pangeran Devi Dia Bilang Kalau Reruntuhan Ini Isinya Hanya Monster Lemah Aja Ya Sejauh Yang Udah Ditelusuri Sampai Dengan Lantai 2 Belum Ada Yang Mengunjungi Lantai 3 Tapi Beberapa Tetua Juga Ikut Dalam Ekspedisi Ini Makin Dalam Masuk Ya Seperti Yang Diketahui Hanya Monster Lemah Yang Terlihat Bahkan Disini Yang Kelihatan Sebagai Monster Adalah Golem Nya Devi Yang Ngebantai Semuanya Tanpa Sisa Salah Satu Tetua Mengatakan Golemmu Udah Bertambah Menjadi Sangat Kuat Tapi Murid Devi Kau Juga Harus Melatih Fisik Katanya Kalau Seandainya Kau Berada Di Posisi Yang Tidak Bisa Menggunakan Golem Maka Apa Yang Kau Lakukan Akhirnya Kau Gak Punya Pilihan Lain Selain Bertarung Dengan Kemampuan Muz Sendiri Bukan Nasihat Si Tetua Itu Devi Memandangi Murid-murid Yang Tertawa Dengan Lepas Ya Aku Sebenarnya Menikmati Kehidupan Sebagai Murid Ini Dimana Menyembunyikan Kekuatan Sehingga Orang-orang Menganggap Kalau Gak Ada Perbedaan Antara Mereka Keterangan Ini Cukup Nyaman Untuk Ku Namun Kata Devi Mulai Serius Ketika Suatu Kondisi Gak Bisa Diselesaikan Hanya Dengan Golem Megatron Soalnya Golem Ini Juga Punya Batasan Maka Kalau Sesuatu Seperti Itu Benar-benar Terjadi Aku Gak Ragu Ngeluarin Kekuatanku Yang Sebenarnya Dan Bahkan Jika Hal Itu Nanti Akan Membuat Teman-temannya Yang Sekarang Melihatnya Dengan Pandangan Yang Berbeda Setelah Melakukan Eksplorasi Yang Cukup Lama Mereka Pun Istirahat Sejenak Minum Dan Makan Snack Namun Tiba-tiba Seseorang Pengawal Mengatakan Kepada Tetua Kalau Sepertinya Reruntuhannya Berubah Posisinya Berubah Setelah Dia Menyadari Hal Tersebut Seluruh Reruntuhan Bergemur Hebat Devi Langsung Menyadari Ini Adalah Mekanisme Yang Mirip Dengan Reruntuhan Berarti Ada Seseorang Yang Menyentuh Sesuatu Kebawah Melihat Itu Devi Langsung Bergerak Dengan Respon Tingkat Tingginya Pertama Devi Langsung Memerintahkan Kepada Golem Megatron Megatron Hapus Batasan Mesin Dan Lindungi Semua Orang Serangan Devi Sekarang Menuju Ke Lubang Di Bawah Tanah Untuk Menyelamankan Rekannya Jadi Devi Langsung Mengaktifkan Skill Circle Ketujuh Bernama Gravity Sebagai Catatan Siir Gravitasi Merupakan Salah Bisa Menguasainya Ketika Ngeluarin Sihir Circle Ketujuh Dan Devi Langsung Muntah Darah Ya Secara Tubuhnya Saat Ini Masih Berada Di Circle Kelima Theo Dan Lucia Terbaring Ngos Karena Dikiranya Mereka Mati Jatuh Dari Ketinggian Tersebut Kedalaman Mereka Jatuh Sekitar 100 Meter Devi Bilang Kalau Kita Telat Dikit Aja Kita Akan Jadi Bubur Darah Lucia Nanya Devi Apa Kau Tadi Yang Menyelamatkan Kami Devi Bilang Ya Aku Menggunakan Sihir Counter Graffiti Skill Pembalik Gravitasi Theo Yang Kesel Bilang Kenapa Kau Menyelamatkanku Ditambah Lagi Aku Sama Sekali Gak Bisa Merasakan Mana Darimu Tapi Kau Bilang Kau Menggunakan Sihir Bahkan Itu Adalah Sihir Ilahi Kuno Seperti Gravitasi Bagaimana Bisa Devi Menjawab Jangan Terlalu Percaya Apa Yang Kau Yakini Bro Devi Meluari Pedang Kembarnya Kau Harus Mempelajari Sesuatu Yang Baru Dengan Melihatnya Langsung Dan Dengan Kekuatan Yang Luar Biasa Dia Menebas Dinding Di Depannya Membuat Pecahan Yang Besar Devi Bilang Kaka Apa Manaku Terlihat Lemah Di Matamu Theo Gak Bisa Berkata Apapun Saat Ini Dia Kaget Bukan Main Pedang Aura Bagaimana Mungkin Mereka Pun Bergerak Ke Ruangan Selanjutnya Terlihat Banyak Golem Penjaga Di Sana Devi Langsung Maju Dengan Semangat Membara Dengan Skill Double Flying Aura Sword Lalu Mengabungkan Skill Demon Art Dan Juga Heavy Sword Kombinasi Serangan Tersebut Membuat Golem Tersebut Hancur Lebur Dalam Sekejap Theo Bilang Ke Devi Kalau Kau Memang Sekuat Ini Jadi Kenapa Saat Berduel Dengan Kau Enggak Menggunakannya Devi Menjawab Oh Maksudmu Teknik Pedang Mabuk Ya Haha Itu Adalah Teknik Yang Membuat Seperti Amatiran Di Mata Orang Lain Dan Teknik Yang Bertujuan Untuk Mempermalukan Lawan Hahaha Devi Tertawa Cukup Puas Dia Pun Ngejawab Dasar Kampret Sialan Tapi Kenapa Kau Enggak Menggunakan Seliku Kalau Ada Orang Yang Bisa Mengalahkan Golem Di Saat Itu Oke Kita Beralih Ke Atas Kondisi Para Murid-murid Di Atas Ini Cukup Panik Tapi Ada Juga Yang Berusaha Berpikir Dingin Sebab Guru-guru Mereka Sudah Pada Turun Untuk Mencari Murid Yang Terjatuh Mereka Juga Bilang Tenang Disana Kan Ada Theo Juga Kepribadian Itu Emang Sampah Tapi Kemampuannya Itu Hebat Walaupun Disana Ada Devi Juga Ya Tapi Masalahnya Dia Itu Kan Pengendali Golem Dan Golem Ada Disini Jadi Kita Nggak Bisa Terlalu Berharap Kepada Devi Juga Eliana Bilang Sambil Duduk Entah Apa Yang Terjadi Kalau Mereka Tahu Orang Yang Pura-pura Jadi Golem Itu Sebenarnya Adalah Sword Master Tingkat Tinggi BTW Eliana Sendiri Sebenarnya Nggak Tahu Kalau Devi Itu Selain Sword Master Dia Adalah Seorang Magician Tingkat Tinggi Juga Sedangkan Devi Sendiri Di Bawah Sana Menemukan Penemuan Yang Luar Biasa Sebuah Homon Kulus Atau Golem Sesuatu Seperti Golem Tapi Lebih Kompleks Dan Mirip Dengan Manusia Istilahnya Manusia Buatan Tapi Hal Yang Jauh Lebih Membuatnya Kaget Adalah Sesuatu Yang Berada Di Sebelahnya Ketika Melihat Itu Devi Berteriak Dengan Sangat Kuat Astaga Ini God Machine Deus Ex Mechina Btw Kalau Dengan Kata-kata Deus Ex Mechina Ingat Sesuatu Nggak Teman-teman Ya Itu Adalah Nama Game Online Di Serial Cerita Stagnan Water Deus Ex Mechina Theo Lucia Kurang Mengerti Dengan Benda Luar Biasa Yang Berada Di Depannya Itu Cuma Bisa Yang Memungkus Deus Ex Mechina Itu Dengan Pedang Auranya Tapi Tabung Itu Sangat Keras Ya Dalam Tebasan Pertama Ini Devi Emang Enggak Menggunakan Kekuatannya Yang Sebenarnya Si Devi Memerintah Kepada Dua Rekannya Untuk Mundur Jauh Sedikit Dengan Kekuatan Mengedasyat Devi Menebas Tabung Itu Hingga Terbuka God Machine Pun Didapatkan BTW Apa Itu God Machine Itu Seperti Sebuah Jantung Buatan Sejatinya Sesuatu Seperti Jantung Buatan Itu Enggak Pernah Ada Sebuah Intikor Terpenting Untuk Menggerakkan Golem Dengan Sangat Sempurna Dan Membuat Golem Menjadi Overpower Karena Ini Bisa Disebut Jantung Hidup Buatan Setelah Mendapatkan God Machine Devi Menghancurkan Tabung Yang Berisi Golem Homon Kulus Yang Menyerupai Wanita Berambut Biru Tersebut Mereka Berencana Mau Balik Ke Atas Setelah Menemukan Penemuan Gila Tapi Tiba-tiba Dari Belakang Lucia Seseorang Datang Memegang Pundak Dan Meletakkan Kuku Panjang Tepat Di Samping Leher Lucia Dia Adalah Ras Vampire Vampire Itu Bila Enggak Aku Sangka Kau Bisa Membuka Tabung Tersebut Sekarang Berikan Deus X Messina Itu Kepada Aku Dan Juga Wanita Yang Kau Gendong Itu Dan Letakkan Homun Kulus Itu Disana Jika Kalian Masih Sayang Nyawa Karena Tau Itu Adalah Vampire Teo Langsung Menyerang Vampire Itu Dengan Skill S Tapi Dengan Skill Dispel Magic Teo Terpentalkan Dengan Sangat Gampang Vampire Itu Mengenalkan Namanya Yaitu Mil Dan Nanya Siapa Kau Dengan Santai Devi Nenjawab Ya Namaku Adalah Wah Aku Terkenal Juga Di Kalangan Vampire Jawab Si Devi Si Vampire Bilang Nggak Juga Kok Nggak Terkenal Juga Aku Mendengarkan Namamu Dari Pace Dan Kenapa Kau Ada Disini Pace Mau Datang Ke Wilayahmu Dan Membakar Seluruh Wilayahmu Tuh Kau Nggak Kesana Untuk Menjaga Wilayah Devi Tersenyum Dan Membesarkan Kedua Matanya Lalu Bilang Hah Mau Membakar Wilayahku Sampaikan Padanya Kalau Mau Menerobos Wilayah Seseorang Maka Akan Datang Konsekuensi Yang Besar Pula Bisa Bisa Seluruh Ras kalian Akan Punah Tuh Dalam Hati Devi Ya Sebenarnya Secara Sistematis Aku Nggak Perlu Kesana Walaupun Aku Nggak Ngenjaga Wilayahku Saat Ini Ada Seseorang Disana Yang Bisa Menghancurkan Vampire Dengan Kekuatan Yang Mutlak Devi Nanya Kalau Nggak Mau Gimana Si Vampire Bilang Berarti Aku Akan Membunuh Kalian Semua Dan Dimulai Dari Gadis Ini Dengan Secepat Kilat Pedang Aura Devi Memotong Ujung Jari Vampire Tersebut Dan Membuatnya Lengah Sehingga Lucia Langsung Berlari Ke Arah Devi Hah Pedang Aura Yang Bergerak Sediri Bagaimana Bisa Kata Vampire Itu Keheranan Setau Manusia Nggak Bisa Menguasai Pedang Aura Sebelum Mereka Mengalami Perubahan Bentuk Kau Benar Menarik Jadi Kek Biarkan Aku Mempelajarimu Kata Vampire Perawan Tersebut Yang Gila Akan Penelitian Setelah Ngelihat Statusnya Dari Skill Observation Devi Tahu Kalau Vampire Yang Berada Di Depannya Adalah Half Vampire Yang Berarti Dia Adalah Setengah Vampire Dan Juga Setengah Manusia Devi Pun Memasukkan God Machine Kedalam Tubuh Golem Wanita Itu Dan Cahaya Yang Terang Keluar Tiba Tiba Notif Mengatakan Aktifasi Selesai Senjata Perang Bernama Loon Pun Diterbangkitkan Devi Dianggap Sebagai Master Loon Bilang Vampire Musuh Master Senjata Perang Loon Akan Memusnahkannya Devi Tanya Ke Loon Apakah Kau Bisa Mengalahkannya Loon Ngejawab Dari Hasil Analisa Sementara Kalau Dia Bisa Mengalahkannya Baiklah Kalau Begitu Hajar Tunggu Apalagi Kata Devi Sedikit Bersemangat Untuk Melihat Kemampuan Loon Ini Di Depan Loon Terlihat Secara Samar Penampakan Senjata Yang Dikeluarkannya Berupa Hologram Dan Dari Senjata Itu Sebuah Beam Dengan Daya Serang Yang Dasyat Pun Dikeluarkan Dalam Setiap Tembakan Menghasilkan Ledakan Yang Gila Pula Rentetan Serangan Tersebut Ditujukan Ke Vampire Tersebut Salah Satu Serangan Nyasar Ke Rah Devi Dan Langsung Ditahan Dengan Pedang Aura Merah Serangan Itu Bukan Main Main Tangan Bergetar Menahan Satu Serangan Aja Devi Bilan Kekuatan Serangannya Setara Dengan Magic Circle Ke Atas Mengagumkan Tapi Sayang Serangan Kon Itu Belum Bisa Mengenai Hal Vampire Tersebut Walaupun Daya Serangnya Kuat Tapi Loan Masih Kurang Pengalaman Dalam Pertarungan Devi Bilang Aku Harus Membantunya Si Gak Ada Aturan Untuk Ikut Dalam Pertarungan Ini Bukan Dia Melesat Dengan Kecepatan Tinggi Ke Arah Half Vampire Tersebut Dan Langsung Ngeluarin Skill Bit Tears Sword Skill Light Speed Saber Azur Moon Light Slash Dengan Serangan Berkecepatan Tinggi Pedang Miru Benar-benar Berbahaya Bagi Kami Devi Ngejawab Iya Pedang Ini Bahkan Bisa Menebas Keabadian Artinya Pedang Ini Bisa Menebas Dewa Sekalipun Si Vampire Yang Udah Terpojokan Memilih Untuk Kabur Karena Dia Belum Mau Mati Sekarang Devi Slow Dan Kalau Lawannya Kabur Kabur Aja Toh Kalaupun Ketemu Lagi Bukan Menjadi Masalah Baginya Sama Sekali Setelah Vampire Itu Pergi Mereka Berniat Naik Ke Atas Tapi Devi Bingung Gimana Cara Membuat Lubang Yang Mulus Tanpa Menghancurkan Seluruh Dungeon Ini Loon Yang Merasa Gagal Atas Misi Pertama Yang Diberikan Oleh Devi Tadi Meminta Kepada Devi Untuk Menyerahkan Masalah Membuatan Lubang Ini Kepadanya Jadi Loon Meluarkan Senjata Beam Cahaya Bersuhu Tinggi Kali Ini Loon Bilang Setelah Meluarkan Serangan Dari Senjata Ini Sebagian Sistem Ku Akan Mati Untuk Sementara Dan Mungkin Aku Akan Sedikit Kesulitan Untuk Bergerak Jadi Master Pastikan Untuk Membawaku Bersamamu Devi Ngejawab Ya Iyalah Aku Bawa Masa Ia Ditinggal Disini Loon Senang Mendengarkannya Dia Pun Melancarkan Sebuah Serangan Bersuhu Tinggi Yang Sangat Tinggi Membuat Lubang Yang Sangat Besar Tanpa Menghancurkan Dungeon Tersebut Setelah Itu Mereka Pun Naik Ke Atas Dengan Skill Fly Ternyata Theo Bisa Skill Fly Dia Menutupi Satu Circle Dari Yang Lain Dikiranya Dia Penyihir Circle Keempat Tapi Ternyata Dia Udah Circle Kelima Dan Fly Hanya Bisa Digunakan Di Circle Kelima Serangan Devi Mengangkat Loon Dengan Cukup Kesulitan Menggunakan Skill Fly Loon Setelah Ditanamkan Magic God Beratnya Bertambah Berkali Lipat Di Perjalanan Naik Ke Atas Devi Protes Soal Berat Badannya Dan Devi Juga Bilang Karena Loon Ini Udah Diciptakan Dulu Sekali Termasuk Golem Senjata Kuno Berarti Umurnya Udah Lebih Tua Dari Devi Sekarang Mendengarkan Itu Loon Kesal Jiwa Wanitanya Mungkin Terbangkitkan Juga Disini Dan Bahkan Ketika Sampai Di Atas Mereka Terlihat Sedang Aduk Pukulan Karena Kesal Diajek Oleh Master Murid Murid Yang Lain Keheranan Melihat Tingkah Mereka Padahal Semua Orang Di Atas Mengkhawatirkan Mereka Putri Eliana Bilang Apa Yang Kau Lakukan Kali Ini Idiot Btw Devi Juga Bilang Kelun Sebelumnya Kalau Mulai Sekarang Hilangkan Panggilan Master Jadi Panggil Aja Tuan Devi So Akhirnya Semua Murid Murid Kembali Dari Reruntuhan Tersebut Dan Dalam Ekspedisi Reruntuhan Kali Ini Ada Beberapa Kesatria Yang Jadi Korban Dan Gak Bisa Diselamatkan Ketika Mereka Menjelajahi Reruntuhan Lantai Ketiga Dan Singkat Cerita Theo Lucia Dan Devi Dipanggil Ke Ruangan Komandan Ordo Kesatria Untuk Dimintai Keterangan Dan Dari Keterangan Lucia Juga Theo Komandan Kesatria Kelima Pengen Banget Ketemu Dengan Devi Tapi Beberapa Komandan Yang Lain Juga Meremehkan Devi Dan Menganggap Semua Pengakuan Theo Dan Lucia Hanyalah Berlebihan Karena Tekanan Dalam Keadaan Panik Setelah Memberikan Keterangan Devi Meminta Ijen Untuk Kembali Ke Wilayah Kekuasaannya Yaitu Hains Ya Walaupun Ada Orang Kuat Yang Berada Disini Di Wilayah Hains Ini Yang Dimaksud Oleh Devi Tadi Dia Masih Pengen Lihat Langsung Kalau Ada Vampire Yang Menghancurkan Wilayahnya Dan Mungkin Akan Memberikan Pelajaran Yang Setimpal Kepada Mereka Tapi Setelah Beberapa Hari Di Hains Gak Ada Apapun Yang Terjadi Padahal Devi Udah Menunggu Kedatangan Merekan Bahkan Putri Elena Yang Mendengarkan Kalau Ras Vampire Akan Menyerang Hains Langsung Bergerak Ke Wilayah Devi Tersebut Bahkan Dia Sempat Berduel Dengan Loon Dan Dikalahkan Hanya Dalam 3 Menit Saja Padahal Putri Elena Udah Menggunakan Pedang Dewa Kaldiras Kekuatan Loon Saat Ini Benar-benar Di Luar Akal Sehat Dia Menggunakan Sebuah Tipikal Golem Yang Sempurna Lagi Bersantai Di Perbukitan Willay Datang Dan Berteriak Panik Memberitahukan Kepada Devi Kalau Segerombolan Monster Yang Berjumlah Lebih Dari 5 Ribu Pasukan Datang Menyerang Ke Arah Hains Tapi Devi Menenangkan Mereka Dan Dengan Tenang Aja Ini Akan Berakhir Dengan Cepat Kok Devi Menganalisa Situasinya Dan Terlihat Jelas Kalau Gerombolan Monster Tersebut Bergerak Dengan Cukup Membantai Mereka Semua Ya Singkat Cerita Penyerangannya Ini Digagalkan Dengan Sangat Gampang Oleh Golom Devi Bahkan Si Pangeran Devi Ini Gak Perlu Turun Tangan Sama Sekali Kekuatan Para Golom Ini Benar-benar Ngebuat Winley Adiknya Devi Terpana Gak Menyangka Golom Ini Bahkan Lebih Kuat Dari Pasukan Pertahanan Kerajaan Manapun Terlihat Pengendali Monster Sedang Yang Disebut Half Vampire Sebelumnya Ya Gak Tau Juga Kurang Jelas Dan Gak Dijelasin Juga Tapi Ternyata Dia Sedang Gak Beruntung Di Saat Pelarian Itu Dia Bertemu Dengan Salah Satu Bawahan Devi Dan Dipusnahkan Tanpa Sisa Bawahan Devi Ini Adalah Bawahan Yang Dimaksud Memiliki Kekuatan Yang Absolut Identitas Sebenarnya Dari Bawahan Devi Ini Adalah High Elf Dia Memiliki Kekuatan Magic Yang Tinggi Devi Sudah Mengetahui Itu Tapi Sebagian Orang Masih Belum Tahu Siapa Dia Sebenarnya Oke Beberapa Hari Berlalu Dikatakan Kekaisaran Lindis Akan Mengadakan Pesta Dan Ternyata Devi Mendapatkan Undangan Juga Belum Lagi Menurut Informasi Bahwa Kekaisaran Akan Melelang Kristal Yang Sangat Langkah Nanti Disana Devi Langsung Menyetujui Untuk Pergi Ke Pesta Tersebut Apalagi Ada Sebuah Kristal Yang Sangat Ingin Didapatkan Olehnya Ya Mungkin Mungkin Aja Kristal Tersebut Akan Dilelang Disana Pikir Devi Jadi Di Kekaisaran Lindis Ada Seseorang Tuan Putri Muda Bernama Airia Al Lindis Satu-satunya Darah Campuran Dari Kekaisaran Tapi Dia Juga Merupakan Seorang Putri Yang Sang Disayangi Oleh Sang Kaisar Sayang Dia Terkena Sebuah Penyakit Bernama Devil Blood Sejak Umur 13 Tahun Sehingga Kulitnya Seperti Menghitap Dan Kemana-mana Dia harus Menutupi Seluruh Kulitnya Memakai Topeng Dan Juga Pakaian Yang Tertutup Rapat Namun Sekarang Baron Gourneo Memiliki Vaksin Untuk Menyembuhkan Penyakit Tersebut Vaksin Yang Sebenarnya Diciptakan Devi Di cerita Sebelumnya Kalau Kak Memang Sekedar Janji Impian Sang Putri Cukup Sederhana Dia Ingin Ada Orang Yang Mencintainya Dengan Tulus Dan Membuatnya Menunjukkan Kecantikannya Itu Kepada Orang Tersebut Ya Ada Satu Orang Orang Yang Menyelamatkan Sang Putri Secara Tidak Sengaja Ketika Dia Dikejar Oleh Sekelompok Assassin Di Episode Terakhir Season Pertama Dulu Ya Orang Tersebut Tentu Devi Yang Saat Itu Sedang Menggunakan Sihir Tingkat Bencana Tapi Sang Putri Sama Sekali Gak Tahu Kalau Itu Pangeran Devi Karena Dia Hanya Melihat Sedikit Siluet Devi Dari Bawah Dan Ciri-ciri Yang Paling Diingatnya Adalah Mata Merahnya Juga Bau Penyelamannya Seperti Bau Bunga Kornus Oke Beberapa Hari Haripun Berlalu Hari Dimana Pesta Akan Diadakan Akhirnya Tiba Sesampai Di Kekaisaran Lindis Devi Sedikit Berjalan-jalan Di kota Tapi Tiba-tiba Uangnya Dicuri Oleh Seorang Bocah Di Saat Itu Devi Enggak Langsung Menangkap Bocah Tersebut Dia Terus Memantau Kemana Bocah Itu Pergi Sampai Dia Tahu Dalang Pencopet Itu Dan Organisasi Pencopet Tersebut Devi Dan Loon Menghabisi Organisasi Itu Dan Mengambil Barang-barang Jarahan Mereka Tapi Sesuatu Menggelinding Di Tanah Apa Itu Smartphone Kenapa Ada Smartphone Di Dunia Ini Devi Berkeringat Melihat Benda Tersebut Devi Membawa Smartphone Itu Dan Menanyakan Kepada Putri Elena Dan Yang Apakah Mereka Mengenal Benda Yang Dipegang Saat Ini Tapi Semua Orang Keleng-keleng Kepala Menandakan Ini Adalah Benda Asing Yang Harusnya Gak Ada Di Dunia Ini Raja Iblis Persek Nanya Kau Mengetahui Benda Itu Devi Devi Ngejawab Iya Ini Adalah Ponsel Persek Kembali Nanya Apa Ini Berkaitan Dengan Masa Lalumu Masa Lalu Tunggu Tunggu Jadi Ceritanya Devi Direinkarnasi Ke Dunia Yang Sekarang Lih Lah Kayaknya Dari Awal Gak Ada Cerita Reinkarnasi Ke Isekai Dah Apa Ini Plotis Atau Miminilmis Coba Kawan-kawan Komen Di Bawah Makin Membingungkan Cerita Cok Oke Jadi Singkat Cerita Devi Meminta Untuk Ahli Teknologi Di Wila Hens Menciptakan Charger Untuk Smartphone Tersebut Hade Karena HPnya Habis Batere Setelah Beberapa Waktu Berlalu Pesta Pun Dimulai Para Pengeran Dari Kerajaan Kerajaan Lain Pun Datang Kesana Tiba Tiba Seseorang Disana Bilang Hade Ngeliat Para Rendahan Berkumpul Seperti Ini Membuatku Sakit Perut Carlos Datang Masih Ingatkah Dengan Sosok Carlos Ini Orang Yang Dibuat Devi Botak Tengah Dengan Kutukan Terhebat Sebenua Dan Kali Ini Dia Membuat Onar Dia Menarik Tangan Will Dan Bilang Kenapa Tiba Tiba Carlos Terhempas Kesamping Devi Datang Menggeplak Nya Devi Bilang Apakah Mau Membuat Keributan Di Kerajaan Orang Devi Lalu Tertawa Dan Menunjuk Kesamping Nya Iya Rambut Palsunya Jatuh Si Carlos Lari Dengan Rasa Malu Yang Gak Terbayangkan Kepala Botak Itu Akibat Dari Kutukan Yang Ditanam Kepadanya Sebelumnya Dia Sangat Marah Dan Dendam Topeng Sepertinya Penyakitnya Belum Sembuh Gak Sesuai Dengan Omongan Baron Corneo Orang Berbisik Membicarakan Penyakit Tuan Putri Penyakit Yang Membuat Wajahnya Rusak Tiba Tiba Seseorang Maju Mendekati Putri Dan Langsung Membuka Topeng Nya Ngeliat Itu Secepat Kilat Devi Ngeluarin Magic Circle Kedua Light Absorption Seluruh Cahaya Di ruangan Tersebut Terserap Menjadi Gelap Gulita Dan Disusul Dengan Sebuah Skill Bernama White Area Flash Bank Stone Granite Skill Itu Seperti Skill Matahari Tenshinhan Membuat Pandangan Seluruh Ruangan Silau Dan Buta Sementara Hanya Beberapa Orang Yang Ditargetkan Devi Yang Terlindungi Oleh Skill Tersebut Tujuan Devi Melakukan Semua Ini Membuat Putri Air Yang Saat Ini Gak Mengenakan Topeng Kabur Dari Ruangan Tersebut Putri Menangis Sambil Terus Berlari Dia Benar-benar Gak Ingin Memperlihatkan Mukanya Kepada Siapapun Namun Dalam Tangisannya Itu Tiba-tiba Dari Belakang Seseorang Bilang Apakah Dalam Penderitaan Devi Datang Sedangkan Sang Putri Langsung Mencium Bau Dari Bunga Kornus Yang Selama Ini Dicari-cari Itu Mata Merah Itu Dia Kau Orang Yang Selama Ini Kucari Kata Si Putri Dalam Hati Jadi Devi Mengejar Sang Putri Dan Menghentikannya Devi Bilang Tenang Kenapa Kau Lari Putri Putri Ria Pun Bilang Aku Udah Mencarimu Mata Merah Dan Wangi Bunga Kornus Aku Udah Mencarimu Keseluruh Tempat Tapi Aku Malah Bertemu Dengan Mu Dalam Keadaan Seperti Ini Devi Mencoba Menenangkan Sang Putri Dan Mengatakan Percayakan Semuanya Padanya Aku Akan Menyembuhkan Mu Dalam Empat Hari Setelah Itu Devi Membuat Sang Putri Tertidur Dengan Salah Satu Magic Dan Devi Pun Menggendong Di Saat Yang Tepat Itu Para Pengawal Kekaisaran Datang Dan Berteriak Woy Bajingan Kau Kira Siapa Wanita Yang Kau Gendong Itu Beraninya Kau Devi Dikelilingi Oleh Para Pengawal Kekaisaran Loon Pun Otomatis Keluar Dan Bilang Jangan Mendekat Lebih Jauh Kalau Nggak Semuanya Akanku Buat Menjadi Debu Devi Bilang Ke Loon Oi Loon Mundur Kau Jangan Bikin Suasana Makin Kacau Lagi Dah Nggak Beserang Lama Sang Kaisar Pun Datang Devi Langsung Memberikan Hormat Dan Bilang Dengan Tegas Baginda Bisakah Anda Meminta Para Kesehatan Untuk Mundur Dulu Sejenak Dan Maaf Bertemu Dengan Kondisi Seperti Ini Tapi Keselamatan Pasien Saat Ini Adalah Prioritas Utama Dan Aku Tahu Kalau Ini Permintaan Yang Kurang Ajar Kaisar Pun Memerintahkan Kepada Kesatrianya Untuk Mundur Dan Bilang Kalau Putri Area Cuma Tertidur Doang Devi Menjelaskan Semuanya Mulai Dari Siapa Dia Kaisar Tahu Kalau Devi Adalah Orang Terkenal Yang Sebelumnya Pernah Menyembuhkan Dan Menemukan Vaksin Untuk Sebuah Kota Yang Terkena Virus Yang Sama Dengan Sang Putri Tapi Bedanya Virus Yang Menjangkit Sang Putri Berada Di Level Yang Lebih Tinggi Lagi Sang Kaisar Nanya Kalau Gitu Apakah Bisa Menyembuhkannya Dengan Sang Percaya Diri Devi Menjawab Aku Akan Menyembuhkan Penyakit Sang Putri Dalam Empat Hari Tapi Sebagai Gantinya Biarkan Aku Mendapatkan Sebuah Item Dalam Pelelangan Besok Dan Jika Aku Gagal Menyembuhkan Sang Putri Airia Yang Mulia Bisa Memenggal Kepalaku Sebagai Pertanggung Jawabanku Mendengarkan Tekan Yang Luar Biasa Sang Kaisar Tertarik Dengan Devi Dan Bilang Sambil Tersenyum Kalau Begitu Ini Akan Menjadi Kau Harus Menyelamatkannya Bukan Lagi Tolong Selamatkan Dia Terlebih Lagi Jika Kau Berhasil Membuat Putri Airia Bisa Melepaskan Topeng Itu Maka Aku Akan Memberikan Seluruh Permintaan Yang Lain Juga Wilayahmu Akan Menjadi Sekutu Langsung Kekaisaran Gak Akanku Biarkan Disentuh Oleh Siapapun Di Benua Ini Mendengarkan Pernyataan Tersebut Devi Sinyum 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 Karena Dia Bahkan Gak Pernah Sedikitpun Menyangka Akan Mendapatkan Bantuan Dari Kekaisaran Sebanyak Ini Setelah Kejadian Dan Keributan Ledakan Cahaya Yang Dikeluarkan Oleh Devi Tadi Pesta Kekaisaran Pun Kembali Dilanjutkan Sedangkan Devi Sendiri Sedang Intensif Merawat Penyakit Putri Airia Dua Hari Sudah Berlalu Para pelayan Kekaisaran Mulai Hati Pangeran Itu Ketika Aku Melihat Dia Itu Ibarat Lautan Yang Luas Sehingga Akan Sulit Terlepas Darinya Aku Cuma Pernah Merasakan Perasaan Ini Dulu Ketika Melihat Masterku Suur Master Terkuat Kekaisaran Pada Masa Itu Dan Gak Aku Sangka Aku Bisa Merasakan Lagi Perasaan Ini Setelah Setelah Lama Dari Seorang Bocah Umur 20 Lalu Mengenai Ledakan Cahaya Di Aula Sebelumnya Kurasa Itu Juga Ulahnya Untuk Melepaskan Aria Dari Situasi Yang Merepotkan Aku Mulai Menyukai Bocah Ini Selama Dua Hari Putri Aria Tertidur Dan Di Saat Itu David Terus Melakukan Pengobatan Tanpa Henti Hingga Hari Dinyanjikan Pun Tiba Aria Terbangun Bertempatan Pada Malam Ini Akan Ada Jamuan Besar Di Kekaisaran Aria Kaget Karena Dia Tidak Memakai Topeng Tapi Pelayannya Mengatakan Kalau Sang Putri Tidak Perlu Memakai Sesuatu Seperti Topeng Lagi Mulai Sekarang Karena Dia Udah Sembuh Sepenuhnya Bahkan Si Pelayan Juga Mengatakan Kalau Wajah Sang Putri Sangat Cantik Lima Wanita Pemegang Titel Tercantik Benua Bahkan Tidak Bisa Dibandingkan Sang Putri Saat Ini Akhirnya Sangat Senang Ketika Melihat Wajahnya Yang Bersih Dari Kaca Kamarnya Itu Ketika Malam Tiba Dan Jamuan Akan Dimulai Benar Aja Perhatian Semua Orang Tertuju Pada Kecantikan Absolut Dari Putri Aria Devi Bahkan Memainkan Piano Untuk Musik Pengiring Sang Putri Dan Sang Kaisar Sangat Puas Dengan Hasil Kerja Devi Dia pun Kembali Menghadap Sang Kaisar Untuk Bicara Empat Mata Di Awal Pertemuan Devi Memberikan Resep Obat Untuk Seminggu Kedepan Untuk Sang Putri Obat Penangkal Agar Penyakitnya Tidak Kambuh Lagi Dan Devi Juga Mengatakan Kepada Sang Kaisar Kalau Mewaspadai Dokter Kekaisaran Juga Ya Devi Juga Mengatakan Itu Dengan Meminta Maaf Sebelumnya Sang Kaisar Bukannya Marah Tapi Malah Menawarkan Devi Untuk Menjadi Dokter Kekaisaran Tapi Sayang Devi Harus Menolaknya Jadi Berdasarkan Kesepakatan Awal Mereka Dengan Menyembuhkan Putri Airya Devi Meminta Crystal Red Moon Crystal Yang Sang Mahal Sebenarnya Tapi Sang Kaisar Bilang Itu Terlalu Murah Untuk Seseorang Yang Menyelamatkan Nyawa Putri Kau Banget Melihat Momen Tersebut Kekaisaran Lindis Nggak Akan Pernah Mengabaikan Penyelamat Mereka Dan Mulai Detik Ini Juga Kekaisaran Lindis Akan Menjadi Sekutu Langsung Dari Pangeran Pertama Kerajaan Redaun Dalam Hati Devi Bilang Kata-kata Ini Sama 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 Bisa Dianggap Remeh Bung Bahkan Jika Aku Menyembuhkan Salah Satu Anggota Kekaisaran Rasanya Devi pun Pemintaan Untuk Kembali Kewilayah Kekuasaannya Yaitu Haynes Pesanan Devi Tentang Pengisi Daya Ponsel Akhirnya Selesai Dikerjakan Jadi Seperti Yang Kita Tahu Bersama Kalau Sebelumnya Secara Nggak Sengaja Devi Menemukan Sebuah Ponsel Ketika Menghesurkan Komplotan Perampok Dan Seharusnya Ponsel Bukanlah Sesuatu Yang Ada Di Dunia Ini Ponsel Berasal Dari Kehidupan Devi Sebelum Sampai Ke Isekai Ini Yaitu Bumi Oleh Sebab Itu Devi Sangat Penasaran Dengan Benda Ini Jadi Setelah Dicas Ponsel Pondsel 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 Hidup Sebuah Panggilan Langsung Masuk Hah Apa Ini Kata Devi Seakan Yang Menelpon Udah Menunggu Saat Ini Namun Ketika Diangkat Cetas Tiba Tiba Devi Sampai Kesebuah Mimpi Nyata Tapi Dengan Stamina Yang Terkuras Habis Setelah Tidur 10 Jam Akhirnya Devi Ngecek Benda Apa Yang Diberikan Tadi Jadi Itu Seperti Sebuah Item Resurrection Item Bernama Lettern Yang Akan Membangkitkan Setelah Raga Hancur Sekalipun Carat Penggunaannya Akan Aktif Secara Otomatis Ketika Melawan Musuh Dengan Tingkatan Transcend Ke Atas Devi Berjalan Sejenak Sambil Berpikir Dia Bilang Aku Udah Tahu Akan Menggunakan Ini Untuk Apa Sebuah Perubahan Paksa Jadi Gara-gara Stigma Yang Didapatkan Oleh Devi Di Kerajaan Pilis Sebelumnya Devi Nggak Akan Pernah Bisa Mencapai Kekuatan Aslinya Seperti Dulu Ketika Berlatih Dengan Para Dewa Di Surga Tapi Dengan Teknik Yang Akan Dilakukannya Ini Semuanya Kembali Mungkit Apalagi Ditambah Dengan Item Yang Baru Dapatkan Ini Karena Itu Adalah Sebuah Teknik Yang Sangat Mengerikan Seseorang Akan Langsung Mati Ketika Dia Gagal Dan Tetap Akan Mati Ketika Berhasil Jadi Berhasil Atau Enggak Dalam Teknik Perubahan Paksa Ini Adalah Kematian Ada Suatu Tempat Yang Sangat Cocok Untuk Menggunakan Item Ini Sebuah Tempat Yang Dipenuhi Oleh Makhluk Transcend Dan Nggak Akan Menjadi Masalah Apapun Jika Kekuatanku Meledak Di Sana Kata Devi Sebuah Wilayah Pandora Lokasi Lion Force Alpha Jadi Akanku Lakukan Di Sana Sebuah Teknik Kematian Dan Kebangkitan Devi Mengatakan Itu Sembari Memandang Matahari Terbit Senjata Mereka Ini Jauh Lebih Tinggi Tingkatannya Dibandingkan Senjata Penempatan Biasa Yang Dengan Jumlah Senjata Sebanyak Ini Yang Dikirim Dari Kampung Dwarf Devi Ingin Memulai Bisnis Keduanya Yaitu Bisnis Senjata Di Sisi Lain Di Tempat Para Lion Force Alpha Putri Ileana Udah Kembali Kesana Langsung Dia Ditanya Banyak Pertanyaan Oleh Teman Temannya Terutama Tentang Devi Dimana Mereka Hanya Tahu Sosok Devi Adalah Sosok Pengendali Golem Sebelumnya Tapi Setelah Kejadian Direntuhan Mereka Akhirnya Tahu Kalau Devi Adalah Orang Yang Sangat Luar Biasa Jauh Berada Di Luar Nalar Sihir Elemen Suci Ilmu Pedang Dengan Tingkatan Yang Sangat Tinggi Seorang Alkemis Dan Bahkan Paladin Hilang Marwah Di Depannya Kelobang Pertanyaan Tersebut Tentu Membuat Putri Ileana Pusing Dan Melelahkan Untuk Menjelaskan Dengan Para Tetua Komandan Kesatria Di Sana Ya Ini Bukan Pertemuan Langsung Tapi Semacam Video call Dalam Bentuk Sihir Yaitu Hologram Saat Berjumpa Mereka Langsung Memuji Devi Dan Kemampuannya Tentunya Namun Semakin Pembahasannya Makin Dalam Mereka Malah Menyinggung Tentang Loon Golem Yang Ditemukan Devi Di Ruruntuhan Mereka Meminta Devi Menyerahkan Loon Kepihak Klien Force Alpha Wah Apa-apaan Devi Langsung Dengan Tegas Mengatakan Aku Menolak Perkataan Itu Tentung Memancing Esmosi Jiwa Raga Dari Setiap Komandan Kesatria Tentunya Devi Kemali Mengatakan Aku Nggak Menerima Bantahan Apapun Dan Jika Kalian Tetap Bersih Keras Maka Kalian Harus Memikirkan Pihak Mana Yang Menyesal Nantinya Pertemuan Berlangsung Panas Tapi Ternyata Kemampuan Devi Yang Telah Dikenal Luas Dan Juga Koneksinya Dengan Kekaisaran Bahkan Mereka Nggak Bisa Mendesak Devi Lebih Jauh Dari Ini Jadi Sampailah Di Hari Yang Ditunggu-tunggu Beberapa Orang Di Sana Termasuk Sang Putri Ileana Yaitu Hari Ujian Untuk Menjadi Seorang Ordo Kesatria Resmi Ujian Dilaksanakan Di Wilayah Pandora Daerah Yang Dibersihkan Maka Aman Dari Para Monster Ketika Para Murid Berada Di Sana Termasuk Ileana Mereka Memiliki Virasat Yang Aneh Dengan Tempat Ini Tapi Karena Dibilang Para Kesatria Bahkan Komandan Kesatria Sudah Turung Tangan Sendiri Untuk Membersihkan Area Ini Mereka Merasa Aman So Dalam Ujian Kali Ini Berpasang Pasangan Devi Dengan Putri Ileana Ya Tentu Setiap Calon Kesatria Bisa Memilih Sendiri Orang Yang Akan Membantunya Dan Itu Juga Alasan Devi Ada Di Sini Karena Sejak Awal Putri Ileana Meminta Bantuan Devi Sebagai Partner Dalam Ujian Kesatria Kali Ini Karena Dia Yakin Dengan Adanya Bantuan Dari Devi Dia Bisa Lolos Dengan Gampang Sesaat Sesudah Diputuskan Kalau Ujian Sudah Dimulai Devi Merasakan Aura Yang Aneh Beberapa Dahan Pohon Bergetar Dan Devi Langsung Nyuruh Ileana Untuk Ikut Dengannya Dan Cari Tempat Berteduh Kata Devi Badai Akan Segera Datang Jadi Mereka Menemukan Sebuah Goa Sesampai Mereka Di Goa Badai Salju Yang Sangat Dingin Menerpa Seluruh Daerah Ileana Nanya Dari Mana Devi Bisa Tahu Kalau Akan Adanya Badai Datang Apa Ada Sihir Untuk Mendeteksi Sesuatu Seperti Itu Devi Pun Ngejawab Aku Melihat Tingkah Laku Roh Jadi Prinsipnya Sama Dengan Serangga Saat Sebelum Terjadi Gempa Biasanya Serangga Udah Duluan Pergi Mencari Perlindungan Dan Begitu Juga Dengan Para Roh Mereka Terlihat Menggigil Sebelum Badai Datang Karena Kesensitifan Mereka Terhadap Perubahan Cuaca Sangat Tinggi Devi Pun Lalu Memberikan Pengobatan Kretek Kretek Kepada Ileana Agar Peredaran Mananya Menjadi Lebih Stabil Ya Walaupun Awalnya Dia Salah Paham Dikiranya Si Devi Mau Macem-macem Dengannya Di Goa Yang Sepi Itu Beralih Ke Sisi Pandora Yang Lain Terlihat Teo Ketakutan Dia Bilang Bagaimana Bisa Monster Itu Ada Disini Kalau Kita Melanjutkan Maka Seluruh Dari Kita Akan Binasa Dan Di Luar Tenda Terlihat Para Kesatria Udah Terkapar Gak Bernyawa Sedangkan Partner Teo Yang Bernama Trev Terlihat Cukup Mencurigakan Lalu Terlihat Juga Sekelompok Orang Berjubah Berkumpul Dan Keliatannya Mereka Dalang Dari Malapetaka Kali Ini Seorang Bilang Kapten Kami Udah Merapalkan Barrier Skala Luas Dan Mulai Memancing Chandra The Transcendence Dia Juga Bilang Tapi Kapten Menggunakan Murid Sebagai Pengorbanan Itu Apakah Gak Terlalu Berlebihan Si Kapten Ngejawab Kalau Dengan Menggunakan Darah Dari Murid Maka Mereka Dapat Mengendalikan Monster Dengan Tingatan Transcend Tersebut Ini Semua Demi Ordo Kesatria Juga Kata Si Kapten Ternyata Dalang Dari Semua Ini Adalah Salah Satu Komandan Kesatria Kelima Bernama Garole Salah Satu Dalang Lainnya Di Belakang Kapten Bilang Tapi Bukannya Di antara Para Murid Itu Ada Beberapa Yang Memiliki Bakat Yang Tinggi Apa Mereka Nggak Akan Menjadi Penghalang Untuk Rencana Kita Kali Ini Kapten Garole Ngejawab Kita Lihat Bagaimana Dia Menghadapi Monster Transcend Itu Namun Kalau Memang Menjadi Masalah Kita Sendiri Akan Memberes Nanti Oke Makhluk Transcend Bernama Chandra The Transcend Yang Muncul Di Pandora Devi Bercerita Sedikit Dengan Persek Mengenai Monster Yang Memiliki Nama Yang Hampir Mirip Tentang Seseorang Yang Berada Di Surga Tempat Berlatih Dulu Dimana Ada Seseorang Yang Bernama Shane Dia Bahkan Bisa Mengikat Kontrak Dengan Salah Satu Makhluk Transcend Terkuat Bernama Chandra Minaye Dikenal Sebagai Penguasa Tanah Dan Kemampuan Shane Ini Bahkan Dia Bisa Mengikat Kontrak Dengan Tiga Makhluk Seperti Itu Dia Semor Yang Luar Biasa So Ketika Latihannya Di Surga Dulu Devi Dilempar Oleh Para Dewa Dan Pahlawan Ke Hutan Yang Dipenuhi Oleh Makhluk Transcend Semacam Itu Sungguh Gila Emang Mereka Persek Nanya Apakah Chandra Transcend Ini Sama Dengan Makhluk Yang Berada Di Surga Itu Devi Pun Ngejawab Kemungkinan Itu Sosok Yang Berbeda Kalau Chandra Minai Yang Berada Di Surga Ada Disini Maka Dia Bukan Hanya Akan Membuat Pandora Hancur Lebur Tapi Dia Juga Bisa Membuat Seluruh Wilayah Utara Menjadi Area Demonik Dan Kekuatan Chandra Minai Yang Sebenarnya Itu Tepat Di Bawah Para Dewa Dan Pahlawan Informasi Force Alpha Boris Salah Satu Komandan Ordo Kesatria Memilih Untuk Datang Kesana Dan Memberikan Bantuan Kekuatan Aku Akan Mencari Dan Membunuh Bajingan Pengkhianat Itu Berani Beraninya Dia Membahayakan Murid Yang Sangat Berharga Kita Ketika Badai Salju Dareda Devi Dan Elena Kemali Melanjutkan Perburuan Untuk Misi Menjadi Kesatria Resmi Ordo Tapi Di Tengah Perburuan Mereka Mereka Menemukan Sekelompok Kesatria Yang Udah Tewas Dalam Mati Devi Bilang Apa Yang Terjadi Disini Bagaimana Seseorang Mungkin Mengumpulkan Para Kesatria Di Suatu Tempat Dan Membunuh Mereka Secara Bersamaan Ada Yang Gak Beres Elena Berteriak Devi Disini Ada Yang Masih Hidup Ternyata Orang Tersebut Pura-pura Menjadi Korban Dan Berusaha Menyerang Elena Kapan Kalian Mau Terus Bersembunyi Seperti Tikus Devi Lalu Mengeluarkan Golemnya Dan Memerintahkan Elena Pergi Bersama Golemnya Itu Mencari Sisa Murid Yang Lain Mungkin Ada Beberapa Dari Mereka Yang Sedang Berada Dalam Posisi Yang Sulit Dan Serahkan Masalah Disini Kepadaku Kata Devi Setelah Elena Pergi Loon Dan Devi Memulai Penyerangan Dengan Secepat Gila Devi Berada Di Belakang Salah Satu Pasukan Disana Dan Menyandranya Dia Bilang Siapa Kalian Sebenarnya Apakah Kalian Dari Lion Force Alpha Tapi Si Kawan Itu Gak Mau Menjawab Apapun Devi Men Bilang Oke Tetaplah Tutup Mulutmu Seperti Itu Dan Coba Tahan Ini Kalau Bisa Black Magic Curse Seal Flame Of Introgation Api Hitam Membakar Orang Tersebut Itu Bukan Api Untuk Membunuh Tapi Api Penyiksaan Yang Sangat Menyakitkan Perserk Bilang Bukankah Ini Skill Yang Kau Gunakan Untuk Menginterogasi Vampire Sebelumnya Devi Ngejawab Ya Begitulah Bahkan Vampire Aja Hanya Bisa Menahannya Selama 5 Menit Baru Beberapa Detik Si kawan Itu Langsung Bilang Hentikan Akanku Beritahu Semuanya Hentikan Ini Cih Terlalu Mudah Kata Devi Belum Lagi Si kawan Itu Mengatakan Apapun Tiba-tiba Pipi Devi Tergores Kena Sabetan Dan Si kawan Itu Terbelah Dua Seseorang Datang Oh Murid Devi Ini Pertama Kalinya Aku Bertemu Dengan Mu Langsung Si Kapten Datang Langsung Berhadapan Dengan Devi Seketika Devi Bilang Wah Ternyata Benar Dari Lion Force Alpha Si Kapten Menawarkan Kerjasama Kepada Devi Dia Menjelaskan Sedikit Background Kenapa Melakukan Semua Ini Jadi Ordo Kesatria Sampai Sekarang Belum Mencapai Area Pusat Dari Pandora Iblis Yang Sangat Kuat Menghalangi Mereka Melakukan Itu Dan Di Antara Para Iblis Tersebut Ada Monster Yang Menguasai Area Pusat Itu Bernama Chandra Minai Tapi Kami Dengan Pengorbanan Yang Diperlukan Berhasil Menjinakan Chandra Minai Dalam Batas Gimana Bukankah Kami Melakukan Semua Ini Untuk Ordo Kesatria Dengan Nada Yang Marah Devi Bilang Ordo Kesatria Walaupun Sejak Dulu Namanya Berbeda Tapi Menjelajah Bukanlah Tugas Kalian Tugas Ordo Kesatria Adalah Untuk Melindungi Umat Manusia Dari Ancaman Dari Luar Dan Sejak Kapan Sumpah Kuno Ini Sampai Rusak Seperti Ini Devi Meluarin Pedang Gandanya Si Kapten Pun Meletakkan Tangannya Di Gagang Pedang Bersiap Menarik Pedangnya Kapan Pun Devi Bilang Tapi Kapten Aku Akan Menghancurkan Bu Bukan Karena Alasan Yang Tadi Tapi Alasan Utamanya Adalah Karena Kau Menggores Pipiku Sebelum Pertarungan Dimulai Si Komandan Nanya Apa Kau Gak Pengen Tahu Gimana Cara Kami Bisa Mengendalikan Makhluk Dengan Tingkatan Transcend Ini Devi Mengayunkan Pedangnya Sambil Bilang Aku Udah Tau Kok Dan Dia Ngeluarin Sebuah Skill Bernama Divergent Strike Serangan Itu Langsung Menghancurkan Dimensi Tersembunyi Di Sekitarnya Ternyata Si Trev Bersembunyi Disamping Devi Dengan Skill Anehnya Devi Bilang Jangan Sekaget Itu Penyihir Itu Orang Yang Istimewa Loh Trev Kesel Tiba Tiba Dan Di bawah Tanah Devi Ditabrak Oleh Sesuatu Sampai Dia Terhempas Jauh Ke Atas Darah Keluar Dari Mulutnya Ternyata Itu Sosok Dari Chandra Minai Chandra The Transcend Persek Langsung Berteriak Apa Itu Chandra Minai Yang Asli Devi Menjawab Bukan Itu Bukan Yang Asli Ya Walaupun Begitu Dia Tetap Reng Transcend Yang Sangat Mengerikan Kurasa Makhluk Memiliki Beberapa Bagian Dari Kekuatan Dan Tubuh Chandra Minai Yang Asli Cih Tapi Mengingat Bentuknya Yang Sekarang Ini Sudah Setingkat Malah Petaka Kata Devi Berdiri Di Depan Chandra Minai Itu Dia Memulihkan Demek Yang Didapatkan Sebelumnya Dengan Skill Healing Si Komandan Bilang Wah Itu Skill Suci Ya Ya Walaupun Begitu Kau Gak Akan Bisa Berbuat Apapun Di Depan Monster Itu Devi Menjawab Kau Akan Menyesali Ini Si Komandan Pun Memerintah Trev Mengendalikan Chandra Minai Untuk Membunuh Devi Dan Si Komandan Pergi Sambil Bilang Murid Devi Sebenarnya Aku benar-benar Menganggap Tinggi Dirimu Tapi Sayang Sekali Aku Gak Punya Pilihan Dan Kau Akan Mati Disini Dalam Hitungan Detik Chandra Minai Ngeluarin Sempuran Laser Dari Mulutnya Dengan Power Yang Sangat Luar Biasa Bahkan Laser Melubangi Gunung Dengan Sangat Gampang Wah Gunung Bisa Hancur Seperti Itu Benar-benar Serangan Dengan Reng Malah Petaka Bahkan Trev Yang Mengendalikan Makhluk Itu Berkeringan Melihat Serangan Monster Ini Sedangkan Devi Sendiri Terlihat Hah Kehilangan Sebelah Tangannya Persek Berteriak Devi Tanganmu Kenapa Kau gak Menahannya Dengan Dan Devi Bilang Aku Memang Bisa Menahan Serangan Tersebut Dengan Blue Flag Tapi Menahan Serangan Dan Segila Itu Akan Menghabiskan Seluruh Manaku Itu Sebuah Pertaruhan Yang Sangat Buruk Bukan Devi Kemudian Bilang Dalam Hati Ya Tapi Sejak Awal Aku Memang Berniat Mencari Makhluk Dengan Tingkatan Transen Setelah Ujian Ileana Jadi Selagi Aku Bertemu Dengan Salah Satunya Disini Dan Ini Sebuah Kesempatan Bukan Dan Lagi Ini Adalah Chandraminai Devi Melompat Ke Arah Chandraminai Dan Melancarkan Beberapa Tebasan Untuk Menguji Ketahanan Fisik Dari Monster Tersebut Tapi Setelah Diuji Memang Pertahanannya Bukan Kaleng Kaleng Ini Monster Memiliki Tingkat Fisik Dan Kulit Yang Sangat Kuat Traff Sendiri Terlihat Meluari Darah Dari Mulutnya Devi Bilang Kalau Makhluk Terlalu Sulit Untuk Dikendalikan Olehnya Dan Menguras Banyak Mana Pastinya Devi Bangun Dan Melakukan Pose Berdoa Sambil Bilang Yah Buff Paling Efektif Itu Tentu Adalah Sihir Suci Dengan Meminjam Sedikit Kekuatan Dari Blue Flag Devi Mengeluarin Divine Magic Skill Rank 9 Bernama Divine Wing Replica Sebuah Skill Buff Tertinggi Si Traff Berkeringat Dingin Melihat Tingkatan Defense Magic Yang Sedang Dikeluarkan Oleh Devi Di Depannya Saat Ini Chandra Minai Langsung Menyerang Devi Dengan Pijakan Kakinya Yang Dasyat Itu Devi Bilang Dasar Peniru Dan Sambil Tersenyum Devi Bilang Godly Suhur Art Sebuah Teknik Pedang Dewa Bernama Heavenly Twin Cross Slash Membuat Kepala Chandra Minai Terhempas Ke Atas Devi Memotong Sebagian Tubuhnya Dia Berniat Memakan Bagian Tubuh Dari Chandra Minai Itu Untuk Mendapatkan Buff Lainnya Dikiranya Serangan Dasyat Tadi Membuat Chandra Minai Terluka Parah Tapi Dengan Sebuah Momentum Kelengahan Dari Devi Chandra Minai Dalam Sekejap Langsung Melancarkan Sebuah Serangan Nafas Lasernya Yang Memiliki Demek Gila Seperti Sebelumnya Ledakan Besar Gak Bisa Dihindari Lagi Kali Ini Serangan Tersebut Benar-benar Mengenai Fatal Devi Terlihat Di bagian Sudut Lainnya Trev Muntah Darah Kekuatan Besar Dari Chandra Minai Membuatnya Benar-benar Hampir Diambang Batas Pengendalian Trev Berjalan Mendekati Loon Trev Bilang Apa Yang Sedang Kau Lakukan Master Mudah Mati Terkena Nafas Chandra Minai Apakah Engkau Abarnian Membalaskan Ngerasa Kalau Melanggar Itu Maka Dia Melanggar Wewenang Dari Tuannya Trev Tidak Habis Pikir Dengan Nigolem Kenapa Nigolem Yakin Masternya Masih Selamat Ya Bahkan Abu Pun Tidak Mungkin Bersisa Kalau Terkena Serangan Sedaset Tadi Trev Pergi Mengendarai Chandra Minai Dan Berniat Bergabung Dengan Pasukan Komandan Serangan Di Hati Di Belakang Sana Salah Satu Dari Mereka Yang Bernama Damir Makin Panik Lagi Ketika Tau Kalau Devi Enggak Bersama Dengan Ilyana Datangnya Karena Salah Satu Pengharapan Mereka Untuk Melindungi Mereka Adalah Devi Yang Memang Sudah Terkenal Kuat Diantara Para Murid Yang Lain Ilyana Lalu Berdiri Di Atas Golem Dan Mencoba Menenangkan Para Murid Yang Lain Dia Mengatakan Kita Harus Bertahan Sekuat Tenaga Dengan Tenaga Kita Sendiri Sampai Guru Datang Aku Yakin Gak Lama Lagi Guru Akan Datang Dan Devi Saat Ini Sedang Menghadapi Musuh Yang Kuat Bahkan Transcend Juga Namun Tiba-tiba Golem Yang Dinaiki Ilyana Diserang Oleh Seseorang Dan Orang Yang Menyerang Itu Sang Komandan Wah Golem Ciptaan Murid Dia Benar-benar Memiliki Bakat Yang Membuat Iri Kata Si Komandan Datang Bahkan Aku Menyesal Dengan Keputusanku Tadi Sekelompok Orang Pun Datang Berbarengan Dengan Si Komandan Dan Mengelilingi Semua Murid Murid-murid Kebingungan Apa Yang Sebenarnya Terjadi Ilyana Ternyata Belum Menceritakan Tentang Komandan Dari Lion Force Alpha Yang Merupakan Salah Satu Dalang Rencana Mengerikan Ini Dengan So Tenang Si Komandan Bilang Ah Iya Aku Melewatkan Bagian Penjelasannya Komandan Pun Menjelaskan Semua Hal Dimana Mereka Berniat Menjinakkan Makhluk Transen Chandraminai Untuk Menaklukkan Pusat Pandora Dan Komandan Juga Bilang Untuk Menjinakkan Tingkatan Seperti Chandraminai Ini Kemampuan Dari Tref Aja Gak Cukup Kuat Makanya Dibutuhkan Setidaknya Lima Pengorbanan Lagi Dari Para Murid Murid Makin Ketakutan Setelah Mendengarkan Hal Tersebut Si Komandan Juga Bilang Kalau Pasangan Ujian Tes Putri Eliana Kali Ini Yaitu Pangeran Devi Udah Musnah Tanpa Jejak Terkena Nafas Chandraminai Ya Si Komandan Udah Mendapatkan Laporan Tersebut Katanya Dan Komandan Juga Terus Membujuk Para Murid Untuk Melakukan Pengorbanan Tanpa Perlu Melakukan Perlawanan Lagi Teresa Menarik Pedang Dewa Kaldiras Dan Bilang Kau Telah Melanggar Peraturan Paling Dasar Dari Kesatrian Lion Force Alpha Yaitu Melindungi Semua Orang Terutama Para Murid Murid Karena Dirasa Pembicaraan Tersebut Tidak Membuahkan Hasil Apapun Komandan Memerintahkan Pasukannya Untuk Menangkap Semua Murid Putri Eliana Menebat Satu Persatu Mereka Dengan Pedang Dewanya Kemampuan Putri Eliana Memang Hebat Tapi Untuk Melawan Orang Sebanyak Itu Terutama Melawan Si Komandan Kemampuannya Masih Sangat Kurang Tentunya Eliana Melompat Dan Ngeluarin Skill Super Heavy Sword Great Mountain Splice Serangan Ayunan Dasyat Menghancurkan Pijakan Dari Komandan Ketika Menahan Serangan Tersebut Si Komandan Bilang Ya Wah Kau Udah Salah Satu Jenis Terbaik Ya Tapi Pengalaman Masih Kurang Bro Dalam Pertarungan Nyatakah Harus Bersiap Oleh Jenis Serangan Seperti Apapun Loh Dua Orang Kesatria Bahwaan Komandan Menangkap Ilyana Dan Membekap Di Tanah Ilyana Terus Merontah Sambil Mengatakan Aku Bersumpah Membunuh Komandan Garule Mendekat Dan Mau Mengeksekusi Ilyana Tapi Salah Satu Dalam Rencana Kali Ini Orang Yang Berjubah Yang Belum Disebutkan Siapa Namanya Mencegah Niat Dari Komandan Tersebut Dia Bilang Kalau Ilyana Ada Keturunan Dari Dewa Pedang Yang Memiliki Darah Murni Jadi Kemungkinan Dia Bisa Menjadi Seorang Dead Knight Yang Luar Biasa Si Komandan Pun Bilang Wah Itu Sumpah Devi Akan Membantaimu Sambil Tersenyum Komandan Bila Hade Neng Neng Kau Masih Berharap Kepada Orang Yang Sudah Mati Sungguh Menyedihkan Ilyana Menjawab Kau Gak Tahu Orang Seperti Apa Devi Itu Bukan Si Kawan Berjubah Partner Komandan Mendekati Ilyana Dan Sepertinya Dia Adalah Seorang Black Magician Dia Memegang Kepala Ilyana Dan Mengalirkan Dan Suaranya Membuat Seluruh Murid Merinding Ketakutan Mereka Gak Bisa Melakukan Apapun Pasukan Kesatria Menahan Mereka Kita Beralih Ketempat Devi Berada Saat Ini Loon Terlihat Masih Duduk Menunggu Devi Dan Beberapa Menit Kemudian Loon Bangun Sambil Memegang Dual Sur Milik Devi Loon Menganalisa Sesuatu Yang Sedang Terjadi Didepannya Saat Ini Loon Bilang Sejumlah Energi Yang Besar Mengalir Dibandingkan Dengan Sebelumnya Paling Enggak Ada Sepuluh Kali Lipat Lebih Besar Enggak Peninjauan Menunjukkan Jauh Lebih Besar Lagi Dan Bahkan Loon Gak Bisa Mengukurnya Saat Ini Kemampuan Tuan Devi Benar Benar Tinggi Devi Sudah Menggunakan Item Yang Didapatkan Sebelumnya Item Resurrection Yang Berbentuk Kotak Devi Bilang Wah Sepertinya Berhasil Proses Pembentukan Paksa Tubuh Ini Devi Lalu Bilang Lagi Ini Adalah Skill Yang Gak Bisa Kugunakan Di Tubuh Sebelumnya Tapi Entah Skill Ini Masih Bisa Kugunakan Atau Enggak Devi Mengeluarkan Sebuah Skill Skill Magic Subspace Tercipta Dan Sebuah Retakan Udara Terbuka Di Depan Devi Retakan Dimensi Yang Menghubungkan Kepenyimpanan Masa Lalunya Dan Sebuah Elixir Persek Sampai Kaget Bukan Main Ngeliat Item Itu Hah Gatir Elixir Dari Mana Kau Mendapatkan Item Yang Ada Di Dunia Ini Ini Adalah Sebuah Hadiah Dari Para Dewa Di Masa Lalu Dan Aku Masih Menyimpannya Di Magic Subspace Devi Pun Meminum Elixir Itu Untuk Memperbaiki Tubuh Dari Berbagai Macam Debuff Akibat Pembentukan Ulang Tubuh Tadi Dan Dengan Begitu Tubuh Devi Saat Ini Berada Dalam Kondisi Prima Sempurna Devi Mengambil Kedua Pedang Kembarnya Dan Memasukkan Kedalam Tempat Penyimpanan Dimensi Tersebut Dia Bilang Kalian Bersantai Dulu Disini Blue Flag Dan Red Flag Devi Pun Mencari Cari Item Lainnya Di Dalamnya Wah Akhirnya Ketemu Sebuah Item Bernama Divine Spear Longinus Sebuah Item Yang Langsung Ditempa Oleh Dewa Penempa Agung Untuk Temannya 500 Tahun Yang Lalu Dan Devi Yang Merupakan Murid Dari Dewa Penempa Agung Mengembangkan Senjata Ini Senjata Tanpa Ego Yang Memiliki Tiga Bentuk Mengikuti Ingatan Saat Ini Senjata Ini Hanya Mengingat Tiga Bentuk 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 Pertama Salib Suci Bentuk Kedua Bambu Runcing Sampai Akhir Zaman Waduh Gila Bener Devi Langsung Mengubah Senjata Tersebut Menjadi Sebuah Bambu Runcing Sambil Bilang Wah Bentuk Bambu Runcing Emang Paling Top Marco Top The best Pokoknya Devi Nanya Ke Loon Bagaimana Situasi Terkini Saat Ini Loon Menjelaskan Kalau Chandra Minaye Sedang Dalam Perjalanan Menuju Ketempat Murid Tapi Para Golem Devi Sedang Menahannya Dan Keadaan Para Murid Semuanya Masih Selamat Banyak Yang Terluka Parah Tapi Yang Paling Parah Adalah Keadaan Sang Putri Ileana Dan Diperkirakan Akan Ada Banyak Yang Mati Diantara Mereka Gak Lama Lagi Kata Loon Menganalisa Situasi Devi Bilang Wah Berarti Situasi Saat Ini Benar Buruk Lah Oke Loon Kerja Bagus Akan Kubereskan Sisanya Perintahkan Para Golem Yang Menahan Cadera Mirai Untuk Melindungi Seluruh Murid Sekarang Devi Melompat Tinggi Ke Atas Dengan Sebuah Loncatan Devi Berada Di atas Langit Yang Sangat Tinggi Wah Aku Bahkan Gak Butuh Skill Fly Kalau Kayak Gini Bro Baiklah Pertama Aku Harus Menemukan Targetku Devi Memegang Tombak Bambunya Dan Bilang Divine Skill Longinus Second From Inate Ability Spear Oke Jadi Mari kita Lihat Targetnya Siap Ketemu Akhirnya Target Ditemukan Targetnya Adalah Chandra Minai Yang Sedang Terbang Devi Bilang Dari Tadi Aku Terus Menerima Serangan Mu Bukan Sekarang Giliran Mu Yang Menerima Seranganku Adil Bukan Dengan Petir Yang Menyambar Kuat Devi Melempar Tombak Itu Langsung Ke Arah Chandra Minai Para Pasukan Kesatria Berteriak Komandan Lihat Di Atas Sana Sambil Tercengang Komandan Melihat Chandra Minai Yang Tertusuk Tombak Di Atas Udara Dan Jatuh Dari Langit Mereka Pun Bilang Apa Yang Sebenarnya Kita Saksikan Sekarang Ini Naga Zombie Itu Pun Jatuh Dari Ketinggian Langit Dan Membantur Tanah Dengan Sangat Keras Komandan Beserta Pasukannya Kaget Setengah Mati Melihat Pemandangan Mengerikan Tersebut Dan Di Hadapan Mereka Begitu Menapak Tanah Devi Langsung Nyuruh Loon Untuk Mengambil Golem Yang Terluka Mereka Hancur Parah Karena Melawan Ganas Naga Zombie Itu Melihat Devi Bicara Santai Seolah Nggak Terjadi Apapun Komandan Datang Mengampirinya Dan Bila Kau Bagaimana Mungkin Masih Bisa Hidup Komandan Kebetulan Kau Datang Kemari Kau Tahu Para Golem Itu Sangat Mahal Bukan Jadi Aku Akan Membuat Membayar Sampai Lunas Ucap Devi Dengan Nada Yang Santai Komandan Yang Masih Penasaran Nanya Lagi Aku Nggak Mengerti Tadinya Aku Dapat Laporan Kalau Kau Udah Mati Nggak Berbekas Setelah Terkena Napas Maut Chandraminai Katakan Paduku Kenapa Kau Bisa Masih Hidup Sekarang Sambil Tertawa Cekik Kekan Devi Ngejawab Aku Bersyukur Itu Terjadi Karena Berkat Kematian Itu Aku Bisa Mendapatkan Kekuatan Penuh Kali Ini Lalu Tiba-tiba Devi Menghilang Dari Pandangan Komandan Dengan Kecepatan Yang Luar Biasa Devi Mendadak Muncul Persis Di Depan Komandan Dan Mengaktifkan Skill Silent Kerkoal Wind Divine Colossal Stride Angin Yang Sang Luar Biasa Mengempaskan Sang Komandan Hingga Terbental Jauh Melewati Pasukannya Dengan Kecepatan Yang Gila Belum Sempat Para Bawahannya Itu Yang Lain Berkedip Tiba-tiba Komandannya Sudah Terbentur Dengan Sangat Keras Kedinding Batu Komandan Muntah Darah Kok Komandan Teriak Pasukan Yang Kaget Dengan Kejadian Barusan Devi Membuka Dimensi Di Belakangnya Lalu Ngeluarin Pedang Terbaiknya Tiba-tiba Pedang Pedang Para Pasukan Devi mengumpulkan Pedang Para Pasukan Dan Pedangnya Sendiri Lalu Menerbangkan Semuanya Pedang Tersebut Ke Langit Yang Tinggi Devi Bilang Dengan Santai Hmm Mari kita Dengar Ramalan Cuaca Hari Ini Cuaca Hari Ini Katanya Hujan Deras Dan Sebentar Lagi Hujan Itu Akan Turun Disini Devi Mengaktifkan Dark Magic Thousand Sword Petal Seketika Pedang Yang Tadinya Terbang Di Langit Kini Meluncur Deras Kebawah Dengan Kecepatan Yang Tidak Terbayangkan Pedang Itu Menancap Keseluruh Tubuh Pasukan Dan Mencabik Cabik Mereka Dengan Sangat Mengerikan Hingga Semuanya Tewas Persek Yang Terpukau Dengan Skill Itu Nanya Apa Yang Barusan Itu Dark Skill Ya Bisa Dibilang Teknik Barusan Adalah Turunan Teknik Assassination Tanpa Kesabaran Lebih Membunuh Semuanya Dalam Komandan Yang Terluka Parah Bilang Siapa Kau Sebenarnya Aku Cuma Seorang Murid Kok Ucap Devi Dengan Santainya Murid Jangan Bercanda Bajingan Murid Mana Yang Sanggup Mencapai Skill Swords Mainship Tertinggi Yang Bahkan Orang Orang Di Dunia Ini Aja Gak Mampu Untuk Memimpikannya Memang Sebuah Kesalahan Untuk Menerimamu Kedalam Sebuah Ordo Ini Ucap Komandan Yang Marah Sekaligus Menyesal Sambil Cekikikan Devi Ngejawab Kau Harusnya Melihat Perspektif Lain Bung Bukankah Lebih Bijak Untuk Memilikku Dibandingkan Transcendental Setengah Matang Itu Untuk Menyerbu Pusat Pandora Penyesalan Memang Selalu Datang Terlambat Komandan Terdiam Membisuk Hilangan Kata-kata Lalu Dia Bertanya Dengan Nada Yang Lemas Terus Apa Kekuatan Yang Juga Yang Mengalahkan Chandra Minai Dengan Muka Yang Sedikit Bosan Devi Menjawab Hade Apa Kau Gak Punya Pertanyaan Yang Lebih Bagus Apa Sebagai Kata-kata Terakhirmu Apa Ketamu Belum Habis Terasa Kagetnya Si Komandan Tiba-tiba Pedang Devi Memotong Lehernya Dalam Sekejap Mata Komandan Pun Tewas Menggenaskan Saat Semua Murid Bergembira Dan Berterima Kasih Benar-benar Sakit Parah Devi Pun Mendekat Dan Mengecek Langsung Kondisi Eliana Dia Saat Ini Berada Di Antara Hidup Dan Mati Untungnya Eliana Punya Mana Murni Dan Mampu Bertahan Untuk Sementara Semua Murid Terlihat Panik Dan Kebingungan Tapi Dengan Konsentrasi Penuh Devi Mengaktifkan Dark Magic Untuk Menyembuhkan Penyakit Eliana Para Murid Ketakutan Mereka Mengira Devi Bilang Jika Seseorang Menggunakan Kekuatan Suci Bukan Berarti Mereka Itu Baik Hati Jangan Lupa Ada Orang Yang Mengorbankan Nyawa Mereka Dan Menyelamatkan Jutaan Manusia Dengan Dark Magic Yang Mengerikan Ingat Itu Baik Baik Kata Devi Menegaskan Kembali Gak Berselang Lama Eliana Berhasil Disembuhkan Kekondisi Normal Dia Masih Tetap Pingsan Untuk Sementara Magic Lightning Menghantam Ke arah Belakang Ternyata Itu Adalah Naga Zombie Chandramina Yang Masih Belum Tumbang Meski Udah Tertusuk Divine Spear Dia Tetap Masih Bisa Hidup Dan Sembuh Seperti Semula Memang Dalam Sejarahnya Chandramina Itu Memiliki Tingkatan Regenerasi Yang Sangat Tinggi Makanya Dia Disebut Naga Zombie Melihat Naga Itu Bangkit Kembali Semua Murid Kini Mulai Ketiga Green Dragon Blade Dengan Bentuk Terkuat Tersebut Devi Mendekati Chandramina Dan Mengaktifkan Skill Azure Darkness United Technic Planetary Transcendental Spear Sebuah Tebasan Spear Dengan Kekuatan Yang Gila Menghantamkan Tubuh Chandramina Dengan Sangat Dasar Hingga Menciptakan Ledakan Raksasa Yang Melambung Tinggi Ke Langit Sampai Sampai Cahaya Ledakan Itu Terlihat Dari Kejauhan Oleh Setelah Melihat Ke Area Terjadinya Bentrokan Boris Benar-benar Kaget Dengan Situasi Yang Terjadi Dia Melaporkan Ke Markas Utama Lion Force Alpha Kalau Chandramina Dan Komandan Gaur Yang Merkhianat Sudah Tewas Berita Ini Membuat Semua Orang Di Markas Utama Tidak Percaya Apa Yang Terjadi Di Pusat Ledakan Tersebut Terlihat Devi Sendiri Dengan Retakan Tanah Yang Besar Dan Disampingnya Terlihat Tulang Raksasa Yang Gak Memiliki Daging Lagi Sepertinya Dengan Skill Yang Besar Tadi Dia Mengalahkan Chandraminae Dan Menyerap Naga Zombie Itu Lalu Mendapatkan Status Baru Yang Belum Jelas Apa Belum Disebutin Apa Jadi Dalam Insiden Kali Ini Akhirnya Komandan Gaur Dan Seluruh Pengikutnya Mati Kecuali Treff Yang Akan Di Introgasi Nantinya Banyak Yang Paling Berjasa Dan Membuat Lion Force Alpha Berhutang Budi Padanya Setelah Kejadian Berakhir Devi Datang Mengunjungi Eliana Yang Masih Terbaring Sakit Di Markas Utama Knight Saat Eliana Siuman Mereka Saling Berbincang Tentang Apa Yang Baru Terjadi Jelas Eliana Benar Khawatir Dengan Devi Setelah Saling Berbincang Yang Lama Devi Ngasih Kabar Kalau Dia Kembali Ke Sedang Mengalami Kekacauan Akibat Ulah Vampire Banyak Adak Yatim Yang Hilang Dari Panti Asuhan Gara-gara Diserang Oleh Monster Di Kota Haynes Devi Pamitan Kepada Eliana Dan Pastinya Dia Akan Sangat Barbar Kedepannya Nanti Apa Yang Devi Lakukan Kita Jelas Membuat Para Petinggi Gentar Tapi Untuk Saat Ini Masalah Yang Paling Penting Adalah Bagaimana Memberantas Sisa Pemberontakan Komandan Gaur Sampai Ke Akar Akarnya Para Petinggi Setuju Dengan Hal Itu Dan Meminta Seseorang Untuk Menginterogasi Trev Yang Masih Hidup Dan Akhirnya Semua Petinggi Setuju Untuk Memberikan Hadiah Yang Besar Atas Kontribusi Devi Yang Luar Biasa Kali Ini Tiba Tiba Seorang Pengawal Masuk Ke Ruang Rapa Dan Menyampaikan Berita Yang Mengejutkan Begitu Surat Itu Dibuka Oleh Petinggi Ternyata Devi Bilang Kalau Dirinya Mencabuk Lamaran Untuk Menjadi Naik Dari Lion Force Alpha Dan Kembali Ke Hines Sontak Semua Petinggi Kaget Don Devi Bukan Murid Yang Mudah Untuk Dijin Mereka Sadar Hal Itu Kita Pindah Ke Castile Hines Devi Baru Tiba Di Kota Tersebut Dan Dia Segera Memanggil Seluruh Bawahannya Untuk Melapor Semua Kejadian Yang Terjadi Selama Dia Nggak Ada Di Kotanya Jack Salah Satu Bawahan Yang Merupakan Assassin Melaporin Kalau Ada Beberapa Orang Yang Hilang Dan Diculik Udah Ditemukan Menjadi Mayan Di Pegunungan Voltia Beberapa Mayan Yang Berhasil Diturunkan Dari Gunung Terlihat Seperti Mati Terhisap Darah Devi Meminta Seluruh Bawahannya Untuk Melanjutkan Tugas Mereka Masing Dan Tiba Tiba Devi Menggunakan Skill Mesh Teleportation Sihir Kuno Yang Harusnya Hanya Bisa Dicast Menggunakan Artefak Tingkat Tinggi Tapi Devi Dengan Mudah Menggunakan Skill Tersebut Seperti Menggunakan Skill Fireball Orang Orang Yang Berada Di Kerajaan Rhone Demi Berjumpa Empat Mata Dengan Sang Raja Devi Memaksa Ayahnya Untuk Memberikan Perintah Resmi Kerajaan Kepada Kota Hains Dan Menjadikan Devi Sebagai Investigator Kerajaan Atas Kejadian Yang Melibatkan Para Bangsawan Siapa Sangka Ternyata Bangsawan Kerajaan Rhone Sudah Lama Beraliansi Dengan Para Vampire Devi Mengatakan Tersebut Kepada Sang Raja Dan Membuat Sang Raja Begitu Kaget Dengan Nada Yang Penuh Amarah Devi Beritahu Apa Ia Seorang Raja Harus Mengabaikan Segelintir Bangsawan Jahat Dari Kematian Ribuan Rakyat Demi Menyelamatkan 5 Juta Rakyat Jadi Berikan Ajati Tahmu Sebagai Raja Ke Kota Hains Kurasa Kau Gak Perlu Ikut Campur Untuk Urusan Ini Dan Jangan Pula Memanggil Kekaisaran Lindis Untuk Mengatasi Masalah Ini Biarkan Aku Turun Tangan Sendiri Tanpa Gangguan Jika Tidak Kau Hanya Akan Membuat Mereka Semakin Bersembunyi Di Balik Bayang Bayang Devi Lanjut Bilang Kupastikan Masalah Ini Selesai Dengan Cara Apapun Meski Hal Ini Akan Memicu Perang Saudara Dalam Sebuah Kerajaan Setelah Mengatakan Hal Itu Akhirnya Devi Kembali Ke Hens Lagi Seminggu Pun Berlalu Setelah Devi Mendapatkan Mandat Raja Sebagai Manager Investigator Kerajaan Ia pun Tancap Gas Ke Kota Yang Bernama Varieta Dan Pergi Ke Salah Satu Gudang Mencurigakan Milik Aliansi Bangsawan Devi Menerobos Masuk Kedalam Dan Penjaga Gudang Bersusah Payah Menyembunyikan Fakta Yang Berada Di Dalam Sana Tapi Devi Yang Punya Insting Yang Tajam Langsung Menebaskan Pedang Blue Flag Yang Bisa Menebas Segala Sesuatu Non Fisik Hingga Seluruh Jebakan Hancur Seketika Dan Ruangan Rahasia Pun Terbuka Lebar Devi Pun Membunuh Penjaga Gudang Tanpa Ampun Atas Kebohongannya Itu Di Dalam Gudang Itu Ternyata Memang Ditemukan Banyak Wanita Dan Anak Anak Yang Diculik Juga Dijadikan Tumbal Dari Vampire Sayangnya Devi Cuma Mendapatkan Dua Vampire Tingkat Rendah Dan Tidak Terlihat Tanda Tanda Keterlibatan Vampire Rank Tinggi Tentu Tanpa Mau Ambil Pusing Devi Langsung Memenggal Dua Vampire Tingkat Rendah Itu Serta Menggantung Dua Kepala Vampire Itu Di Tengah Plaza Kota Sambil Menuliskan Sebuah Tulisan Di Tubuh Mereka Tentang Semua Yang Mereka Lakukan Akibatnya Setelah Melihat Tersebut Rakyat Marah Kepada Carlos Pangeran Kedua Kerajaan Dron Yang Ternyata Membela Vampire Di Belakangnya Demo Pesebesaran Oleh Rakyat Yang Menginginkan Carlos Mati Membuat Carlos Panik Dan Marah Sekaligus Carlos Sangat Marah Gara Vampire Bernama Pace Itu Yang Meminta Korban Manusia Kepada Pihak Sisi Carlos Sehingga Hal Ini Terjadi Carlos Kesal Apa Mereka Gak Bisa Lebih Sembunyi Sembunyi Lagi Kenapa Bisa Segampang Itu Ketahuan Ya Vampire Kelas Atas Ini Bernama Pace Mereka Meminta Pengorbanan Darah Manusia Dengan Iming Iming Mereka Para Vampire Akan Memastikan Carlos Laha Menjadi Pewaris Kerajaan Kita Pindah Ke Mansion Rahasia Milik Fraksi Aristocrat Para Aristocrat Dan Duk Barletta Saat Ini Melakukan Rapat Dadakan Dan Terkejut Begitu Tahu Ada Vampire Di Belakang Para Bangsawan Berhubung Para Aristocrat Dekat Dengan Bangsawan Mereka Tidak Punya Pilihan Selain Tetap Mendukung Bangsawan Meski Para Bangsawan Melakukan Perbuatan Geji Bersama Vampire Mereka Duke Barletta Yang Selama Ini Mendukung Carlos Pada Akhirnya Tahu Kalau Pria Yang Membantu Jadi Apa Dalam Pewarisan Tahtar Raja Barletta Yakin Seandainya Pangeran Davy Yang Menjadi Putra Mahkota Nantinya Maka Itu Akan Diselesaikan Dengan Mudah Dengan Meminjam Kekuatan Para Vampire Barletta Bilang Keseluruh Peserta Rapat Rencana Membuat Carlos Menjadi Putra Mahkota Akan Dilakukan Meski Dengan Perbuatan Geji Sekalipun Barletta Meminta Laporan Dari Con Bon Tentang Situasi Persiapan Senjata Tanpa Ragu Con Bon Bilang Kalau Saat Ini Persiapan Senjata Sudah Komplit Karena Mereka Baru Aja Membeli Senjata Yang Kuat Dan Tajam Dari Para Dwarf Di Kota Hines Barletta Kaget Bukan Main Mendengarkan Laporan Tersebut Karena Senjata Di Kota Hines Sebenarnya Adalah Senjata Yang Dijual Oleh Davy Con Bon Mengira Kesempatan Mas Untuk Memperkuat Pasukan Aristocrat Tapi Barletta Tahu Itu Adalah Jebakan Davy Yang Membuat Para Aristocrat Terlihat Secara Terang-terangan Membantu Pemberontakan Bangsawan Pemperangan Pasti Akan Segera Terjadi Sebulan Kemudian Konflik Perang Antara Carlos Yang Didukung Aristocrat Dan Vampire Dengan Davy Tidak Terhindarkan Lagi Carlos Dan Aristocrat Punya 10.000 Tentara Dengan Kekuatan Tempur Yang Mumpuni Sementara Itu Davy Cuma Punya 500 Tentara Hines Yang Sangat Loyal Kepadanya Tapi Bukan Davy Namanya Kalau Takut Dengan Jumlah Tanpa Ampun Davy Dan Pasukannya Menyerang Benteng Fair Boots Yang Terkenal Dengan Pertahanan Tak Tertembus Benteng Itu Menjadi Salah Satu Defense Terkuat Yang Dimiliki Carlos Dan Aristocrat Dengan Satu Tembasan Blue Flag Davy Dia pun Menghancurkan Barrier Tempok Rasasa Tersebut Yang Katanya Telah Dilindungi Oleh Barrier 50 Magician Hingga Hancur Berantakan Sehingga Para 500 Pasukan Davy Pun Masuk Kedalam Dalam Dua Jam Aja Benteng Yang Tertembus Itu Kalah Total Dan Pemimpin Benteng Tewas Di Tangan Davy Kurang Dari Dua Hari Davy Dan Pasukannya Berhasil Mengalahkan Davy Bisa Melakukan Itu Cuma Dengan 500 Pasukan Kita Pindah Ke Markas Aristocrat Berita Kekalahan Benteng Membuat Barita Dan Aristocrat Panik Bukan Main Begitu Benteng Pertahanan Terakhir Mereka Kalah Barita Tidak Punya Pilihan Lain Selain Menghadapi Davy Yang Sangat Menakutkan Itu Bagi Mereka Di Situasi Yang Semakin Genting Bari Aristocrat Marquis Enjah Memberankan Menghancurkan Davy Dan Mengisap Darahnya Sampai Tidak Bersisa Kembali Ke Lokasi Davy Davy Dan Persek Saling Berbincang Membahas Rencana Penyerangan Berikutnya Lalu Tiba-tiba Marquis Enjah Dan Vampire Pace Tiba Di Lokasi Davy Marquis Enjah Meminta Davy Untuk Menghentikan Serangan Davy Sangat Kesal Mendengar Ucapan Enjah Tersebut Belum Lagi Dia Salah Satu Swordmaster Yang Berbakat Tapi Sayang Kesetiaannya Berada Di Tempat Yang Salah Untuk Pertama Kalinya Davy Melihat Langsung Vampire Pace Yang Dulu Pernah Mengirimkan 5000 Pasukan Goblin Ke Kota Hines Davy bilang Oh Jadi Kau Yang Bernama Pace Atau Apalah Itu Baru Pertama Kali Kita Jumpa Kau Bisa Menghindari Kutukanku Ternyata Kau Hebat Juga Ucap Rendahan Akanku Bakar Sarangmu Menjadi Abu Ucap Pace Sambil Menghentakkan Kakinya Kita Pindah Ke Kota Hines Saat Ini Putri Winley Sedang Berbincang Dengan Yulris Karena Dia Merasa Khawatir Dengan Abangnya Davy Saat Yulris Mengajak Winley Jalan Tiba Tiba Terjadi Ledakan Dasyata Menghancurkan Ruangan Mereka Putri Winley Benar Dalam Bahaya Kali Ini Oke Sedangkan Di Tempat Davy Faze Terlihat Menghentakkan Kaki Kanannya Yang Dilapisi Aura Davy Yang Melihat Itu Paham Kalau Pace Benarnya Baru Mengirimkan Isyarat Untuk Menyerang Kota Hines Faze Juga Bilang Kalau Kali Ini Dia Akan Menyerang Hines Dengan Kekuatan Penuh Bukan Gertakan Sambal 5000 Pasukan Goblin Seperti Dulu Davy Tersenyum Mendengarkan Itu Karena Dia Sendiri Sudah Melakukan Persiapan Yang Matang Pace Dan Davy Saling Adu Serangan Terbaik Mereka Pace Mengira Persiapan Yang Davy Maksud Adalah Hike Elf Yang Berada Di Hines Saat Ini Namun Siapa Sangka Davy Telah Menyiapkan Lebih Dari Itu Karena Dia Sempat Berkunjung Kekaisaran Lindis Dan Meminta Sang Kaisar Untuk Meminjamkan Sword Master Terbaik Kekaisaran Terhebat Kekaisaran Tersebut Tau Rencana Penyerangan Vampire Gagal Di Kota Hines Pace Marah Besar Dan Menyerang Davy Secara Bertubi Tubi 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 Bahkan Marquis Enjah Juga Ikutan Menyerang Davy Dari Belakang Mereka Menyerang Dari Dua Arah Tapi Serangan Keroyokan Itu Tentu Gagal Total Davy Berhasil Menghindari Serangan Sentakan Dua Orang Tersebut Dengan Gampang Pace Kesal Setengah Mati Karena Di Olok Olok Oleh Makhluk Yang Dianggap Rendahan Seperti Davy Kemarahan Pace Sudah Mencapai Puncaknya Dan Dia Menyerang Davy Dengan Kekuatan Panuh Tapi Semakin Seorang Vampire Marah Semakin Mudah Gerakannya Ditebak Dengan Satu Gerakan Davy Menghantamkan Divine Spear Longinus Tepat Di Mukasi Vampire Hingga Ia Terpelanting Keras Dan Wajahnya Bengkak Parah Setelah Menerima Satu Serangan Davy Dengan Kecepatan Yang Gak Bisa Ditangkap Oleh Mata Tersebut Pace Sadar Kekuatannya Yang Sekarang Gak Cukup Untuk Melawan Davy Tanpa Ragu Dia Melompat Ke Enjah Menggigit Lehernya Menghisap Semua Darahnya Enjah Teriak Kesakitan Dan Dia pun Tewas Sebagai Pengorbanan Pace Dengan Darah Swordmaster Pace Mendapatkan Kekuatan Baru Dan Mulai Berubah Bentuk Kewujud Yang Lebih Kuat Pace Teriak Dengan Langkang Lihat Ini Baik Davy Kau Akan Segera Menyesal Karena Gak Menghentikanku Meminum Darah Manusia Hahaha Persak Yang Melihat Itu Nanya Ke David Nampaknya Dia Mau Berubah Untuk Jadi Lebih Kuat Jadi Apa Tanpa Ampun Davy Melemparkan Dual Sword Red Flag Dan Blue Flag Hingga Tertusuk Menusuk Tubuh Pace Dan Membuatnya Kaget Luar Biasa Gak Cukup Sampai Disitu Dia Mendekati Pace Sekali Lagi Dan Bilang Apa Aku Harus Diam Aja Melihat Mu Seenaknya Bertransformasi Enggak Kan Ucap Davy Sambil Menendang Tusukan Dual Sword Dengan Sangat Dasar Hingga Menciptakan Ledakan Yang Luar Biasa Juga Mengempaskan Pace Dengan Begitu Jauh Pace Kesakitan Parah Dan Teriak Dasar Pengejut Pajinyan Padahal Aku Ingin Menunjukkan Kepadamu Sesuatu Yang Luar Biasa Apa Kau Enggak Penasaran Aku Yakin Kau Enggak Bisa Membunuhku Pedang Birumu Memang Mengerikan Tapi Dengan Level Kekuatan Seperti Itu Kau Enggak Fleg Yang Bahkan Belum Mengeluarin Kekuatan Aslinya Bung Jujur Aku Lebih Kagum Dengan Skill Regenerasimu Dibandingkan Keabadianmu Sambil Tersenyum Melicik Devi Melanjutkan Tapi Meski Kau Enggak Bisa Mati Sekalipun Kau Masih Bisa Merasakan Sakit Bukan Pace Yang Masih Tertusuk Pedang Kaget Dengan Aura Intimidasi Yang Dikeluarkan Devi Barusan Devi Pun Mendekatinya Dan Ngeluarin Holy Magic Tingkat 5 Yang Bernama Holy Cannon Tepat Di Telinga Kanan Vampire Pace Pace Kesakitan Dan Telinganya Gosong Seketika Pace Teriak Dengan Kesakitan Yang Ini Yang Seperti Ini Gak Cukup Kau Tahu Belum Selesai Pace Teriak Devi Ngeluarin Holy Magic Tingkat 6 Holy Cannon Yang Lebih Besar Tepat Di Wajah Pace Ledakan Cukup Bukan Devi Melanjutkan Ngeluarin Holy Magic Tingkat 7 Holy Cannon Yang Lebih Besar Lagi Tepat Di Lehernya Pace Dan Membuatnya Tergeletak Lemas Di Atas Tanah Masih Juga Belum Puas Devi Ngeluarin Holy Magic Tingkat 8 Holy Cannon Modifier Tepat Di Tubuh Pace Hingga Menciptakan Ledakan Dasyat Menghancurkan Tanah Tanah Di Sekitarnya Teriak Pace Kesakitan Tapi Dia Masih Belum Juga Mati Pace Bilang Sambil Tertawa Apa Cuma Itu Magic Holy Yang Kau Punya Apa Kau Pikin Magic Holy Tingkat Tinggi Bisa Menghentikan Transformasiku Lihat Ini Tubuhku Masih Berubah Bentuk Ketika Aku Selesai Bertransformasi Bahkan Orang Sepertimu Nggak Akan Bisa Devi Memotong Ocehan Pace Itu Dan Bilang Dengan Santai Kata Tunggu Teriak Pace Yang Ketakutan Parah Tapi Teriakan Itu Nggak Membuat Devi Berhenti Devi Mengaktifkan Holy Magic Tier Kesembilan Summoning Of God Finger Of God Great Holy Canon Salah Satu Serangan Magic Holy Terkuat Itu Benar-benar Dasar Hingga Menciptakan Energi Ledakan Yang Luar Biasa Dan Aura Yang Sangat Menyilaukan Hingga Bisa Terlihat Dari Kejauhan Tubuh Pace Terbakar Habis Nggak Bersisa Oleh Panas Magic Holy Itu Dan Dia Pun Tewas Menggenaskan Nggak Berselang Lama Berita Kematian Marquis Enjah Dan Vampire Face Membuat Pasukan Aristokrat Kehilangan Semangan Perang Pasukan Aristokrat Terlanjur Menyerbu Istana Kerajaan Hingga Melupakan Pertahanan Di Benteng Mereka Pasukan Devi Dengan Cepat Membuat Mayoritas Pasukan Aristokrat Gak Dan Kini Yang Tersisa Cuma Markas Duke Marietta Yang Menunggu Kekalahannya Marietta Benar-benar Kesal Dalam Peperangan Ini Harusnya Tanpa Bantuan Vampire Sekalipun Cukup Dengan Strategi Jitu Dan Jumlah Pasukan Yang Lebih Banyak Dari Mereka Ini Seharusnya Mereka Bisa Memenangkan Perang Ini Dengan Gampang Hanya Karena Satu Orang Siapa Lagi Bukan Devi Semua Rencana Matang Marietta Hancur Berantakan Dan Kini Nyawanya Juga Semakin Terancam Tiba-tiba Devi Datang Membuka Pintu Ruangannya Dan Membuatnya Ketakutan Sampai Terduduk Di Lantai Dan Dengan Santai Devi Bilang Jadi Kau Gak Melarikan Diri Dengan Lutut Yang Bergetar Marietta Mencoba Berdiri Dan Bilang Pangeran Devi Harusnya Kau Gak Terbangun Dari Komamu Devi Menjawab Ya Aku Tau Kalian Memang Mau Melakukan Apapun Demi Menghilangkan Aku Sebagai Anak Keraja Pertama Kalian Mencoba Menaikan Pengaruh Carlos Agar Dia Semakin Kuat Dalam Kekuasaan Bukan Tapi Coba Lihat Semua Yang Kalian Lakukan Udah Gagalkan Sekarang Apa Kau Masih Bisa Mengelak Sekarang Ucapan Itu Membuat Barietta Putus Asa Dan Dia Udah Siap Dengan Konsekuensi Perbuatannya Gini Lalu Tiba-tiba Carlos Datang Mendobrak Pintu Sambil Menarik Busur Panah Dan Carlos Berteriak Devi Bajingan Berani Kau Membuat Masalah Untuk Kami Sampai Dengan Detik Ini Devi Bilang Ke Carlos Kalau Sebenarnya Dia Itu Gak Pernah Berubah Bahkan Sejak Carlos Menembakkan Anak Panah Dulu Dan Membuatnya Koma Diam Meluncur Dengan Cepat Ke Arah Devi Tapi Cuma Dengan Satu Tamparannya Panah Itu Berbalik Arah Ke Carlos Dan Menembus Mata Kirinya Dia Berteriak Dan Dia Jatuh Tergeletak Di Lantai Sementara Itu Di Tempat Yang Berbeda Di Tower Castile Ron Terluar Terlihat Raja Ron Sedang Mendekati Istrinya Sang Ratu Ibu Dari Carlos Raja Ron Memanggil Istrinya Dengan Pedangnya Bermaksud Untuk Ngajak Istrinya Untuk Sama-sama Minta Maaf Ke Devi Ya Mungkin Si Raja Ini Mau Sedikit Mengancam Tapi Seratu Menolak Keajakannya Itu Dan Amarahnya Semakin Memuncak Dia Tertawa Istris Dan Bilang Aku Benci Kalian Semua Kau Dan Alicia Sudah Menghianatiku Alicia Adalah Ibunya Devi Ayahku Juga Teganya Dia Membunuh Ibuku Tepat Di Mataku Sang Ratu Mendekati Raja Raun Dan Memegang Pedangnya Dengan Air Mata Berlinang Dia Bilang Kita Sudah Melenceng Dari Kebenaran Sejak Lama Andai Alicia Tidak Meminum Racun Di Depanku Pada Saat Itu Mungkin Kehidupan Kita Sekarang Bisa Lebih Baik Bukan Raja Raun Kaget Melihat Perilaku Sang Ratu Lalu Tiba-tiba Caz Sang Ratu Menarik Pedang Sisa Nyawa Tenggorokan Ya Sang Ratu Bilang Kau Memintaku Meminta Maaf Kepada Devi Enggak Gak Akan Dunia Ini Memang Selalu Kejam Untukku Aku Yakin Buter Aku Sebentar Lagi Juga Akan Mengalami Nasib Yang Sama Denganku Apakah Ini Yang Disebut Karma Jadi Aku Akan Menantimu Sendirian Di Neraka Saat Ini Kata-kata Itu Menjadi Kata-kata Terakhir Dalam Kehidupan Sang Ratu Raja Ron Terduduk Lemah Sambil Menangis Di Depan Mayat Sang Ratu Gak Bersilang Lama Pemberontakan Aristokrat Di Bawah Pemimpinan Abar Rieta Berhasil Ditompaskan Rieta Dan Carlos Juga Benedik Adiknya Semuanya Menunggu Hukuman Berat Di Penjara Bawah Tanah Kastil Ron Carlos Yang Terkurung Dalam Penjara Teriak Dengan Penuh Caci Maki Di Adapan Devi Devi Yang Santai Bilang Carlos Sementara Lagi Kau Akan Jadikan Budak Dan Bekerja Seumur Hidup Di Area Tambang Kau Gak Akan Pernah Melihat Matahari Lagi Dan Kau Akan Bekerja Disana Sampai Kau Mati Kau Tahu Menengarkan Fakta Yang Baru Aja Diucapkan Devi Carlos Terdiam Membisu Dia Gak Bisa Membayangkan Nasibnya Yang Berubah Dari Seorang Pangeran Menjadi Seorang Budak Yang Bekerja Keras Sampai Mati Devi Pun Pergi Meninggalkan Penjara Bawah Tanah Setelah Itu Kesokan Harinya Devi Bertemu Dengan Ayahnya Sang Raja Di Tempat Kediamannya Raja Ron Memberitahu Kalau Ratu Linus Ibu Dari Carlos Sudah Tewas Karena Buru Diri Devi Gak Peduli Hal Itu Karena Gimanapun Ratu Linus Sudah Berbuat Jahat Kepadanya Dan Juga Kepada Ibunya Sang Raja Membenarkan Kalau Ratu Linus Memang Jahat Tapi Devi Menghukum Keluarga Linus Juga Gak Dibenarkan Mendengarkan Itu Devi Marah Besar Dan Teriak Di Depan Ayahnya Apa Aku Masih Kurang Berbaik Hati Dalam Urusan Mencoba Memahami Hubungan Rumah Tanggamu Dengan Seseorang Yang Tapi Yang Akan Kukatakan Selanjutnya Adalah Orang Yang Akan Menjadi Putra Mahkota Atau Pewaris Kerajaan Adalah Barisi Ya Walaupun Gak Sekarang Kau harus Menyelesaikan Semua Permasalahan Yang Masih Terjadi Disini Jangan Jadikan Tubuhmu Yang Melemah Itu Sebagai Alasan Untuk Lari Dari Tanggung Jawab Mu Devi Mengangkat Tangan Kanannya Dan Mengaktifkan Skill Advanced Healing Magic Higness Hill Hill Tingkat Tertinggi Seketika Tubuh Raja Rhaun Kembali Sehat Seperti Sedia Kala Aku Memberimu 10 Tahun Untuk Menstabilkan Negara Ini Jadi Buatlah Negara Ini Bisa Dipimpin Secara Bangga Oleh Barisi Di Masa Depan Dan Pastikan Barisi Hanya Perlu Duduk Disinggah Tanpa Perlu Kerepotan Darimu Yang Sekarang Sambil Pergi Meninggalkan Ruangan Raja Ron Devi Menutup Dengan Kalimat Jangan Pernah Membuat Anak Keempat Berjalan Atas Penderitaan Bagi Devi Ini Adalah Tanggung Jawab Sebagai Seorang Anak Tertua Di Sisi Lain Dia Juga Kesempatan Untuk Kabur Dari Tanggung Jawab Yang Merepotkan Menjadi Seorang Raja Hari Hari Berlalu Kedamaian Di Kota Hens Kemali Didapatkan Dan Dengan Kedamaian Tersebut Devi Nyuruh Bawahannya Untuk Menyelesaikan Masalah Penduduk Kota Hens Agar Bisa Hidup Lebih Nyaman Lagi Salah Satunya Devi Berhasil Membangun Sistem Pengairan Dengan Bantuan Magic Yang Mempun Mengalirkan Air Bersih Ke Setiap Rumah Warga Hebatnya Devi Tidak Meminta Biaya Instalasi Sedikit Pun Kepada Warga Warga Bersorak Gembira Atas Kebaikan Devi Tetapi Dalam Proses Pengaliran Tersebut Devi Menggunakan Magic Circle Kedelapan Dan Hal Tersebut Dilihat Langsung Oleh Winley Dan Yuris Membuat Mereka Terduduk Lemas Mereka Baru Tahu Kekuatan Devi Yang Sudah Mencapai Magician Circle Kedelapan Dan Bahkan Belum Ada Satu Orang Pun Di Dunia Ini Kata Yuris Bahkan Di Benua Ini Belum Ada Satu Orang Pun Yang Mampu Dan Setelah Itu Setiap Hari Devi Selalu Memikiran Project Bagaimana Membangun Sistem Tetanan Kota Dengan Bantuan Magic Tingkat Tinggi Semakin Kompleks Tetanan Kota Dan Semakin Humid Magic Maka Devi Ngerasa Sudah Saatnya Untuk Punya Spirit Summoner Agar Menjaga Kesimbangan Magic Di Dalam Kota Mendengarkan Kata Spirit Summoner Persek Bilang Kalau Bangsa Elf Sangat Cocok Dengan Job Itu Devi Mengiakan Ide Persek Itu Tapi Dia Tidak Punya Cara Gimana Memujuk Elf Agar Bersedia Menjadi Spirit Summoner Lalu Tiba-tiba Jack Datang Melapor Sejak Awal Dia Tahu Jack Itu Seorang High Elf Dia Bahkan Berusaha Menyembunyikan Gendernya Yang Sebenarnya Wanita Dalam Kesempatan Itu Devi Menggoda Jack Sedikit Dengan Bilang Kalau Dia Benci Dengan Bangsa Gara-gara Itu Jack Kesal Dan Baper Sebagai Wanita Dia Pun Pergi Dari Ruang Devi Sebelum Sempat Melaporin Apapun Meski Jack Belum Melaporkan Devi Sebenarnya Sudah Tahu Jack Atau Dengan Nama Asli Aina Helishana Pasti Ingin Bilang Kalau Baru-baru Ini Sedang Terjadi Kejadian Luar Biasa Di Tempat Kediaman Bangsa Elf Beberapa Hari Kemudian Pembangunan Asli Bahkan Bisa Dibilang Pemandangan Rumah Warga Di Kota Hein Sekarang Udah Lebih Baik Dari Ibu Kota Rhone Saat Devi Lagi Asik Menghirup Udara Kota Hein Sambil Menikmati Makanan Yang Lezat Tiba-tiba Muncul Seorang Kakek Tua Bernama Sage Helishan Falestia Dia Adalah Haredria Master Dari Red Power Si Kakek Sengaja Berkunjung Ke Hines Karena Mendengarkan Rumor Kalau Kota Hines Udah Menjadi Kota Terbaik Di Kerajaan Rhone Kakek Falestia Lalu Ngajak Devi Bermain Game Seperti Catur Untuk Menghabiskan Waktu Bersama Dan Berkenalan Lebih Dekat Selama Rumah Kakek Falestia Berbincang Tentang Filosofi Magic Tingkat Tinggi Kakek Falestia Ngerasa Tingkat 7 Udah Sangat Sempurna Jadi Nggak Perlu Lagi Ada Tingkat 8 Ataupun Tingkat 9 Yang Saat Ini Dianggap Sebagai Legenda Ya Padahal Sebenarnya Devi Sekarang Ini Berada Pada Tingkatan Circle Kedelapan Kakek Tanya Pada Devi Apa Benar Magic Itu Ada Batas Akhirnya Devi Menjawab Dengan Filosofi Magic Yang Lebih Tinggi Dan Intinya Magic Itu Nggak Ada Akhirnya Sama Seperti Langit Di Atas Langit Pasti Ada Langit Yang Lebih Tinggi Devi Menutup Permainan Catur Dengan Kemenangan Mutlak Dari Si Kakek Setelah Menang Devi Pulang Menuju Kediamannya Si Kakek Terkesima Dengan Kehebatan Permainan Catur Devi Sekaligus Pemahaman Mendalamnya Tentang Magic Siapa Sangka Ternyata Si Kakek Adalah Guru Yuluris Yang Selama Ini Menjadi Bawahan Devi Si Kakek Ini Tip Pesan Bukankah Sekakek Itu Adalah Magician Yang Hebat Devi Ngejawab Iya Dia Memang Magician Yang Sangat Kuat Tapi Dia Terhambat Disini Karena Nggak Punya Saingan Andai Dia Berada Di Benua Atrelia Yang Penuh Dengan Jenius Magic Pasti Sekakek Itu Bisa Melampaui Magic Circle Kedelapan Dengan Mudah Persek Heran Dengan Nama Atrelia Lalu Bilang Devi Bukannya Kau Punya Untuk Kekuatanku Yang Saat Ini Ngeluarin Item Dengan Tingkatan Transcend Dari Ruang Dimensi Tiga Item Yang Kubawa Keluar Saat Bertarung Melawan Sandra Minaye Semuanya Lenyap Seperti Ilusi Andai Saat Itu Aku Bisa Ngeluarin Staff Transcend Pasti Aku Bisa Ngeluarin Magic Area Pertahanan Terkuat Tapi Item Yang Keluar Saat Itu Malah Bambu Sialan Kenapa Bisa Gini Ucap Devi Yang Kepingungan Sambil Melihat Status Window Saat Devi Membuka Status Window Yang Ternyata Ada Misi Baru Yang Harus Selesaikan Agar Bisa Berkomunikasi Dengan Dewa Yang Pernah Melatihnya Dulu Misi Baru Itu Berbunyi Murnikan Spirit Yang Mengganggu Great Forest Devi Langsung Paham Itu Artinya Dia Harus Turun Tangan Ke Kota F Karena Saat Yuria Sang Magic High F Devi Sengaja Meliburkan Yuri Karena Dia Tau Yuri Pasti Khawatir Dengan Kampung Halamannya Jika Devi Berhasil Membantu Yuri Mendapatkan Kembali Kemurnian Hutan F Maka Satu Misi Dari Dewa Berhasil Devi Selesaikan Dan Dia Mungkin Juga Akan Mendapatkan Summoner Spirit Dari Yuri Setelah Memberikan Ijin Libur Devi Tancap Gas Bareng Loon Untuk Gerbang Kokoh Hutan F Hancur Berkeping Dan Devi Berteriak Ijin Semuanya Aku Membawa Kabar Gembira Kita Bindah Sebentar Ke Yuri Hai F Yang Baru Tiba Di Desa Kedatangan Yuri Atau Yuria Disambut Oleh Pasukan F Dan Para Sahabatnya Mereka Saling Melepas Rindu Karena Udah Lama Gak Melihat Yuria Tetua F Juga Ikut Menyambut Yuria Tapi Dia Mewanti Agar Gak Percaya Segit Pada Manusia Karena Ulah Manusialah Para F Selama 300 Tahun Harus Bersembunyi Dari Dunia Luar Untuk Sesaat Terjadi Adu Bacot Antara Pihak Yang Membela Yuria Dengan Tetua F Tetua F Meminta Agar Yuria Segera Menghadap World 3 Dan Meminta Maaf Atar Segala Kelancangannya Yuri Terdiam Dan Pusing Mendengarkan Itu Lalu Tiba Tiba Suara Devi Yang Teriak Ijin Semuanya Aku Bawa Kabar Gembira Terdengar Kekampung Halaman Elf Semua Elf Kaget Dan Langsung Menembakkan Panah Mematikan Ke arah Devi Tapi Panah Itu Ditangkis Dengan Sijab Oleh Loon Tahu Kalau Pasukan Elf Sudah Mendekatinya Devi Bilang Sambil Tersenyum Bahwa Aku Kepemimpin Kalian Sampaikan Pesan Kepadanya Kalau Majikannya Datang Berkunjung Yuria Menyambut Kedatangan Devi Dengan Hormat Dan Sopan Tapi Kedekatan Mereka Membuat Tetua Elf Yang Lain Kesal Setengah Mati Yuria Pun Mengajak Devi Untuk Minum Teh Di Rumpah Bersama Elf Selama Minum Teh Yuria Dan Devi Saling Berbincang Hangat Yang Membuat Tetua Elf Semakin Esmosi Dan Naik Pinap Tahan Melihat Ras Manusia Bicara Dengan Yuria Tetua Elf Bicara Dengan Lantang Manusia Sialan Tutup Mulutmu Sekarang Kupastikan Kami Akan Memasukkan Kedalam Penjara Lalu Kami Akan Membunuh Setelah Semua Info Kami Dapatkan Ucapan Kesari Itu Kali Ini Membuat Yuria Ikutan Marah Dengan Nada Yang Dingin Yuria Bilang Wahai Tetua Elf Bisakah Kau Memberikan Hormat Kepada Yuria Mau Gimanapun Yuria Adalah Pemimpin Elf Masa Kini Devi Tersenyum Kagum Dengan Karisma Yuria Sebagai Pemimpin Saat Ini Yuria Dan Devi Lanjut Bicara Apa Yang Pada Akhirnya Mereka Berdua Di Titik Negosiasi Intinya Devi Bersiap Membantu Yuria Memurnikan Kembali Hutan Elf Yang Udah Koruptit Dengan Memanggil Seperti Tingkat Tinggi Devi Hanya Akan Setuju Jika Yuria Bisa Membuat Seluruh Elf Yang Berada Di Hutan Menjadi Warga Negara Kerajaan Nerun Yuria Mengakui Kalau Dia Memang Harus Meminta Tolong Ke Devi Sebagai Magician Terhebat Di Dunia Tapi Yuria Nggak Mau Menjadikan Seluruh Elf Sebagai Warga Negara Seperti Permintaan Devi Yuria Berjanji Akan Membayar Devi Dengan Cara Yang Lain Akhirnya Mereka Pun Sama Sama Deal Nggak Berselang Lama Yuria Membawa Devi Ke Hutan Bulan Yang Terinfeksi Penyakit Koruptif Penyakit Itu Membuat Hutan Seperti Keguguran Dan Kering Kerontang Sayuk Sayuk Terdengar Spirit Hutan Berteriak Sakit Sakit Tolong Aku Devi Yang Menengarkan Itu Merasa Kasian Namun Dia Heran Harusnya Yuria Yang Punya Devi Sudah Mengetahui Rahasia Namanya Yuria Pun Bilang Ke Devi Aku Sebenarnya Dihukum Oleh World 3 Jadi Kekuatanku Untuk Memurnikan Hutan Sudah Tersegel Mendengarkan Spirit Hutan Yang Enggak Berhenti Menjerit Devi Ikut Turun Tangan Dan Menolong Nya Devi Kemudian Bertanya Kepada Yuria Aku Tahu Seharusnya World 3 Punya Kewajiban Untuk Melindungi Para Spirit Tapi Melihat Mereka Membiarkan Para Spirit Mati Apa Keberadaan World 3 Masih Ada Di Area Barat Benua Pertanyaan Itu Membuat Yuria Kaget Lagi Karena Seharusnya Lokasi World 3 Cuma Diketahui Oleh Seorang Elf Yuria Kemudian Bilang Benar World 3 Memang Terletak Di Barat Benua Bisa Dibilang Lokasi Itu Adalah Tanah Suci Para Dewa Di Masa Lalu Tempat Itu Tolong Sampaikan Pesanku Ini Begitu Aku Melihat Aku Akan Langsung Menebang Beraninya Pohon Gila Melakukan Hal Bodoh Seperti Di Tanah Kediaman Orang Lain Ucapan Itu Membuat Yuria Terdiam Sejenak Lalu Tersenyum Lebar Yuria Tahu Sekali Tuhannya Mengancam Itu Artinya Siapapun Harus Patuh Padanya Tapi Yuria Bilang Lagi Aku Sebenarnya Menolak Calon Suami Yang Dipilih Oleh World Three Jadi Aku Dihukum Olehnya Dan Sebagai Konsekuensinya Hutan Tempat Aku Tinggal Mulai Terjangkit Penyakit Seperti Yang Sekarang Ini Ini Adalah Kesempatan Terakhir Kuh Jika Aku Gagal Memurnikan Hutan Maka Aku Sudah Punya Rencana Untuk Memindahkan Para Elf Balik Ke Lokasi World Three Berada Lalu Aku Akan Mengorbankan Diriku Sendiri Untuk Membakar Jiwaku Demi Memurnikan Hutan Tersebut Ucapan Itu Membuat Davy Kehilangan Kata-kata Jika Itu Terjadi Itu Artinya Bukan Cuma Yuria Mati Tapi Seluruh Spirit Di Hutan Elf Juga Ikutan Mati Davy Kemudian Nanya Apa Alasan Menolak Pertunangan Dari World Three Yuria Menjawab Dengan Hati Yang Terluka Laki Laki Yang Dipilih World Three Pernah Merayu Kakakku Kakakku Pergi Bersamanya Lalu Tiba-tiba Laki Itu Mengusirnya Sejak Saat Itu Aku Gak Pernah Laki Melihat Keberadaan Kakakku Perbuatan Laki-laki Itu Sampai Kapanpun Gak Akan Kuampuni Oke Kita Pindah Sejenak Ketempat Kediaman Tetua Elf Saat Ini Tetua Elf Dan Pengikutnya Sedang Menyiapkan Rencana Jahat Untuk Menyingkirkan Yuria Sekaligus Devi Mereka Bahkan Sampai Menyiapkan Item Legendary Sebuah Bola Kristal Yang Mengandung Kekuatan Spirit Kuno Bola Kristal Itu Punya Kemampuan Untuk Menekan Kekuatan Seperti Mana Maupun Divinity Mereka Yakin Bola Kristal Itu Pasti Bisa Menghilangkan Kekuatan Devi Tetua Elf Menutup Pertemuan Itu Dengan Kalimat Dengarkan Kata-kataku Kita Harus Membawa Yang Terinfeksi Devi Mencoba Menyembuhkan Spirit Yang Dia Temukan Sebelumnya Dengan Holy Magic Tear Kelima Tapi Saking Kuat Infeksinya Magic Seperti Ini Gak Berefek Apapun Devi Lalu Mencoba Minta Tolong Pada Salah Satu Pria Elf Yang Memiliki Kemampuan Untuk Mensumon Spirit Air Devi Meminta Laki Laki Itu Menggunakan Spirit Air Untuk Memurnikan Spirit Hutan Tapi Sayangnya Itu Gagal Total Kegagalan Itu Membuat Devi Akan Mencari Tahu Sumber Infeksi Ketika Malam Tiba Setelah Malam Pun Tiba Devi Mencari Keseluruh Hutan Dan Dia Mendapatkan Info Kalau Infeksi Yang Berasal Dari 7 Titik Dan Di Setiap Titik Itu Devi Menempatkan Mana Spirit Untuk Mencegah Penyebaran Infeksi Lebih Jauh Devi Sadar Waktunya Tinggal Tentai Sedikit Bersama Loon Dan Lainnya Lalu Tiba-tiba Muncul Anak Elf Yang Mendekati Devi Karena Dia Kesepian Gak Punya Kawan Main Usut Punya Usut Si Elf Kecil Itu Bernama Meo Dan Ternyata Dia Adalah Seorang Half Elf Setengah Manusia Dan Setengah Elf Dengan Telinga Yang Lebih Pendek Dari Elf Pada Umum Untuk Beberapa Saat Devi Rahasia Tentang Kenapa Meo Sebagai Half Elf Gak Bisa Punya Teman Di Hutan Ini Yuria Bilang Kalau Semua Karena War 3 Menjatuhkan Hukuman Pada Ibu Meo Dari Rass Elf Karena Meninggalkan Hutan Dan Membuat Koneksi Dengan Manusia Bahkan Melahirkan Anak Mereka Ibu Meo Gak Bisa Kabur Dari Hukuman War 3 Yang Murkah Satu-satunya Yang Bisa Ibu Meo Lakukan Adalah Hidup Sambil Menyembunyikan Meo Yang Gak Berdosa Kebanyakan Elf Lain Sebenarnya Udah Jengah Dengan Cara Konservatif War 3 Ini Tapi Demi Mempertahankan Tradisi War 3 Malah Mengirimkan Tiga Tetua Untuk Mengawasi Yuria Dan Dulu Ucap Devi Sambil Ngajak Yuria Memancing Bersama Papa Uncle Friend Di video Sebelumnya Devi Menyiksa Vampire Face Habis-habisan Dengan rentetan Serangan Magic Holy Yang Bertingkat Tingkat Tanpa Ampun Devi Sampai Ngeluarin Holy Magic Tingkat 9 Summoning Of God Finger Of God Great Holy Cannon Salah Satu Serangan Magic Holy Terkuat Itu Benar-benar Dasyat Hingga Menciptakan Energi Ledakan Yang Luar Biasa Dan Aura Yang Sangat Menyilaukan Hingga Bisa Terlihat Dari Kejauhan Tubuh Face Terbakar Habis Gak Bersisa Oleh Panas Magic Holy Itu Dan Dia Tewas Menggenaskan Gak Berselang Lama Berita Kematian Marquis Enjah Dan Vampire Face Membuat Pasukan Aristocrat Kehilangan Semangan Perang Pasukan Aristocrat Terlanjur Menyerbu Istana Kerajaan Hingga Melupakan Pertahanan Di Benteng Mereka Pasukan Devi Dengan Cepat Membuat Mayoritas Pasukan Aristocrat Gak Punya Pilihan Selain Menyerahkan Diri Dan Kini Yang Tersisa Cuma Markas Duk Marietta Yang Menunggu Kekalahannya Marietta Benar-benar Kesal Dalam Peperangan Ini Harusnya Tanpa Bantuan Vampire Sekalipun Cukup Dengan Strategi Jitu Dan Jumlah Pasukan Yang Lebih Batang Marietta Hancur Berantakan Dan Kini Nyawanya Juga Semakin Terancam Tiba-tiba Devi Datang Membuka Pintu Ruangannya Dan Membuatnya Ketakutan Sampai Terduduk Di Lantai Dan Dengan Santai Devi Bilang Jadi Kau Gak Melarikan Diri Dengan Lutut Yang Bergetar Marietta Mencoba Berdiri Dan Bilang Pangeran Devi Harusnya Kau Gak Terbangun Dari Komamu Devi Menjawab Aku Tahu Kalian Memang Mau Melakukan Apapun Demi Menghilangkan Aku Sebagai Anak Keraja Pertama Kalian Mencoba Menaikan Pengaruh Carlos Agar Dia Semakin Kuat Dalam Kekuasaan Bukan Tapi Coba Lihat Semua Yang Kalian Lakukan Udah Gagalkan Sekarang Apa Kau Masih Bisa Mengelak Sekarang Ucapan Itu Membuat Barietta Putus Asa Dan Dia Udah Siap Dengan Konsekuensi Perbuatannya Gini Lalu Tiba Carlos Datang Mendobrak Pintu Sambil Menarik Musur Panah Dan Carlos Berteriak Devi Bajingan Berani Kau Membuat Masalah Untuk Kami Sampai Dengan Detik Ini Devi Bilang Ke Carlos Kalau Sebenarnya Dia Itu Tidak Pernah Berubah Bahkan Sejak Carlos Menembakkan Anak Panah Dulu Dan Membuatnya Koma Diam Kau Dewi Mati Kau Ucap Carlos Sambil Menembakkan Panah Dari Musurnya Panah Itu Meluncur Dengan Cepat Ke Arah Devi Tapi Cuma Dengan Satu Tamparannya Panah Itu Berbalik Arah Ke Carlos Dan Menembus Mata Kirinya Dia Berteriak Dan Dia Jatuh Tergeletak Di Lantai Sementara Itu Di Tempat Yang Berbeda Di Tower Castile Ron Terluar Terlihat Raja Ron Sedang Mendekati Istrinya Sang Ratu Ibu Dari Carlos Raja Ron Memanggil Istrinya Dengan Kasih Sayang Tapi Panggilan Itu Dibalas Dengan Amarah Dan Cacimaki Dari Sang Ratu Raja Ron Meluarin Pedangnya Bermaksud Untuk Mengajak Istrinya Untuk Sama Sama Minta Maaf Ke Devi Ya Mungkin Si Raja Ini Mau Sedikit Mengancam Tapi Seratu Menolak Keajakannya Itu Dan Amarah Semakin Memuncak Dia Tertawa Istris Dan Bilang Aku Benci Kalian Semua Kau Dan Alicia Udah Menghianatiku Alicia Adalah Ibunya Devi Ayahku Juga Teganya Dia Membunuh Ibuku Tepat Di Mataku Sang Ratu Mendekati Raja Ron Dan Memegang Pedangnya Dengan Air Mata Berlinang Dia Bilang Kita Udah Melenceng Dari Kebenaran Sejak Lama Andai Alicia Gak Meminum Racun Di Depanku Pada Saat Itu Mungkin Kehidupan Kita Sekarang Bisa Lebih Baik Bukan Raja Ron Kaget Ngeliat Perlaku Sang Ratu Lalu Tiba-tiba Sang Ratu Menarik Pedang Neri Genggamanya Dan Menusuk Sendiri Sang Ratu Sekar Dan Darah Segar Mengalir Deras Dengan Sisa Nyawa Tenggorokannya Sang Ratu Bilang Kau Memintaku Meminta Maaf Kepada Devi Enggak Gak Akan Dunia Ini Memang Selalu Kejam Untukku Aku Yakin Puter Aku Sebentar Lagi Juga Akan Mengalami Nasib Yang Sama Denganku Apakah Ini Yang Disebut Karma Jadi Aku Akan Menantimu Sendirian Di Neraka Saat Ini Kata-kata Itu Menjadi Kata-kata Terakhir Dalam Kehidupan Sang Ratu Raja Ron Terduduk Lemah Sambil Menangis Di Depan Mayat Sang Ratu Gak Bersilang Lama Pemberontakan Aristocrat Di Bawah Pemimpinan Abarieta Berhasil Ditompaskan Barieta Dan Carlos Juga Benedik Adiknya Semuanya Menunggu Hukuman Berat Di Penjara Bawah Tanah Kasil Ron Carlos Yang Terkurung Dalam Penjara Teriak Dengan Penuh Cacimaki Di Adapan Devi Devi Yang Santai Bilang Carlos Sementara Lagi Kau Akan Jadikan Budak Dan Bekerja Seumur Hidup Di Area Tambang Kau Gak Akan Pernah Melihat Matahari Lagi Dan Kau Akan Bekerja Disana Sampai Kau Mati Kau Tahu Mendengarkan Fakta Yang Baru Aja Diucapkan Devi Carlos Terdiam Membisu Dia Gak Bisa Membayangkan Nasibnya Yang Berubah Dari Seorang Pangeran Menjadi Seorang Budak Yang Bekerja Keras Sampai Mati Devi Puri Tahu Kalau Ratu Lines Ibu Dari Carlos Sudah Tewas Karena Budu Diri Devi Se Gak Peduli Hal Itu Karena Gimanapun Ratu Lines Itu Berbuat Jahat Kepadanya Dan Juga Kepada Ibunya Sang Raja Membenarkan Kalau Ratu Lines Memang Jahat Tapi Devi Menghukum Keluarga Lines Juga Enggak Dibenarkan Mendengarkan Itu Devi Marah Besar Dan Teriak Di Depan Ayahnya Apa Aku Masih Kurang Berbaik Hati Dalam Urusan Mencoba Memahami Hubungan Rumah Tanggamu Dengan Seseorang Yang Bukan Ibuku Raja Ron Menjawab Aku Dapet Janji Pada Ibumu Agar Menjaga Lines Dan Anak Anak Nyang Devi Bilang Dengan Lantang Terserah Apa Katamu Tapi Yang Akan Kukatakan Selanjutnya Adalah Orang Yang Akan Menjadi Putra Mahkota Atau Pewaris Kerajaan Adalah Barise Ya Walaupun Tidak Sekarang Kau harus Menyelesaikan Semua Permasalahan Yang Masih Terjadi Disini Jangan Jadikan Tubuhmu Yang Melemah Itu Sebagai Alasan Untuk Lari Dari Tanggung Jawab Devi Mengangkat Tangan Kanannya Dan Mengaktifkan Skill Advanced Healing Magic Highness Heal Heal Tingkat Tertinggi Seketika Tubuh Raja Ron Kembali Sehat Seperti Sedia Kala Aku Memberimu 10 Tahun Untuk Menstabilkan Negara Ini Jadi Buatlah Negara Ini Bisa Dipimpin Secara Bangga Oleh Barise Di Masa Depan Dan Pastikan Barise Hanya Perlu Duduk Di Singgah Tanpa Perlu Kerepotan Darimu Yang Sekarang Sambil Pergi Meninggalkan Ruangan Raja Ron Devi Menutup Dengan Kalimat Jangan Pernah Membuat Anak Kepat Berjalan Atas Penderitaan Bagi Devi Ini Adalah Tanggung Jawab Sebagai Seorang Anak Tertua Di Sisi Lain Dia Juga Kesempatan Untuk Kabur Dari Tanggung Jawab Yang Merepotkan Menjadi Seorang Raja Hari Hari Haripun Berlalu Kedamaian Di Kota Hains Kemali Didapatkan Dan Dengan Kedamaian Tersebut Devi Nyuruh Bawahannya Untuk Menyelesaikan Masalah Penduduk Kota Hains Agar Bisa Hebatnya Devi Nggak Meminta Biaya Instalasi Sedikit Pun Kepada Warga Warga Bersorak Gembira Atas Kebaikan Devi Tetapi Dalam Proses Pengaliran Tersebut Devi Menggunakan Magic Circle Kedelapan Dan Hal Tersebut Dilei Langsung Oleh Winley Dan Juga Yuris Membuat Mereka Terduduk Lemas Mereka Baru Tahu Kekuatan Devi Yang Sebenarnya Yang Sudah Mencapai Magician Circle Kedelapan Dan Bahkan Belum Ada Satu Orang Pun Di Dunia Ini Kata Yuris Bahkan Di Benua Ini Belum Ada Satu Orang Pun Yang Mampu Untuk Mencapai Circle Kedelapan Dan Setelah Itu Setiap Hari Devi Selalu Memikiran Project Bagaimana Membangun Sistem Tetanan Kota Dengan Bantuan Magic Tingkat Tinggi Semakin Kompleks Tetanan Kota Dan Semakin Humit Magic Maka Devi Ngerasa Sudah Saatnya Untuk Punya Spirit Summoner Agar Menjaga Kesimbangan Magic Di Dalam Kota Mendengarkan Kata Spirit Summoner Persek Bilang Kalau Bangsa Elf Sangat Cocok Dengan Job Itu Devi Mengiakan Ide Persek Itu Tapi Dia Tidak Punya Cara Gimana Memujuk Elf Agar Bersedia Menjadi Spirit Summoner Lalu Tiba Jack Datang Melapor Sejak Awal Dia Tahu Jack Itu Davy Menggoda Jack Sedikit Dengan Bilang Kalau Dia Benci Dengan Bangsa Elf Karena Dulunya Cinta Pertama Davy Direbut Oleh Elf Sang Playboy Di Hall Of Fame Tentunya Ketika Dia Masih Berumur 10 Tahun Gara Gara Itu Jack Kesal Dan Baper Sebagai Wanita Dia Pergi Dari Ruang Davy Sebelum Melapor Apapun Meski Jack Belum Melaporkan Davy Sebenarnya Sudah Tahu Jack Atau Dengan Nama Asli Aina Helishana Pasti Ingin Bilang Kalau Baru Baru Ini Sedang Terjadi Kejadian Luar Biasa Di Tempat Kediaman Bangsa Elf Beberapa Hari Kemudian Pembangunan Di Kota Hens Mulai Kelihatan Hasilnya Rumah Warga Yang Sebelumnya Jelek Hancur Berubah Total Menjadi Rumah Bagus Dengan Pemandangan Indah Dan Asri Bahkan Kota Hens Sambil Menikmati Makanan Yang Lezat Tiba Tiba Muncul Seorang Kakek Tua Bernama Sage Helishan Falestia Dia Adalah Haredria Master Dari Red Tower Si Kakek Sengaja Berkunjung Ke Hens Karena Mendengarkan Rumor Kalau Kota Hens Sudah Menjadi Kota Terbaik Di Kerajaan Rhone Kakek Falestia Lalu Ngajak Devi Bermain Game Seperti Catur Untuk Menghabiskan Waktu Bersama Dan Berkenalan Lebih Dekat Selama Rumainan Kakek Falestia Berbincang Tentang Filosofi Magic Tingkat Tinggi Kakek Falestia Ngerasa Tingkat 7 Sudah Sangat Sempurna Jadi Tidak Perlu Lagi Ada Tingkat 8 Ataupun Tingkat 9 Yang Saat Ini Dianggap Sebagai Legenda Ya Padahal Sebenarnya Devi Sekarang Ini Berada Pada Tingkatan Circle Kedelapan Kakek Tanya Pada Devi Apa Benar Magic Itu Ada Batas Akhirnya Devi Menjawab Dengan Filosofi Magic Yang Lebih Tinggi Dan Intinya Magic Itu Tidak Ada Akhirnya Sama Seperti Langit Di Atas Langit Pasti Ada Langit Yang Lebih Tinggi Devi Menutup Permainan Catur Itu Dengan Kemenangan Mutlak Dari Si Kakek Setelah Menang Devi Pulang Menuju Kediamannya Si Kakek Guru Yuluris Yang Selama Ini Menjadi Bawahan Devi Si Kakek Ini Pesan Pada Yuluris Kalau Papan Catur Boleh Diambil Amat Devi Dan Suatu Saat Dia Akan Bertanding Lagi Sementara Itu Persegnal Bukankah Kakek Itu Magician Yang Hebat Devi Menjawab Iya Dia Terhambat Disini Karena Tidak Punya Saingan Andai Dia Berada Di Benua Atrelia Yang Penuh Dengan Jenius Magic Pasti Cakek Itu Bisa Melampaui Magic Circle Kedelapan Dengan Mudah Perseg Heran Dengan Nama Atrelia Lalu Bilang Devi Bukannya Kau Punya Staff Dimensi Ruang Kau Kan Tahu Aku Juga Punya Spesialisasi Magic Maksudmu Staff Level Transcend Tanya Devi Yang Heran Sangat Sulit Bagiku Untuk Kekuatanku Yang Saat Ini Ngeluarin Item Dengan Tingkatan Transcend Dari Ruang Dimensi Tiga Item Yang Kubawa Keluar Saat Bertarung Melawan Shandra Minaye Semuanya Lenyap Seperti Ilusi Andai Saat Itu Aku Bisa Ngeluarin Staff Transcend Pasti Aku Bisa Ngeluarin Magic Area Pertahanan Terkuat Tapi Item Yang Keluar Saat Itu Malah Bambu Sialan Kenapa Bisa Gini Ucap Devi Yang Kepingungan Sambil Melihat Status Melatihnya Dulu Misi Baru Itu Berbunyi Murnikan Spirit Yang Mengganggu Great Forest Devi Langsung Paham Itu Artinya Dia Harus Turun Tangan Ke Kota F Karena Saat Ini Sedang Terjadi Kekacauan Di Sana Bertepatan Dengan Itu Devi Memberikan Hari Libur Pada Beberapa Bawahannya Yang Selama Ini Sudah Melayani Salah Satu Yang Mendapat Libur Adalah Yuri Yuri Sang Magic H Kembali Kemurnian Hutan F Maka Satu Misi Dari Dewa Berhasil Devi Selesaikan Dan Dia Mungkin Juga Akan Mendapatkan Summoner Spirit Dari Yuri Setelah Memberikan Izin Libur Devi Tancap Gas Bareng Loon Untuk Menuju Ke Hutan F Begitu Tiba Di Gerbang Nya Devi Ngeluarin Skill Ashura King Punch Gerbang Kokoh Hutan F Hancur Berkeping Dan Devi Berteriak Ijin Yang Baru Aja Tiba Di Desa Kedatangan Yuri Atau Yuria Disambut Oleh Pasukan Elf Dan Para Sahabat Nya Mereka Saling Melepas Rindu Karena Udah Lama Nggak Melihat Yuria Tetua Elf Juga Ikut Menyambut Yuria Tapi Dia Mewanti Agar Nggak Percaya Segitimun Pada Manusia Karena Ulah Manusialah Para Elf Selama 300 Tahun Harus Bersembunyi Dari Segera Menghadap World 3 Dan Meminta Maaf Atar Segala Kelancangannya Yuri Terdiam Dan Pusing Mendengarkan Itu Lalu Tiba-tiba Suara Devi Yang Teriak Izin Semuanya Aku Bawa Kabar Gembira Terdengar Kekampung Halaman Elf Semua Elf Kaget Dan Langsung Menembakkan Panah Mematikan Ke arah Devi Tapi Panah Itu Ditangkis Dengan Sijab Oleh Loon Tahu Kalau Pasukan Elf Sudah Mendekatinya Devi Bilang Sambil Tersenyum Bahwa Aku Kepemimpin Kalian Sampaikan Pesan Kepadanya Kalau Majikannya Datang Berkunjung Yuria Menyambut Kedatangan Devi Dengan Hormat Dan Sopan Tapi Kedekatan Mereka Membuat Tetua Elf Yang Kesal Setengah Mati Yuria Pun Mengajak Devi Untuk Minum Teh Di Rumpah Bersama Elf Selama Minum Teh Yuria Dan Devi Saling Berbincang Hangat Yang Membuat Tetua Elf Semakin Esmosi Dan Naik Pinap Nggak Tahan Melihat Ras Manusia Bicara Dengan Yuria Tetua Elf Bilang Dengan Lantang Manusia Sialan Tutup Mulutmu Sekarang Kupastikan Kami Akan Memasuk Kedalam Penjara Lalu Kami Akan Membunuh Setelah Semua Info Kami Dapatkan Ucapan Kesari Itu Kali Ini Membuat Yuria Juga Ikutan Marah Dengan Nada Yang Dingin Yuria Bilang Wahai Tetua Elf Bisakah Kau Membuat Ku Berhenti Bicara Padamu Hanya Dengan Satu Ucapan Itu Semua Elf Diam Ketakutan Dan Memberikan Hormat Kepada Yuria Mau Gimanapun Yuria Adalah Pemimpin Elf Masa Kini Devi Tersenyum Kagum Dengan Karisma Yuria Sebagai Pemimpin Saat Ini Yuria Dan Devi Lanjut Bicara Apa yang Pada Akhirnya Mereka Berdua Ada Di Titik Negosiasi Intinya Devi Bersiap Membantu Yuria Memurnikan Kembali Hutan Elf Yang Udah Korrupted Dengan Memanggil Seperti Tingkat Tinggi Devi Hanya Akan Setuju Jika Yuria Bisa Membuat Seluruh Elf Yang Berada Di Hutan Menjadi Warga Negara Kerajaan Nerun Yuria Mengakui Kalau Dia Memang Harus Meminta Tolong Ke Devi Sebagai Magician Terhebat Di Dunia Tapi Yuria Nggak Mau Menjadikan Seluruh Elf Sebagai Warga Negara Seperti Permintaan Devi Yuria Berjanji Akan Membayar Devi Dengan Cara Yang Lain Akhirnya Mereka Pun Sama Sama Deal Nggak Berselang Lama Yuria Membawa Devi Ke Hutan Bulan Yang Terinfeksi Penyakit Korrupted Penyakit Itu Membuat Hutan Seperti Keguguran Dan Kering Kerontang Sayuk Terdengar Spirit Hutan Berteriak Sakit Sakit Tolong Aku Devi Yang Menengarkan Itu Merasa Kasian Namun Dia Heran Harusnya Yuria Yang Punya Nama Belakang Helishana Punya Kekuatan Untuk Memurnikan Spirit Hutan Yuria Sangat Kaget Begitu Tahu Kalau Devi Udah Mengetahui Rahasia Namanya Yuria Pun Bilang Ke Devi Mendengarkan Spirit Hutan Yang Gak Berhenti Menjerit Devi Ikut Turun Tangan Dan Menolongnya Devi Kemudian Bertanya Kepada Yuria Aku Tahu Seharusnya World 3 Punya Kewajiban Untuk Melindungi Para Spirit Tapi Melihat Mereka Membiarkan Para Spirit Mati Apa Keberadaan World 3 Masih Ada Di Area Barat Benua Pertanyaan Itu Membuat Yuria Kaget Lagi Karena Seharusnya Lokasi World 3 Cuma Diketahui Oleh Seorang Elf Yuria Kemudian Bilang Benar World 3 Memang Terletak Di Barat Benua Bisa Dibilang Lokasi Itu Adalah Tanah Suci Para Dewa Di Masa Lalu Tempat Itu Penuh Dengan Kediaman Dan Kehangatan Tapi Devi Memotong Ucapan Yuria Dan Bilang Jika Kau Punya Kesempatan Tolong Sampaikan Pesanku Ini Begitu Aku Melihatmu Aku Akan Langsung Menebangmu Beraninya Pohon Gila Melakukan Hal Bodoh Seperti Di Tanah Kediaman Orang Lain Ucapan Itu Membuat Yuria Terdiam Sejenak Lalu Tersenyum Lebar Yuria Tahu Sekali Tuhannya Mengancam Itu Artinya Siapapun Harus Patuh Padanya Tapi Yuria Bilang Lagi Aku Sebenarnya Menolak Calon Suami Yang Dipilih Oleh World 3 Jadi Aku Dihukum Olehnya Dan Sebagai konsekuensinya Hutan Tempat Aku Tinggal Mulai Terjangkit Penyakit Seperti Yang Sekarang Ini Kesempatan Terakhir Jika Aku Gagal Memurnikan Hutan Maka Aku Sudah Punya Rencana Untuk Memindahkan Para Elf Balik Ke Lokasi World 3 Berada Lalu Aku Akan Mengorbankan Diriku Sendiri Untuk Membakar Jiwaku Demi Memurnikan Hutan Tersebut Ucapan Itu Membuat Devi Kehilangan Kata Kata Jika Itu Terjadi Itu Artinya Bukan Cuma Yuria Mati Tapi Seluruh Spirit Di Hutan Elf Juga Ikutan Mati Dia Kemudian Nanya Apa Alasan Menolak Pertunangan Dari World 3 Yuria Menjawab Dengan Hati Yang Terluka Laki-laki Yang Dipilih World 3 Pernah Merayu Kakakku Kakakku Pergi Bersamanya Lalu Tiba-tiba Laki-laki Mengusirnya Sejak Sejak Itu Aku Gak Pernah Lagi Melihat Keberadaan Kakakku Perbuatan Laki-laki Itu Sampai Kapanpun Gak Akan Kuampuni Oke Kita Pindah Sejenak Ketempat Kediaman Tetua Elf Saat Ini Tetua Elf Dan Pengikutnya Sedang Menyiapkan Rencana Jahat Untuk Menyingkirkan Yuria Sekaligus Devi Mereka Bahkan Sampai Menyiapkan Item Legendary Sebuah Bola Kristal Yang Mengandung Kekuatan Spirit Kuno Bola Kristal Itu Punya Kemampuan Untuk Menekan Kekuatan Seperti Mana Maupun Divinity Mereka Yakin Bola Kristal Itu Pasti Bisa Menghilangkan Kekuatan Devi Tetua Elf Menutup Pertemuan Itu Dengan Kalimat Dengarkan Kata Kataku Kita Harus Membawa Yuria Kembali Ke World 3 Dan Sebaiknya Dengan Penuh Rasa Hormat Yang Kita Bisa Kembali Ke Devi Devi Baru Aja Pulang Dari Hutan Yang Terinfeksi Devi Mencoba Menyembuhkan Spirit Yang Dia Temukan Sebelumnya Dengan Holy Magic Tier Kelima Tapi Saking Kuat Infeksinya Magic Seperti Ini Nggak Berefek Apapun Devi Lalu Mencoba Minta Tolong Pada Salah Satu Pria Elf Yang Memiliki Kemampuan Untuk Men Sumpun Spirit Air Devi Meminta Laki Laki Menggunakan Spirit Air Untuk Memurnikan Spirit Hutan Tapi Sayangnya Itu pun Gagal Total Kegagalan Itu Membuat Devi Akan Mencari Tahu Sumber Infeksi Ketika Malam Tiba Setelah Malam Pun Tiba Devi Mencari Keseluruh Hutan Dan Dia Mendapatkan Info Kalau Infeksi Yang Berasal Dari 7 Titik Dan Di Setiap Titik Itu Devi Menempatkan Mana Spirit Untuk Mencegah Penyebaran Infeksi Lebih Jauh Devi Sadar Waktunya Tinggal Sedikit Sebelum Hutan Ini Berubah Menjadi Hutan Kematian Seutuhnya Dua Hari Berlalu Devi Mencoba Bersantai Sedikit Bersama Loon Dan Lainnya Lalu Tiba-tiba Muncul Anak Elf Yang Mendekati Devi Karena Dia Kesepian Gak Punya Kawan Main Usut Punya Usut Si Elf Kecil Itu Bernama Meo Dan Ternyata Dia Adalah Seorang Half Elf Setengah Manusia Dan Setengah Elf Dengan Telinga Yang Lebih Pendek Dari Elf Pada Umumnya Untuk Beberapa Saat Devi Dan Bawahannya Bermain Dengan Meo Bahkan Sampai Memberinya Spirit Tanah Sebagai Tanda Persahabatan Mereka Begitu Yuria Tiba Di Lokasi Devi Yuria Membuka Semua Rahasia Tentang Kenapa Meo Sebagai Half Elf Gak Bisa Punya Teman Di Hutan Ini Yuria Bilang Kalau Semua Karena War 3 Menjatuhkan Hukuman Pada Ibu Meo Dari Ras Elf Karena Meninggalkan Hutan Dan Membuat Koneksi Dengan Manusia Bahkan Melahirkan Anak Mereka Ibu Meo Gak Bisa Kabur Dari Hukuman War 3 Yang Murkah Satu Satunya Yang Bisa Ibu Meo Lakukan Hidup Sambil Menyembunyikan Meo Yang Gak Berdosa Kebanyakan Elf Lain Sebenarnya Udah Jengah Dengan Cara Konservatif War 3 Ini Tapi Demi Mempertahankan Tradisi War 3 Malah Mengirimkan Tiga Tetua Untuk Mengawasi Yuria Dan Yang Lainnya Sekejap Kemudian Yuria Berlutut Di Depan Devi Dan Bilang Wahai Majikanku Mohon Tolong Aku Tapi Devi Malah Memotong Ucapan Itu Dengan Menjawab Bentar Bentar Aku lagi Mancing Sekarang Jadi Yuk Kita Mancingkan Dulu Ucap Devi Sambil Ngajak Yuria Memancing Bersama Papa Ancom Friends Yuk Kita Mentok Sampai Disini Gimana Kelanjutannya Kok Kayaknya Alur Cerita Devi Makin Gak Jelas Banget Kayak Sering Gak Nyambung Dan Karena Begitu Sulitnya Membuat Alur Cerita Pangeran Devi Ini Yang Banyakan Gak Nyambung Mungkin Pengarangnya Juga Udah Pusing Bikin Alur Ceritanya Apa Alur Cerita Devi Kita Drop Ajalah Gak Usah Kita Bahas Lagi Karena Bener Membingungkan Dari Beberapa Komen Di Setiap Website Ada Beberapa Komen Yang Bilang Kalau Season Pertama Pangeran Devi Itu Memang Bagus Tapi Season Keduanya Itu Kayak Sampah Oke Tulis Di Komentar Apakah Pangeran Devi Lanjut Atau Nggak